Bab 926, Segel dibatalkan. Tekanan besar tiba-tiba muncul. Seseorang mulai mengisi teknik Tian Level Sein mereka, sementara tiga lawannya disibukkan oleh teman-temannya. Ini menciptakan waktu yang berharga untuk teknik orang suci. Teknik suci menyelesaikan pengisian awal dengan sangat cepat dan cepat terkunci pada tiga orang. Setelah itu, secara langsung mengubah ketiga orang menjadi debu saat dilepaskan dengan tekanan yang menghancurkan, menyebabkan darah turun hujan. Kematian meningkat pesat dalam pembantaian yang intens. Teknik Tian Level Sein dilemparkan berulang kali, dengan cepat menyebabkan kematian lebih dari 30 pakar, bersama dengan penyebaran jiwa mereka. Bahkan ada lebih banyak orang yang terluka. Penguasa Clan Turtle dan Disney terlalu kuat. Mereka yang paling sulit dihadapi. Mari kita semua bekerja sama untuk menyerang mereka. Kita perlu melenyapkan mereka. Segera, banyak orang mengarahkan fokus mereka ke Jian Chen dan Disney. Kamu benar. Kita harus melenyapkan mereka terlebih dahulu atau warisan Octotera Emperor akan berakhir dengan salah satunya. Petik 2. Untuk warisan, kita akan menghilangkan penguasa Clan Turtle dan menghilangkan Disney. Petik 2. Semakin banyak orang mulai melantunkan mantra. Tidak ada yang bodoh. Mereka tahu bahwa jika mereka ingin mendapatkan warisan dengan sukses, mereka harus menyingkirkan dua lawan terkuat ini. Segera, lebih dari 40 ahli menuduh Jian Chen dan Disney sebagai niat membunuh mengalir dari mereka. Empat orang lainnya menjauh dari pertarungan dan menuntut teknik suci mereka, juga menargetkan Jian Chen dan Disney. Kalian semua ingin mati. Moji, kalian berempat berurusan dengan orang-orang yang menggunakan teknik Tian Level Sein. Buat mereka sibuk. Seru Nubis saat niat membunuh membengkak di matanya. Dia meludahkan seteguk gas beracun, membungkus sekitar radius 100 meter di sekitar Jian Chen. Gas itu sangat korosif, mempengaruhi semua orang di wilayah ini. Mereka semua perlu mencurahkan sebagian dari kekuatan mereka untuk melawan gas, sehingga itu mempengaruhi jumlah total daya yang bisa mereka gunakan. Di sisi lain, Jian Chen memiliki 10 ribu kekebalan, yang sangat efektif melawan racun ular emas bergaris perak. Akibatnya, ia baik-baik saja dan sama sekali tidak terpengaruh meski berada di pusat wilayah. Mo Ji dan tiga lainnya tidak ikut campur. Mereka berada dalam kondisi yang agak buruk dari pertempuran sebelumnya, jadi mereka saat ini berkumpul di tempat yang jauh ketika mereka menyaksikan semuanya terbuka. Mereka tidak mendengarkan Nubis dan berurusan dengan empat orang yang menggunakan teknik suci. Mata Jian Chen menjadi sedingin es ketika cahaya gelap dari persenjataan raja menerangi sekitarnya. Dengan kekuatan yang menghancurkan, dia menghabisi ketiga orang di depannya, kemudian dia berubah menjadi kabur dan masuk ke dalam kelompok. Dia menggunakan ilusori flash untuk dengan cepat membuat jalan menuju lokasi di mana teknik suci sedang diisi. Pada saat yang sama, Disney juga bergegas keluar dari pengepungannya, dengan cepat menembak ke arah dua dari empat orang. Teknik Tian Level Sein adalah ancaman besar, apakah itu Jian Chen atau Disney? Mereka perlu mencegahnya sesegera mungkin. Dua orang menargetkan Jian Chen, sedangkan dua lainnya menargetkan Disney. Inilah sebabnya mengapa pembagian kerja antara Jian Chen dan Disney sangat jelas. Mereka hanya perlu menghilangkan orang-orang yang mengancam mereka. Ekspresi keempat orang itu sedikit berubah ketika mereka melihat Jian Chen dan Disney bergegas ke arah mereka. Kekuatan Sein King segera melonjak dari tubuh mereka dan mengembun menjadi baju sirah saat mereka balas menembak. Mereka ingin meningkatkan jarak mereka dari Jian Chen dan Disney. Kamu benar-benar muak hidup jika kamu berani memberikan teknik suci kepadaku. Disney sudah mendekati dua sasarannya ketika dua bilah di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya luar biasa yang memotong ke arah dua orang. Pada saat yang sama, Jian Chen juga mendekati targetnya. King armamennya berubah menjadi garis-garis cahaya hitam ketika dia menusuk dahi kedua orang itu. Pisau Disney mendarat pada kedua orang. Salah satu dari mereka terbentur ke belakang dan teknik suci-nya terganggu secara paksa, sementara yang lain dipotong menjadi dua. Namun, ia tidak berdarah dan tubuhnya yang terpotong dengan cepat berubah menjadi batu. Ini sebenarnya teknik wayang batu dari klan Rock Python, Graham Disney. Dia melihat ke depan dan melihat bahwa orang yang seharusnya dia potong setengah muncul dalam kondisi sempurna lebih dari seribu meter jauhnya. Orang itu tidak menghentikan casting teknik Tian Level Sein-nya, mencapai akhir proses. Tekanan besar segera turun dari langit, mengunci erat ke Disney. Di sisi lain, armamen Raja Jian Chen menikam dahi dua orang lainnya. Serangannya mirip dengan yang dilakukan oleh Raja Sein lapisan surgawi ketiga sehingga mereka secara langsung menghancurkan armor terkondensasi. Tanpa memberi mereka waktu untuk bereaksi, dia menikam dua kali lagi dengan kecepatan kilat, menusuk dahi mereka dan memusnahkan jiwa mereka. Jian Chen mengambil cincin ruang mereka dari jari-jari mereka dan menyimpannya tanpa melihat isinya. Dia kemudian melihat ke arah heksagram untuk kaisar persenjataan dan menemukan bahwa 40 dari 49 prasasti kini hilang. Yang perlu dia lakukan adalah membunuh sembilan orang lagi dan segelnya akan dilepaskan. Jian Chen tidak bergegas untuk melakukan hal itu dan malah berbalik ke Disney. Sekarang setelah teknik suci telah diisi penuh, dia ingin melihat bagaimana Disney akan menanggungnya. Jian Chen telah menyaksikan dengan tepat seberapa kuat teknik Tian Level Sein dari penguasa lapisan Sein surgawi ke-9 lama. Itu cukup kuat untuk bahkan melukai Raja Sein lapisan surgawi ke-2 atau bahkan membunuh mereka. Bahkan jika Disney selamat saat ini, dia akan sangat terluka. Dia tidak akan bisa lagi mengancam kita. Kami akan bekerja bersama dan menghabisinya setelah dia terluka. Dengan satu lawan yang kurang kuat, akan ada penurunan besar dalam tekanan saat kita memperebutkan warisan nanti. Inilah yang dipikirkan banyak orang. Pandangan mereka terhadap Disney menunjukkan bahwa mereka menikmati kematiannya. Mata Disney dingin ketika dia menatap tanpa emosi pada teknik Tian Level Sein. Saat ini, dia tidak lagi bisa menggunakan teknik Tian Level Seinnya sendiri. Dia mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa teknik Tian Level Sein dapat membunuhku? Anda terlalu meremehkan saya. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana saya melanggar teknik suci Anda. Kekuatan Sein King yang mengalir-mengalir dari tubuhnya, itu begitu hebat sehingga penampilannya segera memenuhi seluruh Aula dengan tekanan yang menakutkan. Itu mencekik oleh energinya sendiri. Ini adalah kekuatan yang disimpan di tubuh Disney oleh seorang penatua Aula. Disney sebenarnya masih menyembunyikan energi yang sangat kuat. Bagaimana mungkin, Disney sebenarnya menyembunyikan energi yang sangat kuat. Jadi Disney selalu menyembunyikan kekuatannya. Ini mungkin kartu truth terbesarnya. Diskusi pecah di antara orang-orang. Mereka semua menatap Disney dengan tegas. Dia punya banyak kartu untuk dimainkan berkat kekuatan dari penatua Aula. Jika mereka tidak menghabiskan kekuatannya, tidak ada yang bisa mengancamnya. Ini setidaknya dari Raja Lapisan ke-9 Surgawi ke-9. Saya hanya ingin tahu berapa banyak yang dia miliki. Jian Chen menjadi gelisah saat dia menatap Disney. Kekuatan besar dan murni merasuki lingkungan Disney. Menggunakan pikirannya, dia dengan cepat mengondensasi bola energi selebar 1 meter di depannya. Dia kemudian menembaknya ke arah orang dengan teknik Saint Level Tian. Pada saat yang sama, orang tersebut menggunakan teknik suci. Tombak besar muncul, menembaki Disney dengan kecepatan kilat dan aura yang merusak. Ledakan. Kekuatan Saint King bertabrakan dengan Tian Level Saint Teknik, segera menghasilkan ledakan hebat. Energi dahsyat itu mendatangkan malapetaka di sekitarnya, membuat mereka berdua terbelakang. Baju zirah sudah muncul di Disney. Dia sudah benar-benar keluar dari kekuatan Saint King biasa, jadi armor itu telah terkondensasi dari kekuatan ke-9 Heavenly Layar Saint King. Dia menggunakan baju besi untuk menahan riak energi yang keras. Pada saat yang sama, dia menunjukkan dengan jari dan rentetan kekuatan Saint King melesat keluar dan langsung menuju orang yang telah menyerangnya. Orang lain telah terbanting mundur oleh riak energi dan masih belum bisa menstabilkan dirinya. Armornya dikondensasi dari kekuatan Saint King biasa dan sudah tumpul. Sekarang hampir sepenuhnya dikonsumsi. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak kekuatan yang lebih kuat dari Disney sama sekali. Sial! Dahinya tertusuk dan kekuatan memasuki pikirannya, sebelum meletus. Kepalanya hancur berkeping-keping dan langsung membubarkan jiwanya. Satu lagi dari sembilan prasasti yang tersisa menghilang dari heksagram. Hanya ada delapan yang tersisa sekarang. Sepotong cahaya setan melintas di mata Disney. Dia tidak memedulikan space ring mayat dan perlahan-lahan berbalik ke grup jauh. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang luar biasa ketika dia berseru, karena kamu ingin membunuhku, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Disney berubah menjadi flash, mengisi ke arah grup dengan kecepatan kilat. Dia sebenarnya berencana untuk menghadapi begitu banyak orang sendirian. Namun, dia memiliki perlindungan dari kekuatan Nine Heavenly Layar Saint King. Serangan dari para ahli biasa tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dalam sekejap mata, delapan orang lagi tewas di tangan Disney. Kedelapan prasasti dalam heksagram juga menghilang. Gemuruh. Tiba-tiba, pedangki yang sangat luar biasa muncul. Tubuh itu memenuhi seluruh wilayah, bahkan menyebabkan seluruh istana bergetar. Perubahan mendadak ini mengganggu pembantaian Disney. Pada saat itu, semua orang melihat ke arah asal suara, mereka semua melihat kaisar persenjataan perlahan-lahan naik dari sumur, melayang di udara saat itu memancar dengan aura merendahkan seolah-olah itu adalah penguasa tertinggi. Meterai pada persenjataan kaisar telah dirilis. Pergi, ambil senjatanya dengan cepat. Semua orang berseru kegirangan. Mengabaikan pertempuran apapun, mereka semua bergerak secepat mungkin menuju kaisar persenjataan. Mata mereka panas karena godaan. Mereka tahu terlalu sedikit tentang persenjataan kaisar dan percaya bahwa mereka dapat diperoleh dengan cara yang sama dengan persenjataan penguasa. Mereka mengira itu akan menjadi milik siapapun tangan itu jatuh ke dalamnya. Babak 927, Pertempuran untuk Persenjataan Kaisar Meskipun banyak dari mereka menjadi gegabu karena persenjataan kaisar, masih ada beberapa orang yang tidak berpartisipasi dalam terburu-buru dan malah menyaksikan dari jauh. Jian Chen, Nubis, dan Xie Wang adalah beberapa dari orang-orang ini. Sementara itu, Mo Ji dan tiga lainnya adalah dari mantan, telah menuntut sejak lama. Nubis menatap dingin pada kelompok Mo Ji saat mereka berlari ke arah persenjataan kaisar. Dia dengan lembut berkata, Mereka berempat tidak ada yang baik. Lebih baik kita tetap waspada. Petik 2 Jian Chen sedikit mengangguk tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, sesuatu terjadi. Kaisar persenjataan tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan benar-benar mulai menyerang meskipun tidak ada yang mengendalikannya. Itu melesat ke arah orang-orang sebagai seberkas cahaya dengan kecepatan luar biasa. Tiga Saint Rulers gagal bereaksi, yang memungkinkan persenjataan kaisar bergegas melewati mereka. Mereka terbelah dua di hidung dan jiwa mereka dihancurkan sebelum mereka bahkan bisa melolong kesakitan. Persenjataan kaisar terus berlanjut tanpa ada penurunan kekuatan. Itu menuju ke dinding aula, sebelum menabraknya. Ledakan. Dengan suara memekakan telinga, seluruh aula mulai bergetar hebat, sementara semua orang di dalam hampir jatuh karena kehilangan keseimbangan. Mereka semua akhirnya tenang dari kesibukan mereka, menatap persenjataan kaisar dengan kaget dan tak percaya. Tak satupun dari mereka yang mengira bahwa senjata ini tanpa pengguna akan benar-benar terbang dengan sendirinya dan benar-benar akan memiliki kekuatan yang menakutkan. Itu bisa membuat seluruh aula bergetar hanya dari tabrakan. Ledakan. 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 Kaisar persenjataan terus-menerus menghantam dinding aula, menyebabkan seluruh tempat bergetar dan bergemuruh terus-menerus. Namun, itu tidak dapat membuat kerusakan. Itu masih memiliki kekuatan besar tetapi itu masih jauh dari kekuatan Saint Emperor. Itu bisa mengguncang aula tetapi tidak menghancurkannya. Itu ingin melarikan diri, Gumam Jianchen sambil menatap lekat-lekat pada tindakan kaisar persenjataan. Mungkin senjata itu memiliki kecerdasan. Nubis bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Aku tidak tahu, tetapi aku telah mendengar beberapa desas-desus tentang persenjataan penguasa. Selama para ahli yang telah mencapai lapisan surgawi ke-9 saat Saint Rulers meninggal karena usia, mereka akan meninggalkan Saint senjata mereka. Itu akan mengandung sedikit energi vital mereka. Mereka berharap untuk dihidupkan kembali suatu hari nanti, kata Jianchen kasar. Mata Nubis menyipit. Jianchen, apakah Anda mengatakan bahwa alasan mengapa kaisar persenjataan memiliki kecerdasan adalah karena jiwa santo kaisar di dalamnya bertingkah? Saint Emperor belum mati. Petik 2 Jianchen menggelengkan kepalanya. Dia menyilangkan tangan di belakangnya saat dia menatap tanpa berkedip pada persenjataan kaisar. Aku tidak yakin, tapi kekuatan persenjataan kaisar sudah melampaui apapun yang bisa aku kendalikan, kecuali kekuatanku meningkat. Ekspresi Jianchen tiba-tiba berubah ketika dia sampai di sana. Kaisar persenjataan saat ini menembak ke arah tempat mereka berdiri dengan pedangki yang tajam dan kuat. Hati-hati, hindarilah, teriak Jianchen. Dia sudah menjadi kabur, bergerak ke kejauhan. Sementara itu, Nubis dan Siewang juga tidak ketinggalan. Mereka selalu memperhatikan persenjataan kaisar dan mereka menghindari kedua belah pihak pada saat yang sama. Ledakan, persenjataan kaisar menghantam keras ke tempat mereka berdiri sebelumnya dan energi liarnya mengirim mereka bertiga ke udara. Ark, lenganku. Siewang melolong kesakitan. Kaisar persenjataan melesat terlalu cepat dan menghindarinya agak lambat. Seluruh lengan kirinya telah terputus dan darah disemprotkan seperti air mancur dari anggota tubuhnya yang terputus. Persenjataan kaisar tidak melanjutkan serangannya pada mereka bertiga. Itu segera melesat ke langit lagi, bertabrakan berat dengan atap tinggi aula, sebelum berbalik dan menembaki tanah lagi. Kali ini, ia menargetkan para ahli yang berdiri tersebar di sekitarnya. Lari, setiap orang memucat ketakutan, menggunakan berbagai teknik melarikan diri mereka dalam upaya untuk melarikan diri dari jangkauan serangan senjata. Namun, persenjataan kaisar terlalu besar sehingga memiliki jangkauan serangan yang lebih besar. Pakar lain gagal menghindar tepat waktu dan mati karena senjata. Persenjataan kaisar seperti lalat tanpa kepala, mengamuk di dalam aula. Ia ingin menerobos aula dan pergi, jadi itu berperilaku sangat gegabuh. Namun, semua orang di aula menderita dari serangan tanpa tujuan dan dibiarkan dalam kondisi yang mengerikan saat mereka menghindar. Segera, beberapa orang meninggal karena pedangnya, sementara lebih dari sepuluh orang terluka karenanya. Disney menatap lekat-lekat ke persenjataan kaisar dengan ekspresi tegas. Kekuatan Saint King yang melonjak keluar dari dalam dirinya sekali lagi, membentuk baju zira untuk menutupi setiap inci tubuhnya. Hanya matanya yang tetap terbuka. Lengannya tertutup dengan sangat baik, baju zira itu bahkan lebih tebal di sana. Disney melompat dan tiba di dekat gagang persenjataan kaisar. Dia langsung membuka tangannya, memeluk gagangnya yang tebal dengan erat untuk menaklukkan persenjataan kaisar. Kaisar persenjataan tiba-tiba menjadi sunyi, sebelum pedangki yang kuat meledak dari dalamnya. Pedangki berubah menjadi cahaya putih yang menyilaukan yang menyelimuti Disney. Hanya serangkaian suara goresan yang bisa didengar karena segera menutupi baju besi Disney dengan garis miring. Pertahanan baju zira itu terus-menerus dimakan. Disney tidak mau menerima ini. Dengan raungan keras, kekuatan Sein King mengalir keluar dari tubuhnya tanpa henti, menebus setiap konsumsi energi baju besi. Sebuah cincin luar angkasa muncul di tangannya. Dia ingin memaksa persenjataan kaisar ke dalamnya. Kaisar persenjataan segera mulai melawan, menolak untuk memasuki cincin luar angkasa. Tidak peduli bagaimana Disney mencoba, persenjataan kaisar tidak dapat disimpan ke dalam Space Ring. Tidak dapat membebaskan diri dari genggaman Disney, persenjataan kaisar mengamuk di aula saat ia menyeret Disney. Itu terus menabrak lingkungan dan kekuatan luar biasa tersentak melalui Disney. Penderitaan itu sangat menyiksanya. Jika bukan karena baju zira, organnya mungkin akan berubah menjadi debu sejak lama. Namun, meskipun itu masalahnya, itu tidak membuat proses lebih baik untuk Disney. Banyak ahli juga menderita luka pedih. Banyak orang melarikan diri ke segala arah, dipaksa ke dalam kondisi yang mengerikan oleh persenjataan kaisar. Korbannya berat, dengan kurang dari 20 orang hidup sekarang. Apalagi, setidaknya setengah dari mereka terluka. Konsumsi kekuatan Saint King Disney sangat parah, sampai-sampai dia tidak bisa bertahan lebih lama. Dia melepaskan genggaman gagangnya dengan menyesal. Namun, senjatanya tidak berhenti karena itu. Itu terus mengamuk di aula, terus membanting terhadap lingkungan dan menghasilkan ledakan memekakkan telinga. Itu menyebabkan seluruh aula bergetar tanpa tanda-tanda berhenti. Ya Dewa, kaisar persenjataan ini sudah gila. Nubis tiba di depan Jian Chen dan bersumpah saat dia bernapas berat sambil menatap persenjataan kaisar yang mengamuk. Senjata itu meninggalkan luka setinggi tulang di punggungnya. Jian Chen berdiri diam saat dia dengan hati-hati mengamati persenjataan kaisar. Dia membuka tangannya dan seberkas cahaya kemasan segera melesat keluar dari pusat dahinya, jatuh ke telapak tangannya sebagai menara emas kecil. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah menggunakan artefak suci untuk menaklukkan persenjataan kaisar. Roh pedang tidak memiliki kekuatan yang tepat untuk menghadapinya sekarang. Jika kaisar persenjataan memiliki roh, itu secara alami bisa dikuasai oleh roh pedang. Namun, Jian Chen tahu betul bahwa ini tidak mungkin. Ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa ia memiliki jiwa seorang santo suci. Pada saat ini, persenjataan kaisar berbalik dan menembak ke arah Jian Chen sekali lagi. Nubis mengeluarkan tangisan aneh. Dia tidak mau ragu sama sekali dan segera menghindar. Namun, Jian Chen tidak memilih untuk menghindar kali ini. Sebaliknya, dia berdiri di sana seperti tidak ada yang terjadi, menunggu kedatangan persenjataan kaisar. Ketika kaisar persenjataan berjarak 10 meter dari Jian Chen, cahaya putih tiba-tiba muncul. Jian Chen sudah memberi tauroh artefak untuk membuka pintu masuk utama artefak suci. Begitu kaisar persenjataan menghantam cahaya putih, itu menghilang. Itu telah tersedot ke ruang artefak. Nubis, jaga artefak suci dengan baik. Jian Chen mengirim pesan mental kepada Nubis sebelum dia memasuki ruang juga. Di dalam ruang artefak, roh artefak yang telah lama disiapkan bertempur melawan kaisar persenjataan di udara. Arwah artefak adalah penguasa absolut ruang artefak, Saint Emperor yang sah. Meskipun persenjataan kaisar sangat kuat, pada akhirnya itu masih merupakan senjata. Karena itu, bagaimana bisa berhadapan dengan roh artefak? Itu ditundukkan oleh roh artefak dengan banyak usaha. Saat ini, itu ditembaki oleh tangan raksasa yang terwujud oleh roh artefak dan tidak dapat membebaskan diri tidak peduli bagaimana ia berjuang. Dalam sekejap mata, kaisar persenjataan yang mendominasi tanpa sadar memasuki ruang artefak, jatuh ke tangan roh artefak. Arwah artefak menekan persenjataan kaisar dengan kekuatan artefak dan menghentikannya dari perjuangan. Setelah itu, dia tiba di depan Jian Chen dan berkata dengan sopan, Tuan, yang ini telah menekan persenjataan kaisar. Namun, persenjataan kaisar sangat kuat, sehingga tidak mungkin Master dapat mengendalikannya dengan kekuatan Tuan saat ini. Jian Chen sama sekali tidak keberatan. Dia dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, Jangan khawatir. Saya akan dapat menggunakannya dengan sangat cepat. Setelah aku menembus lapisan ketiga tubuh caotik, aku akan memiliki kekuatan untuk menggunakannya. Aku hanya ingin tahu seberapa hebat kemampuan pertarunganku nantinya jika dikombinasikan dengan kaisar persenjataan setelah aku mencapai lapisan ketiga. Jian Chen dipenuhi dengan antisipasi. Pada saat yang sama, dia diam-diam bersumpah bahwa dia akan membuat terobosan tubuh caotik secepat mungkin setelah dia meninggalkan Oktotera di Fine Hall. Roh artefak, aku akan menyimpan persenjataan kaisar di sini dan meninggalkannya untukmu. Saya akan pergi dulu. Jian Chen tidak mau tinggal di ruang artefak untuk waktu yang lama karena bahaya di luar masih ada. Akibatnya, dia segera pergi. Ketika dia meninggalkan artefak suci, yang dia lihat adalah para ahli yang cukup beruntung untuk bertahan hidup mengelilingi Nubis dan Jian Chen di bawah kepemimpinan Disney. Mereka semua bermusuhan. Jian Chen sudah mengharapkan ini jadi dia tidak terkejut sama sekali ketika melihat adegan ini. Dia pertama kali mengambil artefak suci dari tangan Nubis dengan tenang, lalu memandang ke arah Siewang. Dia berkata, Siewang, jangan melawan. Saya membawa Anda ke ruang artefak. Anggota tubuh Anda yang hilang dapat disembuhkan di sana. Segera, cahaya putih susu bergegas keluar dari artefak suci dan menyelimuti Siewang. Siewang tidak melawan dan segera dibawa pergi oleh kekuatan artefak. Artefak suci kemudian menjadi seberkas cahaya kemasan, menghilang ke dahi Jian Chen. Semua yang lain, termasuk Disney, menjadi terkejut ketika mereka melihat ini. Mereka menatap dahi Jian Chen yang tertarik saat wajah mereka menjadi tidak percaya. Mereka belum pernah melihat atau membayangkan bahwa barang bisa disimpan di kepala seseorang. Itu juga menara yang besar, mereka semua tidak bisa membantu tetapi menjadi penasaran ketika mereka melihat ini. Mereka bertanya-tanya bagaimana menara emas yang begitu besar bisa menancap di dahi seseorang. Apa yang mereka lihat benar-benar telah menggulingkan pengetahuan mereka sebelumnya. Penguasa Clan Turtle, apa menara emas kecil itu? Sangat ajaib. Disney menatap lekat-lekat Jian Chen saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepotong keserakahan bersembunyi di kedalaman matanya. Disney, aku ingin tahu apa yang ingin kalian lakukan. Jian Chen memelototi mereka semua. Dia tidak menjawab pertanyaan Disney dan malah menegurnya dengan dingin. Disney sedikit marah ketika mendengar ini. Dia menggeram. Penguasa Clan Turtle, aku benar-benar ingin mengajukan beberapa pertanyaan padamu. Tidak hanya Anda mengambil kristal kualitas surgawi yang sangat besar dan tak ternilai di lantai pertama. Anda bahkan mendapatkan metode kultivasi darah setan kaisar di lantai dua. Anda menuai manfaat yang jauh lebih besar daripada kita semua dan sekarang di lantai tiga, Anda benar-benar tanpa malu mengambil persenjataan kaisar. Apakah kamu tidak berlebihan? Nada bicara Disney tidak bisa membantu tetapi menjadi bermusuhan menjelang akhir. Untuk kaisar persenjataan, dia telah membayar harga yang sangat besar. Jumlah kekuatan Sein King terbuang menyakitkan hatinya. Itu bukan kekuatan Sein King biasa tapi kekuatan dari seorang ahli yang setara dengan para tetua Ola. Itu sangat berharga. Namun, bukan saja dia gagal mendapatkan persenjataan kaisar setelah membayar harga yang sangat mahal, itu bahkan berakhir di tangan Jian Chen. Bagaimana mungkin baginya untuk tidak marah? Wajah Jian Chen menggelap saat dia segera memelototi Disney. Dia berkata dengan dingin, Disney, tolong bicara dengan hati-hati. Anda tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkan persenjataan kaisar, sehingga Anda bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu lemah. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Apakah Anda mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang dapat mengambil jika Anda tidak dapat memilikinya? Wajah Disney menjadi gelap saat dia menatap Jian Chen tanpa rasa takut. Dia menggertakkan giginya. Baiklah, akulah yang tidak memiliki kekuatan untuk menaklukkan persenjataan kaisar. Namun, penguasa Clan Turtle, izinkan saya memberi Anda beberapa saran. Saya harap Anda tidak menyesali ini di masa depan, tidak mungkin menikmati beberapa harta dengan mudah. Petik 2 Bibir Jian Chen melengkung menjadi senyum mencemoh. Saya tidak pernah menyesali tindakan saya. Tapi Disney, aku perlu memperingatkanmu juga. Yang terbaik adalah jika Anda tidak mengancam saya atau apakah Anda percaya bahwa Anda akan menjadi seperti mayat-mayat itu juga, tidak pernah bisa meninggalkan Allah. Suara Jian Chen dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dia sudah memutuskan untuk mengakhiri hidup Disney. Mata Disney menyipit saat dia mendengus dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan dan sebaliknya berbalik dan pergi. Dia berjalan menuju lantai empat, sementara matanya sekarang dipenuhi dengan rasa dingin. Penguasa Clan Turtle, mari kita lihat bagaimana semuanya berjalan keluar. Anda masih tidak tahu siapa yang akan berakhir sebagai mayat. Petik 2 Dengan kepergian Disney, semua orang juga pergi. Mereka semua menjaga jarak tertentu antara satu sama lain saat mereka berjalan menuju lantai empat. Hanya Moji dan dua orang lainnya yang tersisa pada akhirnya, salah satu dari mereka telah dibunuh oleh persenjataan kaisar. Penguasa, Disney bukan orang yang sederhana. Kamu harus hati-hati, kata Moji dengan sengaja dengan nada prihatin. Dia bertindak seperti dia khawatir tentang Jian Chen. Jian Chen hanya mengangguk sebagai tanggapan atas tindakan Moji yang memprihatinkan. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Memanggil Nubis, dia juga melanjutkan perjalanan ke lantai empat. Moji dan dua lainnya saling memandang. Mereka secara alami bisa merasakan bahwa perawatan Jian Chen terhadap mereka telah mengalami beberapa perubahan menit. Ketiganya sedikit ragu-ragu, sebelum mengikuti Jian Chen diam-diam ke lantai empat. Huff, Disney itu memang arogan. Jika bukan karena fakta bahwa ada semakin sedikit orang sekarang dan kita masih mungkin membutuhkan mereka untuk hambatan di masa depan, saya, Nubis yang hebat, akan menghabisi mereka sejak lama, kata Nubis ketika dia menggerogoti sepanjang cara. Bahwa Disney bukan orang yang sederhana. Saya merasa dia masih menyembunyikan beberapa kartu truf yang kuat. Yang terbaik adalah kita berhati-hati, memperingatkan Jian Chen. Babak 928, lantai delapan hal. Jian Chen dan Nubis melanjutkan ke lantai empat istana, sementara Moji dan dua lainnya mengikuti dari belakang. Mereka bisa merasakan bahwa Jian Chen dan Nubis sekarang memperlakukan mereka secara berbeda. Kelompok Moji terus berusaha menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Mereka tiba di lantai empat dengan sangat cepat tetapi ternyata benar-benar kosong. Sementara itu, kelompok Disney tidak terlihat. Tidak ada apa-apa di sini. Mari kita lanjutkan ke lantai lima, kata Jian Chen dengan tenang setelah melihat sekeliling. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke lantai lima dan tidak menemui penghalang di sepanjang jalan. Tidak ada formasi atau hambatan sama sekali. Ola itu memiliki total sembilan lantai, namun yang kelima kosong. Kelompok Jian Chen terus maju dengan hati-hati, melewati lantai enam dan tujuh dan tiba di lantai delapan dengan lancar. Lantai delapan tampak kosong juga. Namun, beberapa wilayah ruang di sini sebenarnya tampak kabur, tanda-tanda formasi dipicu. Melalui ruang yang kabur, mereka samar-samar bisa melihat beberapa orang yang terjebak. Mereka semua terperangkap dalam ruang formasi, termasuk Disney. 30 meter di depan, bahkan ada mayat seseorang yang mati di formasi. Darahnya juga mengering, tersedot ke Ola. Hati-hati, ada formasi di sini. Kelompok Jian Chen tidak bisa membantu tetapi memperlambat ketika mereka melihat ini. Mereka menatap dengan muram. Formasi ini sangat kuat, jauh lebih kuat daripada yang kita temui sebelumnya. Yang terbaik adalah kita tidak berpisah satu sama lain, karena kita mungkin tidak dapat menerobosnya sendiri. Kita bisa bekerja sama, kata Jian Chen kasar, sebelum maju ke depan dengan hati-hati. Formasi di Ola sangat mendalam. Meskipun mereka telah sangat melemah dengan korosi waktu, beberapa yang tingkat tinggi masih memiliki kekuatan besar. Hanya ada satu jalan dari lantai delapan ke sembilan dan itu adalah melewati penghalang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada jalan lain, bahkan terbang tidak akan berhasil. Formasi disembunyikan di mana-mana di lantai delapan dan bisa membuat orang lengah. Setelah mengambil sepuluh langkah, kelompok Jian Chen tiba-tiba terjerat dalam satu langkah. Pada saat yang sama, ledakan dahsyat bergema. Seratus meter di depan, Disney dan yang lainnya telah menerobos yang telah menjebak mereka, menghasilkan penampilan mereka. Begitu Disney melarikan diri, dia memperhatikan bahwa kelompok Jian Chen juga menjadi terjerat. Sepotong dingin niat membunuh segera melintas di matanya ketika dia berpikir, penguasa Klan Turtle, aku akan membiarkan formasi ini menghancurkan kekuatanmu. Saya pasti tidak akan membiarkan Anda meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Metode budidaya Kaisar Setan Darah, persenjataan Kaisar dari Kaisar Manusia dan Menara Emas yang tersembunyi di kepala Anda semua akan menjadi milikku. Tidak ada yang berhak memperebutkan hal-hal dengan saya. Hari kematianmu akan tiba begitu aku mendapatkan warisan Kaisar Oktotera. Petik 2. Disney melanjutkan dengan yang lain bahwa ia telah mencapai pemahaman diam-diam dengan, jatuh ke formasi lain dengan sangat cepat. Meskipun Disney pernah menjadi musuh semua orang, tidak ada musuh abadi di dunia, hanya manfaat abadi. Dalam keadaan seperti itu, dia memutuskan untuk bekerja sama dengan yang lain sekali lagi, hanya untuk mencapai lantai sembilan. Hanya ada kurang dari 20 orang yang tersisa dari 160 yang telah masuk pada awalnya dan banyak dari mereka yang terluka juga. Ada tiga kelompok total yang berjalan melalui lantai delapan, satu lagi selain kelompok Jian Chen dan Disney. Mereka juga telah jatuh ke dalam formasi, berusaha keras menerobosnya. Ketika mereka maju, formasi menjadi lebih dan lebih kuat. Ketiga kelompok menggunakan segala yang mereka miliki untuk menerobos formasi karena mereka semua percaya bahwa warisan Kaisar Oktotera akan berada di lantai sembilan, dan siapapun yang sampai di sana lebih dulu akan bisa mendapatkannya. Akibatnya, ketiga kelompok mengabdikan setiap saat waktu mereka untuk menembus formasi. Mereka takut bahwa mereka akan dikalahkan oleh dua kelompok lainnya. Dua hari penuh berlalu, meskipun kelompok Jian Chen memiliki orang yang relatif lebih sedikit dan datang di kemudian hari, mereka memiliki Jian Chen dan Nubis, dua orang yang bisa berdiri sejajar dengan St. Kings. Akibatnya, mereka sedikit lebih cepat daripada dua kelompok lainnya, sekarang benar-benar menyusul. Saat ini, ketiga kelompok telah tiba di tengah lantai delapan. Mereka masih setengah jalan dari lantai sembilan. Dua kelompok lainnya diam-diam panik ketika mereka melihat kelompok Jian Chen mengejar kelompok pertama. Mereka segera mempercepat, keduanya ingin menjadi yang pertama. Formasi terus-menerus menjadi lebih kuat menjelang akhir, menyebabkan semua orang bergerak lebih lambat dan lebih lambat. Pada awalnya, mereka hanya membutuhkan satu serangan bersama tetapi sekarang mereka semua perlu melakukan upaya luar biasa dan menggunakan semua yang mereka miliki. Ledakan. Formasi kuat lain telah ditembus, mengungkapkan kelompok Jian Chen. Jian Chen memiliki rajanya di tangan. Itu bersinar terang dengan cahaya gelap, sementara lapisan tebal kekuatan caotik melingkar di sekitarnya, memancar dengan aura yang menghancurkan. Di belakang Jian Chen adalah Nubis, Moji, dan dua lainnya. Mereka semua tampak kelelahan dan sangat terkuras setelah menembus begitu banyak formasi. Formasi terus menjadi lebih kuat. Apakah Anda masih berpikir kita akan bisa memecahkan yang pada akhirnya? Kata Nubis dengan ekspresi tegas. Hampir semua formasi yang mereka temui adalah formasi menjebak atau membunuh, yang menjebak bisa ditangani ketika mereka menemukan mereka tetapi mereka akan berada dalam bahaya setiap kali mereka menemukan formasi pembunuhan yang kuat. Jian Chen bahkan tidak melihat dua kelompok lain di belakang. Dia menundukkan kepalanya untuk beberapa saat, sebelum melanjutkan dengan kelompoknya. Mereka jatuh ke formasi lain setelah mengambil sepuluh langkah. Lantai delapan Aula pada dasarnya adalah lantai formasi. Jumlahnya tidak terbayangkan, tidak peduli ke arah mana mereka berjalan, mereka akan jatuh ke dalam kurang dari sepuluh langkah. Jian Chen telah mempertimbangkan menggunakan kekuatan harimau putih untuk langsung melewati lantai sembilan setelah dihadapkan dengan formasi tak berujung ini. Namun, kesannya tentang Aula Surgawi telah banyak berubah setelah semua hal yang dia temui setelah masuk. Sebuah pikiran yang selalu melekat di kepalanya, bahwa Aula Oktotera Divine jelas tidak sesederhana kelihatannya. Mungkin tidak ada warisan di lantai delapan, hanya bahaya tak dikenal yang menunggu mereka. Akibatnya, Jian Chen menyerah pada gagasan menggunakan Xiaobai. Sebaliknya, ia memilih untuk menggunakan metode yang lebih lambat, menghabiskan energi untuk menembus formasi seperti orang lain. Dalam sekejap mata, tiga hari lagi berlalu. Semua orang bergerak dengan laju yang sangat lambat dalam tiga hari ini. Mereka bahkan belum melewati sepertiga dari setengah yang tersisa. Setiap kali kelompok Jian Chen menerobos formasi, mereka harus berhenti di sana dan memulihkan kekuatan yang diberikan mereka. Bahkan Nubis tidak lagi menjadi pengecualian, hanya Jian Chen yang tetap energi tanpa ada tanda-tanda kelemahan. Meskipun Jian Chen sudah menghadapi banyak pertempuran, kekuatan caotik dalam dirinya dapat mendukungnya untuk waktu yang sangat lama selama dia tidak menggunakannya seperti terakhir kali di kota dewa. Ini karena setiap untayan pasukan caotik mengandung energi yang sangat kuat, sehingga energinya akan dikonsumsi jauh lebih lambat dibandingkan dengan orang biasa. Kekuatan dan kedalaman caotik force tidak bisa diukur menggunakan kekuatan biasa. Itu adalah kekuatan tertinggi di dunia, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan itu di alam semesta. Masalahnya adalah bahwa pasukan caotik Jian Chen saat ini bukanlah pasukan caotik sejati. Tubuh caotik telah dibagi menjadi 18 lapisan oleh roh pedang dan kekuatan caotiknya akan berubah saat ia mencapai setiap lapisan. Hanya ketika dia mencapai lapisan ke-18 itu akan menjadi kekuatan caotik sejati, hanya pada saat itu kekuatannya akan ditampilkan sepenuhnya. Orang lain hanya menggunakan satu hari untuk pulih di bawah dukungan pil biasa. Mereka melanjutkan perjalanan, menembus formasi. Saat ini, Disney lebih cepat satu langkah dari yang lainnya. Dia mengambil pil tingkat tinggi, jadi dia memulihkan energinya lebih cepat daripada orang lain. Waktu berlalu dengan cepat dan tiga bulan berlalu dalam sekejap mata. Kelompok Jian Chen akhirnya menyelesaikan perjalanan yang tersisa. Mereka akhirnya berdiri di pintu masuk lantai sembilan. Mereka semua dalam kondisi yang mengerikan. Pakaian mereka compang kemping sementara wajah mereka pucat dan kuyuh. Mereka tampak seperti pengemis dan ini juga berlaku untuk Jian Chen. Orang-orang lain selain Jian Chen juga terluka. Mereka telah berjalan di ujung maut beberapa kali dengan kehidupan mereka di utas. Disney dan kelompok lainnya muncul pada saat yang sama. Mereka juga dalam kondisi yang mengerikan, pakaian compang kemping mereka kusut dengan darah. Jelas, mereka menderita dalam formasi dan ada penurunan jumlah orang di kedua kelompok. Beberapa meninggal karena formasi. Penguasa Clan Turtle, di atas adalah tempat warisan Kaisar Oktotera berada. Hanya satu orang yang bisa mewarisinya, tetapi saya hanya ingin tahu pada akhirnya siapa, kata Disney tanpa emosi pada Jian Chen, sebelum melirik dengan dingin pada yang lain di sekitarnya. Dia tahu bahwa persatuan di antara semua orang hanya sampai mereka mencapai akhir dengan sukses. Begitu mereka menghadapi warisan Kaisar Oktotera, mereka semua akan menjadi musuh tanpa penyesalan. Namun, Disney hanya memandang satu orang penting di antara semua orang, dan itu adalah Jian Chen. Dia tidak peduli dengan yang lain. Jian Chen tidak mengatakan apa-apa, juga melirik semua orang tapi kali ini mungkin secara tidak sadar. Baginya, tidak ada yang berdiri di sini biasa-biasa saja. Tidak ada yang bisa diremehkan karena berhasil di sini. Meskipun banyak dari mereka tidak terkenal, itu karena mereka bersembunyi dengan sengaja. Mungkin, ada orang lain yang tidak lebih lemah dari Disney di antara mereka, hanya saja tidak seterkaya dan setenar Disney. Ini terutama berlaku untuk kelompok ketiga. Tanpa seseorang seperti Disney sebagai pemimpin mereka, mereka benar-benar berhasil membuatnya di sini dengan kecepatan yang sama. Ini membuat mereka lebih rumit daripada yang terlihat. Mereka semua dari lapisan kesembilan surgawi tetapi tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang belum mengungkapkan kartu truf mereka. Babak 929, Kekuatan Yin Yang Tenang. Tiga kelompok tidak memulai pertempuran. Mereka berdiri di pintu masuk ke lantai 9 pada saat yang sama, memeriksanya sebelum melanjutkan. Setiap orang dipenuhi dengan kewaspadaan, tidak hanya mereka harus berjaga-jaga terhadap bahaya dari Allah, mereka juga harus berjaga-jaga terhadap orang lain. Tidak ada yang berani ceroboh. Mereka menaiki tangga panjang dan akhirnya tiba di lantai 9. Namun, mereka semua menjadi tercengang karena itu bukan Allah megah seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, ada sembilan terowongan gelap yang mengarah ke siapa yang tahu di mana. Semua orang tidak bisa membantu tetapi berhenti. Mereka menatap terowongan yang gelap dengan kerutan, sementara lampu berkedip di mata mereka. Ini benar-benar melebihi harapan mereka. Bisakah kita mencapai lantai 9 yang benar dengan melewati terowongan ini? Seorang lelaki tua dari kelompok ketiga menebak. Jian Chen dengan muram memindai semua sembilan terowongan, sebelum sepenuhnya memperluas kehadirannya. Dia ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, kehadiran Jian Chen menderita penindasan yang lebih besar di sini. Dia hanya bisa memperluas ke radius kurang dari 100 meter dari penglihatannya. Kami sudah datang ke sini. Tidak ada jalan kembali sekarang. Tidak masalah apakah Anda ingin warisan atau ingin pergi, Anda semua harus maju melewati lantai 9. Nubis, mari kita pilih terowongan, kata Jian Chen kasar. Nubis mengangguk. Hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang semuanya seperti ini. Petik 2 Segera setelah itu, Jian Chen dengan santai memilih terowongan dan pergi bersama Nubis dan tiga orang lainnya yang mengikuti mereka. Saat kelompok Jian Chen menghilang di terowongan, dua kelompok lainnya juga memilih sendiri. Kelompok mereka tetap bersama tanpa berpisah. Terowongan itu tampak seperti kemacetan, meskipun pintu masuknya tidak terlalu besar, mereka berisi sesuatu yang sama sekali berbeda. Kelompok Jian Chen benar-benar tiba di ruang besar setelah melewati terowongan mereka. Ruang itu melingkar dan lebarnya sekitar 1 kilometer. Sembilan pilar besar berdiri di sekitarnya. Mereka benar-benar merah dan bersinar dengan lampu merah iblis, berputar di sekitar ruang kosong. Ledakan. Tiba-tiba, pintu batu besar di belakang mereka terbanting menutup dengan gemuruh. Pintu batu itu terbuat dari bahan yang sama dengan pintu perbendaharaan di lantai dua sehingga sangat sulit. Hati mereka semua tenggelam, mereka semua merasakan pertanda buruk. Tiba-tiba, energi yang kuat mulai berdesir. Pilar-pilar batu di sekitarnya mulai bersinar dengan garis-garis cahaya yang menyilaukan yang melintasi udara. Itu membentuk penghalang berwarna merah darah di sekitar seluruh wilayah. Tidak ada warna lain kecuali merah. Itu membuat mereka merasa seperti memasuki ruang lain. Ini adalah formasi yang sangat kuat dan ini formasi membunuh. Geram Nubis. Dia sangat keras. Tangannya langsung menjadi keemasan saat dia membuat persiapan untuk pertempuran. Jian Chen juga menjadi muram. Persenjataan raja sudah ada di tangannya. Dia bisa merasakan teror formasi pembunuhan ini. Dari pengaruhnya saja, dia bisa mengatakan bahwa itu jauh melebihi kekuatan formasi apapun di lantai delapan. Tiba-tiba, mereka mendengar gelombang pecah. Di udara, samudera merah turun seolah-olah itu sepenuhnya terdiri dari darah, mengubah ruang menjadi lautan darah. Cairan itu terus-menerus bergolak, terombang ambing, dan berbalik. Itu seperti laut yang ganas. Jian Chen dan yang lainnya bahkan bisa mendengar lolongan roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka membentuk wajah hantu yang mengerikan, menggigit kelompok itu dengan mulut berdarah mereka. Mengangkat rambut. Lapisan samar kabut darah melayang perlahan ke arah mereka, dengan cepat menyelimuti mereka. Kabut berdarah bisa melukai jiwa mereka. Segera menyerbu pikiran mereka segera setelah mereka mendekat dan menangkap mereka lengah. Mereka segera mengalami rasa sakit yang tajam di kepala mereka dan kepala mereka mulai berputar. Pikiran mereka menjadi sedikit kabur sekarang. Ini adalah kekuatan Yin Baleful. Jian Chen berteriak. Dia dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Itu benar-benar sama dengan kekuatan Yin Baleful yang dirasakan dari empat pelindung Sekte Bloodsword. Jian Chen telah mencapai pemahaman terhadap angkatan Yin Baleful di benua Tianyuan. Tampaknya, itu adalah energi khusus yang terbentuk dari pembantaian dan tidak ada yang bisa menggunakan energi ini selain dari Sekte Bloodsword dari tiga organisasi pembunuhan besar. Kekuatan Yin yang botak bisa memengaruhi kesadaran orang. Tidak ada cara untuk mempertahankannya, satu-satunya pilihan yang dimiliki seorang korban adalah menanggungnya. Dikatakan bahwa jika pasukan Yin yang penuh kuasa cukup kuat, ia bisa secara langsung membubarkan jiwa-jiwa korbannya. Itu sangat kuat. Kekuatan Yin yang botak hanya dibudidayakan oleh para pembunuh Sekte Bloodsword. Mengapa itu ada di sini? Jian Chen terus-menerus bertanya pada dirinya sendiri. Dia sangat gelisah. Bagaimanapun, ini adalah Aula Oktotera Divine, tempat di mana Kaisar Oktotera dulu tinggal. Namun, sebenarnya ada kekuatan Yin Baleful dalam formasi di sini. Mungkin Kaisar Oktotera juga memiliki kekuatan ini. Untungnya, pasukan Yin yang berani tidak cukup kuat untuk membubarkan jiwa mereka secara langsung. Paling-paling, itu hanya akan mempengaruhi mereka sedikit dan memotong sebagian dari kekuatan mereka. Tiba-tiba, lautan darah mulai bergolak lebih keras lagi. Perlahan-lahan membentuk raksasa merah darah setinggi 100 meter yang memiliki sikap yang hebat dan mengesankan. Wajah raksasa itu tidak jelas, tetapi ketika berdiri di sana, tampaknya mencapai dari bumi ke surga. Itu terpancar dengan tekanan besar seolah-olah itu adalah dewa. Pada saat ini, raksasa itu bergerak. Dia mengulurkan jari ke jari Jian Chen. Dengan itu, lengan raksasa itu terus tumbuh lebih panjang sementara jari itu sendiri membesar. Panjangnya mencapai beberapa ratus meter, sebelum menembaki mereka. Jian Chen's King Armament terpancar dengan cahaya gelap saat energi memenuhi seluruh ruang dengan aura yang menghancurkan. Tangan Nubis bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, sementara energi yang kuat terus-menerus berputar. Moji dan dua lainnya semua telah mengeluarkan senjata mereka juga. Tidak ada yang menahan apapun, memukul jari besar bersama dengan serangan mereka yang paling kuat. Ledakan Serangan dari lima bertabrakan dengan jari raksasa itu. Energi dahsyat meletus, mendatangkan malapetaka di seluruh ruang. Jari raksasa itu berhenti sedikit dan berhenti. Semua orang terbang mundur tanpa kecuali dan menjadi pucat. Nubis dan yang lainnya bahkan muntah darah dengan keras, sekarang terluka parah. Sementara itu, beberapa darah mengalir dari sudut bibir Jian Chen, dia juga terluka parah. Mereka berlima menembak balik beberapa meter sebelum bertabrakan dengan tepi penghalang. Darah segera menyembur dengan keras dari mulut mereka lagi. Jian Chen memanjat berdiri dengan lompatan dan menatap raksasa merah darah dengan takjub. Dia sangat keras. Kekuatan raksasa itu jauh melebihi apa yang mereka perkirakan. Jian Chen yakin bahwa itu setidaknya di lapisan surgawi kelima Sein King atau bahkan ke-6. Jelas itu bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Sialan, formasi ini terlalu kuat. Ini benar-benar mewujudkan hal yang sangat kuat. Bagaimana kita melawannya? Nubis berdiri ketika dia bersumpah, segera mengeluarkan segenggam besar pil Radiant Spirit kelas 6 dan menyeretnya ke bawah. Moji dan dua lainnya mengeluarkan botol Giok dari Space Rings mereka. Pil hijau Giok diluncurkan dari botol mereka pada saat yang sama dan mereka meminumnya ketika mereka meringis kesakitan. Pil mereka jelas jauh lebih kuat daripada Radiant Spirit Pils. Kulit mereka segera berubah menjadi lebih baik dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka sebenarnya penyembuhan jauh lebih cepat daripada Nubis. Tekanan besar muncul dari depan dan raksasa merah itu mulai bergerak sekali lagi. Jarinya melesat ke arah mereka dengan kekuatan yang menakutkan seperti sebelumnya. Keputus asaan memenuhi mata Moji dan tiga lainnya. Raksasa itu terlalu kuat, mereka tidak bisa menangkis serangan kedua sekarang karena mereka masih terluka. Jian Chen menatap lekat-lekat jari raksasa itu dengan cepat mendekat. Tiba-tiba, seberkas cahaya kemasan melesat dari tengah dahinya dan artefak suci muncul di tangannya. Dia segera membuka entry untuk itu dan pedangki yang mengjulang memancar dari dalam. Kaisar persenjataan yang terperangkap di dalam terbang keluar, bertabrakan dengan jari begitu itu muncul. Dengan ledakan, jari raksasa dihancurkan oleh serangan kaisar armamen. Itu tersebar ke lautan darah. Namun, pada saat berikutnya, sebagian besar darah mengalir ke arah raksasa. Itu menyatu ke tubuh raksasa itu. Lengan raksasa itu menyesal. Pada saat itu, perhatiannya menjadi terfokus pada kaisar persenjataan dan tangan merah raksasa itu langsung meraihnya. Persenjataan kaisar mengamuk. Itu memancarkan pedangki yang kuat terpancar dan memotong tangan raksasa itu di udara. Namun, raksasa itu tidak bisa dihancurkan. Anggota tubuhnya yang hilang segera berubah menjadi genangan darah dan menyatu dengan tubuhnya, memungkinkannya untuk tumbuh kembali. Aku berharap persenjataan kaisar dapat menghancurkan raksasa darah. Nubis sangat gembira. Api harapan sepertinya menyala di dalam dirinya dan yang lain. Namun, persenjataan kaisar mengejutkan mereka dengan apa yang terjadi selanjutnya. Itu tidak peduli dengan raksasa darah lagi, langsung terbang ke tepi formasi dan memotong ruang di sana. Itu mengukir celah besar, sebelum melarikan diri melewatinya. Mereka berlima tertegun tetapi mereka segera sadar kembali. Mereka menyerbu celah, mendorong kecepatan mereka ke batas maksimal. Dengan bantuan teknik rahasianya, Nubis menyerbu ke depan. Dia adalah orang pertama yang pergi, diikuti oleh trio Muji. Jian Chen relatif lebih jauh dari celah, jadi dia yang terakhir. Bab 930, Pembunuh Aola Ular Dewa. Mereka berlima tertegun tetapi mereka segera sadar kembali. Mereka menyerbu celah, mendorong kecepatan mereka ke batas maksimal. Dengan bantuan teknik rahasianya, Nubis menyerbu ke depan. Dia adalah orang pertama yang pergi, diikuti oleh trio Muji. Jian Chen relatif lebih jauh dari celah, jadi dia yang terakhir. Raksasa merah darah yang muncul di ruang formasi setidaknya sekuat raja lapisan kelima surgawi, itu bukan sesuatu yang bisa mereka hindari. Jika mereka tetap di sana, hanya akan ada kematian, namun persenjataan Kaisar sekarang telah melubangi formasi. Itu secara alami menjadi target di mana semua orang melarikan diri karena mereka semua tahu bahwa mungkin itulah satu-satunya cara mereka bisa bertahan hidup. Hasilnya, mereka semua bergerak secepat yang mereka bisa. Kaisar persenjataan, jangan anda berani melarikan diri. Aku pernah menundukkanmu sekali, jadi aku bisa menundukkanmu lagi. Jian Chen berubah menjadi kabur, bergegas menuju celah dengan kecepatan kilat. Jian Chen terpaksa melepaskan persenjataan Kaisar. Saat ini, mungkin hanya persenjataan Kaisar yang bisa menangkis raksasa darah. Namun, dia tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti ini. Raksasa darah itu memang bukan lawan Kaisar persenjataan tetapi persenjataan Kaisar tidak berperilaku seperti yang diinginkan Jian Chen. Itu tidak membunuh raksasa darah. Sebaliknya, ia memotong formasi dan melarikan diri. Kepala Jian Chen dipenuhi dengan pikiran tentang persenjataan Kaisar. Sekarang setelah melarikan diri, dia merasa sangat khawatir. Dia tahu bahwa mungkin sepotong kehadiran pemiliknya ada di dalamnya, jadi ia memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Setelah menderita artefak suci sebelumnya, pasti akan mengambil tindakan pencegahan terhadapnya. Pasti tidak akan semudah ini untuk menghisapnya ke ruang artefak. Sangat cepat, ketiganya tiba sebelum jeda. Jian Chen berada kurang dari 10 meter di belakang mereka tetapi tepat ketika mereka akan melewati, sepotong cahaya dingin melintas di mata mereka bersamaan. Mereka tiba-tiba semua berbalik dan masing-masing memukul Jian Chen dengan serangan telapak tangan. Meskipun mereka bertiga masih terluka, kekuatan dari tiga serangan mereka tidak bisa diabaikan. Mereka dengan cepat melonjak menuju Jian Chen. Saat ini, Jian Chen terganggu oleh pikiran kaisar persenjataan dan tidak berharap bahwa Mo Ji dan dua lainnya akan menyerangnya pada saat ini. Ketika dia berhasil bereaksi, ketiga serangan sudah tiba di depannya. Wajah Jian Chen berubah tiba-tiba. Sebuah cahaya dingin bersinar di matanya saat dia nyaris tidak berhasil menyerang dengan King Armament-nya. Itu bertabrakan dengan tiga serangan. Dengan gemuruh, riak energi yang keras mengetuk Jian Chen, menyebabkan dia berhenti. Setelah itu, dia mengetuk mundur dengan tidak terkendali, hanya berhenti beberapa ratus meter jauhnya. Kesenjangan yang dibuat oleh persenjataan kaisar dengan cepat menutup. Jian Chen bisa dengan jelas melihat mereka bertiga berdiri di luar dan menyeringai padanya melalui celah. Wajah Jian Chen sangat gelap saat niat membunuh memenuhi hatinya. Ini memancar keluar secara tak terkendali, menyebabkan suhu di sekitarnya turun drastis. Kesenjangan ditutup dengan sangat cepat. Jian Chen sekarang tanpa jalan keluar. Moji, aku pasti akan membunuh kalian semua, kata Jian Chen dingin. Suaranya yang dingin sepertinya berasal dari dewa kematian dan didengar dengan jelas oleh mereka. Kesenjangan ditutup sepenuhnya begitu Jian Chen menyelesaikan kata-katanya, menjebaknya di dalam. Daerah luar yang awalnya luas itu diselimuti oleh sampul merah darah. Hanya ada terowongan yang sangat sempit, di mana kelompok Moji dan Nubis saat ini berdiri. Nubis melihat semua yang terjadi saat itu. Wajahnya langsung tenggelam, sementara niat membunuh yang luas mengalir dari tubuhnya. Itu melonjak ke langit. Anda benar-benar berani menyerang Jian Chen. Aku, Nubi yang agung, akan mencabik-cabik kalian semua. Mata Nubis menjadi merah karena tangan emasnya segera mencapai trio. Pada saat itu, Moji dan dua lainnya tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Mereka semua tahu seberapa kuat Nubis, tetapi mereka menganggap serangannya bukan apa-apa. Mata mereka dipenuhi dengan cemohan. Sebuah kekuatan besar mengalir dari mereka, dengan cepat mengembun ke armor yang melindungi mereka. Tangan Nubis tidak dapat menembus armor mereka. Yang mereka lakukan hanyalah membuat mereka mundur beberapa langkah. Ini adalah kekuatan Shane King. Bukankah Anda sudah menggunakan semuanya? Bagaimana Anda masih memiliki lebih banyak? Nubis terkejut. Dia segera menjadi galak. Mereka bertiga langsung mencibir ketika mereka mendengar ini. Salah satu dari mereka berkata, menggunakan semuanya. Hei hei, itu hanya untuk menipu kamu. Nubis, kekuatan pada kita bertiga mungkin bukan dari para ahli tingkat tua Allah tapi mereka masih dari para ahli bintang ke-16. Apakah Anda pikir Anda dapat menerobosnya hanya dengan kekuatan Anda? Nubis menjawab dengan dingin, apakah kamu pikir kamu akan bisa mendapatkan warisan Kaisar Oktotera begitu saja? Anda tidak bisa melupakan bahwa ada Disney selain Jian Chen. Tanpa Jian Chen, Anda tidak akan bisa menang melawan Disney hanya dengan kekuatan Shane King Anda. Petik 2 Siapa bilang kita menginginkan warisan? Moji menatap Nubis dan mengejek, target akhir kita bukanlah warisan tetapi untuk membunuh kalian bertiga. Jika bukan karena fakta bahwa klan kita mungkin terseret jika kita melakukannya sebelum begitu banyak orang, kita akan bertindak sejak lama. Tapi bukankah sekarang nyaman? Kita bisa menggunakan formasi ini untuk menghabisi Jian Chen, menghemat energi kita. Kekuatan kami yang tersisa akan cukup untuk menghabisimu. Petik 2 Apa, Anda datang ke sini untuk membunuh kami? Nubis terkejut karena ini benar-benar melampaui harapannya. Benar, Anda menyinggung Aula Dewa Ular. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan aman dan bersembunyi di wilayah Balai Dewi Laut? Kata Moji. Jadi begitu, Anda adalah orang-orang dari Aula Dewa Ular. Nubis tiba-tiba mencapai pemahaman. Kami bukan orang-orang dari Aula Dewa Ular, hanya orang-orang yang direkrut oleh Aula Dewa Ular. Nubis, karena kamu tahu segalanya sekarang, sudah saatnya kami mengirimmu pergi. Niat pertempuran dingin muncul di mata mereka ketika kekuatan Saint King yang sangat besar mengalir dari tubuh mereka. Itu dibentuk menjadi tiga makhluk laut yang melolong marah, menyerbu menuju Nubis. Ini bukan kekuatan mereka sendiri tetapi kekuatan Saint King disimpan oleh seorang ahli bintang ke-16. Kekuatannya luar biasa. Nubis menjadi galak, berbalik untuk melarikan diri. Tapi, meskipun dia yakin pada dirinya sendiri, dia tidak percaya dia bisa menanggung serangan yang luar biasa. Serangan kasual dari seorang ahli bintang ke-16 sudah cukup untuk melukainya. Jika dia mengambil tiga dari mereka, dia hanya akan nyaris hidup jika dia tidak mati. Yang paling penting, dia tidak tahu seberapa kuat ahli yang memasukkan kekuatannya ke mereka bertiga. Apakah dia dari lapisan surgawi ke-5 atau lapisan surgawi ke-8? Mungkin bahkan dari lapisan ke-9 surgawi. Namun, tidak peduli bagaimana Nubis melarikan diri, serangan itu menyusul dengan sangat cepat. Nubis juga memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya ketika dia melihat bagaimana dia tidak bisa melarikan diri. Mengaum di langit, dua lampu, satu emas dan satu perak, muncul dari dalam dirinya. Lampu dengan cepat berubah menjadi sisik padat yang menutupi setiap inci tubuhnya. Api dari dua warna berbeda membakar sisiknya, menjadi lebih kuat saat terbakar. Sisiknya mulai membengkak pada tingkat yang luar biasa. Nubis mengungkapkan ekspresi kesakitan saat dia meraung melalui gigi yang terkatup, teknik rahasia yang diwariskan, ledakan timbangan emas dan perak. Tidak hanya serangan ini sangat kuat, itu juga dipenuhi dengan racun. Namun, harga untuk menggunakan teknik rahasia ini terlalu besar. Bukan hanya itu akan menjadi pukulan besar bagi esensinya, ia akan kehilangan semua sisik pelindungnya. Dia harus menanggung puluhan tahun atau bahkan berabad-abad rasa sakit yang menyiksa untuk perlahan-lahan memulihkan esensinya, sebelum menumpahkan kulitnya dan menumbuhkan kembali sisik-sisiknya. Nubis, aku di sini. Berhenti. Suara Jian Chen muncul di kepala Nubis pada saat itu. Mata Nubis bersinar dan tanpa sadar dia menghentikan teknik rahasianya. Sebuah cahaya kemasan mulai bersinar di hadapannya dan sebuah menara emas berlayar di udara. Itu melindunginya. Menara emas setinggi 10 meter dan lebar 2 meter. Itu mendarat dengan keras di tanah, menyebabkannya bergetar dengan lembut. Ledakan. Tiga serangan langsung bertabrakan dengan itu tetapi keduanya tetap diam. Menara telah memblokir tiga serangan untuk Nubis dan dia muncul sepenuhnya tanpa cedera. Raungan harimau yang hebat segera meledak. Dengan kilatan putih, seekor harimau putih yang menakjubkan telah muncul di belakang ketiganya. Harimau putih itu panjangnya 3 meter dan memiliki sayap di punggungnya. Ketika itu berdiri di sana, tekanan tertentu segera mulai turun ke lingkungan. Itu seperti penguasa dunia dan aura merendahkannya bahkan lebih padat daripada Saint Emperor. Sesosok duduk di belakang harimau dan tidak mengejutkan, itu adalah Jian Chen. Kelompok Moji memandang Jian Chen di belakang mereka dan mata mereka langsung melotot. Mereka diliputi rasa tidak percaya. Jian Chen, Anda sudah lolos. Bagaimana mungkin? Kamu keluar dari formasi. Apakah Anda menerobosnya? Tidak mungkin. Celah dari persenjataan kaisar telah benar-benar tertutup. Bagaimana Anda bisa keluar? Mereka bertiga berseru kaget karena kulit mereka menjadi sangat jelek. Bab 931, Kaisar Oktotera, 1. Kelompok Moji memandang Jian Chen di belakang mereka dan mata mereka langsung melotot. Mereka diliputi rasa tidak percaya. Jian Chen, Anda sudah lolos. Bagaimana mungkin? Kamu keluar dari formasi. Apakah Anda menerobosnya? Tidak mungkin. Celah dari persenjataan kaisar telah benar-benar tertutup. Bagaimana Anda bisa keluar? Mereka bertiga berseru kaget karena kulit mereka menjadi sangat jelek. Jian Chen duduk dengan penuh inspirasi di punggung harimau putih itu dengan Raja Armamen di tangannya. Dia menatap dingin pada trio ketika niat membunuh Intense mengalir darinya tanpa menahan diri. Meskipun saya tahu Anda akan melakukan ini cepat atau lambat, saya tidak pernah berharap Anda menjadi pembunuh yang dikirim oleh Serpent God Hall, kata Jian Chen dengan dingin. Dia tidak melewatkan kata-kata yang mereka bertiga katakan sebelumnya. Sebelumnya di Aula Dewi Laut, ketiganya dengan sengaja ingin memasuki Aula Oktotera Divine bersama Jian Chen karena mereka telah merencanakan ini sejak lama. Niat mereka adalah untuk mendekati Jian Chen dan kemudian menyelesaikan misi yang diberikan oleh Serpent God Hall. Mereka akan melenyapkan Jian Chen, Nubis, dan Siewang ketika kesempatan sempurna muncul. Untuk mereka bertiga untuk menghilangkan kelompok Jian Chen, para ahli dari Serpent God Hall bahkan bersedia membayar mahal untuk mengisinya dengan kekuatan Saint King. Mereka telah menyembunyikan kekuatan bintang Saint 16 dengan sangat baik, hanya mengungkapkannya pada saat sebelumnya. Adapun orang keempat yang telah bergabung dengan kelompok Jian Chen, ia bergabung murni karena kebetulan. Namun, dia sudah meninggal. Meskipun Jian Chen sangat mengejutkan ketiganya dengan memecah formasi, mereka tenang dengan sangat cepat karena mereka masih ke sembilan Heavenly Layar Saint King setelah semua wajah mereka segera dipenuhi dengan niat membunuh ketika salah satu dari mereka mencibir, Jian Chen, kamu benar-benar beruntung bisa bertahan hidup bahkan setelah jatuh ke dalam formasi yang kuat. Karena formasi tidak membunuhmu, biarkan kami bertiga melakukan yang sebaliknya. Kamu harus mati hari ini. Petik 2. Kekuatan Saint King yang luar biasa mengalir dari mereka bertiga dan segera mengembun menjadi bentuk-bentuk binatang laut. Mereka menuduh Jian Chen saat mereka meraung marah. Kali ini, mereka jelas menggunakan lebih banyak kekuatan Saint King daripada sebelumnya. Tekanan luar biasa segera turun pada Jian Chen saat tiga binatang melesat di udara. Bahkan Jian Chen merasa tercekik. Jian Chen muram. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi serangan dari Raja Lapisan Kelima Surgawi, jadi dia sangat akrab dengan kekuatan yang mereka gunakan. Selain itu, dia bisa tahu dari serangan bahwa orang yang telah memberi mereka kekuatan telah benar-benar melampaui Fifth Heavenly Layer. Meskipun mereka tidak berada di tingkat Tetua Ola, mereka tidak jauh. Jian Chen tidak berani menghadapi serangan kuat seperti itu langsung. Menepuk-nepuk punggung harimau dengan lembut dengan tangan kirinya, itu benar-benar melompat ke penutup berwarna merah darah ke sampingnya seolah-olah telah menerima beberapa instruksi. Mereka memasuki formasi sekali lagi. Kekuatan Seng King melewati lokasi di mana Jian Chen sebelumnya berdiri, bertabrakan berat dengan dinding di belakang. Ledakan. Seluruh Ola sedikit bergetar. Serangan mereka bisa mengguncang Ola, jadi bisa disimpulkan bahwa serangan ini kira-kira sama kuatnya dengan persenjataan Kaisar yang tidak memiliki pemilik. Sosok putih muncul di belakang trio. Jian Chen telah meninggalkan formasi sekali lagi dengan bantuan harimau putih, tiba tanpa suara di belakang mereka bertiga. Jian Chen melompat dari punggung harimau putih tanpa ragu-ragu dan bergegas ke kelompok Moji. Dia menikam tiga kali dengan raja armamennya yang bersinar dengan cahaya gelap dari Chaotic Force. Ding, ding, ding. Sebelum mereka bisa bereaksi, ketiga tusukan itu mengenai bagian belakang kepala mereka dengan akurat. Namun, mereka ditutupi lapisan baju besi kental dan kepala mereka tidak terkecuali untuk perlindungannya. Serangan Jian Chen gagal membahayakan mereka. Kekuatan dari senjata menyebabkan mereka tersandung beberapa langkah ke depan, sementara celah kecil sudah muncul di belakang helm kental mereka. Jian Chen gagal menerobos perlindungan dengan satu serangan tetapi dia berhasil merusaknya cukup berat. Jian Chen tidak berhenti. Lengannya tersentak keras dan dia terus menusuk. Persenjataan raja berubah menjadi buram, menyelimuti mereka bertiga. Dengan serangkaian suara yang penuh sesak, Jian Chen memukul mereka bertiga lebih dari selusin kali dalam sekejap dengan serangan seperti hujan. Retakan mirip web muncul di armors mereka dan dengan cepat menyebar. Ekspresi dari ketiganya berubah. Kekuatan Shane King melonjak dari dalam mereka segera. Mereka ingin menggunakannya untuk menghadapi Jian Chen lagi. Jian Chen tahu betapa mengerikan kekuatan ini, jadi dia tidak melawan sama sekali dengan gerakan tangannya. Artefak suci setinggi 10 meter itu segera terbang dari belakang untuk memblokir tiga serangan. Serangan mereka yang bahkan bisa mengguncang istana menabrak artefak tapi itu bahkan tidak bergetar. Itu menahan serangan tanpa upaya sedikitpun. Saya ingin melihat seberapa banyak kekuatan yang tersisa, kata Jian Chen dingin. Setelah itu, ia melanjutkan serangan liar dengan artefak suci yang terkadang melindunginya. Kekuatan di dalam mereka bertiga dengan cepat menghilang di bawah konsumsi cepat mereka. Mereka telah kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung melawan Jian Chen tanpa kekuatan Shane King, jadi mereka ditebang dengan sangat cepat. Semua jiwa mereka dihancurkan oleh Jian Chen. Dengan kematian mereka, darah di dalam mereka dengan cepat tersedot ke olah. Mereka segera menjadi mayat keriput. Jian Chen melepas cincin luar angkasa mereka, sementara artefak suci juga menyusut dan terbang ke tangannya. Jian Chen tiba di depan harimau putih dan dengan lembut mengelus-elus bulu putih saljunya. Dia berkata, Xiao Bai, terlalu berbahaya di sini. Anda harus kembali ke ruang artefak dan bekerja keras untuk menyalakan. Petik 2 Dalam periode waktu terakhir ini, harimau putih selalu menghonsumsi sumber daya surgawi, sehingga kekuatannya meningkat sangat cepat. Itu sudah bis magikal kelas 6, sekuat surga guru kelima siklus. Itu tumbuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Bagaimanapun, hanya beberapa tahun telah berlalu sejak ia lahir. Macan putih tidak melawan, kembali ke ruang artefak setelah menggeram dalam-dalam. Jian Chen tiba di depan nubis dan bertanya dengan prihatin sambil menatap wajahnya yang agak pucat. Kamu baik-baik saja. Nubis menatap mayat-mayat itu dengan gelap dan menggertakkan giginya. Aku tidak pernah mengira mereka akan menjadi pembunuh yang dikirim oleh Serpent God Hall. Jian Chen, beruntung kau tepat waktu. Kalau tidak, aku, nubi yang agung, akan dikuliti hidup-hidup. Petik 2 Jian Chen tertawa ketika mendengar itu. Dia melihat sekeliling, sebelum mengunci pintu di dekatnya. Lubang selebar satu meter hadir di dalamnya. Persenjataan kaisar seharusnya pergi lewat sana. Itu seharusnya menjadi jalan menuju warisan kaisar Oktotera juga. Ayo pergi, kata Jian Chen, sebelum menuju ke sana bersama nubis. Jian Chen tidak membiarkan si Ewang keluar. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya berguna ketika mereka pertama kali memasuki Aula Surgawi. Sekarang setelah mereka mencapai akhir, bahayanya jauh lebih besar dari sebelumnya. Si Ewang tidak hanya akan sama sekali tidak membantu, dia bahkan bisa menyeret mereka ke bawah atau bahkan mati. Jian Chen dan nubis berjalan melewati pintu yang rusak dan tiba di lorong yang panjang. Lorong itu gelap, melengkung, dan sempit. Jian Chen dan nubis berjalan melewatinya dengan hati-hati dan diam-diam. Lorong kemudian dibuka setelah mereka berada beberapa kilometer. Di depan mereka ada Aula yang didekorasi dengan indah. Itu sangat luas, beberapa ratus meter panjang dan lebar. Itu benar-benar berantakan dan potongan-potongan berbagai ornamen berserakan sembarangan di sekitarnya. Mereka semua menunjukkan tanda waktu. Pertempuran besar tampaknya telah meletus di sana sejak lama. Jian Chen melihat sekeliling, sebelum berhenti dengan sangat cepat. Lima sosok berdiri seratus meter di depan pasangan itu. Bagaimana mereka sampai di sini begitu cepat? Nubis juga menemukan mereka. Dia heran. Kelima ini berasal dari dua kelompok lain. Tidak mengherankan, Disney adalah salah satunya. Dia benar-benar telah tiba di depan Jian Chen. Mereka berlima juga menemukan Jian Chen, semua melirik dan menatap lekat pada mereka berdua. Penguasa Clan Turtle, Anda datang agak lambat, kata Disney tanpa emosi ke Jian Chen. Jian Chen dan Nubis membuat jalan mereka atas fragment yang tak terhitung jumlahnya kepada yang lain dan berkata, saya pikir kami telah datang ke sini dulu tapi sepertinya kami sebenarnya yang terakhir sekarang. Mereka berhenti 20 meter saat mereka terus melirik dan mengamati satu sama lain. Penguasa Clan Turtle, saya awalnya berpikir bahwa hanya kita berdua yang bisa mencapai sini. Tapi saya salah hitung. Tidak hanya kita berdua, ada beberapa teman yang selalu menyembunyikan kekuatan mereka, kata Disney dengan dingin sambil menatap keempat orang lainnya. Ada dua pria tua, satu wanita tua, dan seorang pria parubaya. Mereka semua tampak sangat biasa, tidak dapat menarik perhatian siapapun. Bab 932, Kaisar Oktotera, 2. Pria parubaya itu berasal dari kelompok yang sama dengan Disney. Dia selalu menjaga kekuatannya tersembunyi dengan baik dan mempertahankan profil yang sangat rendah. Akibatnya, dia tidak ditemukan oleh Disney, bahkan setelah menghabiskan begitu banyak waktu di sampingnya. Disney melotot melewati orang-orang lain, sebelum menatap ke arah aulah yang paling dalam. Matanya menyala karena tertarik. Sebuah patung besar berdiri di kedalaman. Itu adalah patung pria parubaya dan sepertinya sangat hidup, seperti orang yang nyata. Dia dipenuhi dengan pesona. Berdiri di sana, dia tampak benar-benar seperti bagian dari lingkungan, tanpa perbedaan. Menatap patung itu, mereka semua secara tidak sadar merasa seolah-olah tekanan yang luar biasa telah memasuki jiwa mereka. Sepertinya mereka bersujud untuk itu. Apakah ini Kaisar Oktotera? Jian Chen berjuang untuk tetap tenang saat dia menatap patung itu. Namun, Jian Chen segera ingat saran dari aulah sesepuh Hong dari aulah Dewi Laut. Dia kemudian melihat sekeliling sambil berpikir, Penatua Hong mengatakan bahwa selain warisan, aulah surgawi ini adalah barang paling berharga yang ada. Selama saya dapat menemukan pusat kendali, saya dapat mengendalikan aulah surgawi ini. Jadi di mana itu? Jian Chen, mengapa Kaisar tidak persenjataan di sini? Kemana perginya? Tiba-tiba, Jian Chen mendengar pesan mental nubis. Jian Chen menjadi sedikit terpana. Sepotong cahaya melintas di matanya dan dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Dia sebenarnya tidak menemukan jejak persenjataan Kaisar. Bagaimana seperti ini? Kami jelas pergi melalui pintu yang rusak oleh persenjataan Kaisar untuk sampai di sini, jadi mengapa tidak ada jejaknya? Pikir Jian Chen, dia merasa gelisah. Pada saat ini, Disney berbicara, jika saya menebak dengan benar, warisan Kaisar Oktotera pasti ada pada patung itu, karena hanya itulah satu-satunya hal yang sepenuhnya utuh. Tapi ada tujuh orang di sini, sementara hanya satu orang yang bisa mendapatkan warisan. Adakah yang punya ide bagus untuk mengatasi masalah ini? Petik 2. Mata semua orang segera mulai berkedip dalam pemikiran ketika mereka mendengar ini. Mereka melihat sekeliling dengan hati-hati untuk mencegah siapapun menangkap mereka lengah. Tidak ada yang tidak tertarik dengan warisan Kaisar Oktotera. Mereka semua telah berusaha keras untuk sampai ke sini. Bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja sekarang? Ola segera menjadi sunyi senyap. Mereka bertuju berdiri di sana tanpa suara ketika suasana menjadi mencegik. Niat membunuh sedikit demi sedikit menyebar ke seluruh Ola. Izinkan saya untuk memeriksa apakah warisan itu ada di patung itu sama sekali. Suasana mencegik akhirnya pecah. Wanita tua itu menunjukkan dan beberapa kekuatan Saint King segera melesat dan membentur patung itu dengan paksa. Tidak ada yang menghentikannya. Sebaliknya, mereka semua menatap patung itu dengan amah. Mereka tidak yakin apakah patung itu ditinggalkan oleh Kaisar Oktotera bertahun-tahun yang lalu atau apakah itu berisi warisan sama sekali. Mereka semua ingin meminjam wanita tua itu untuk menguji kebenaran patung itu. Ledakan. Patung itu lebih rapuh dari yang mereka bayangkan. Kekuatan dengan mudah menghancurkan patung itu menyebabkan batu berterbangan di mana-mana. Semua orang menjadi kecewa ketika mereka melihat itu. Mereka tidak lagi percaya bahwa patung itu akan berisi warisan Kaisar Oktotera melihat betapa mudahnya itu dihancurkan. Namun, cahaya biru terungkap pada saat itu. Di mana kepala patung yang hancur itu, bola cahaya biru kabur melayang diam-diam. Semua orang segera memusatkan perhatian mereka pada bola cahaya. Disney bahkan berteriak tanpa sadar, apakah itu warisannya. Wajah semua orang bergerak-gerak ketika mereka mendengar Disney. Godaan membakar di mata mereka. Bahkan Jian Chen dan Nubis bukanlah pengecualian. Ini adalah warisan dari Saint Emperor. Isinya semua yang dipelajari Kaisar Sein, termasuk pemahamannya tentang hukum-hukum dunia. Mencapai Sein Emperor hanya akan menjadi masalah waktu bagi siapapun yang mendapatkannya. Tidak, tiba-tiba, mata Jian Chen menyipit. Dia menatap lekat-lekat pada cahaya dan mengungkapkan ekspresi gelisah. Kehadirannya sangat kuat, jauh lebih besar dari Disney atau yang lainnya. Dia benar-benar bisa merasakan riak jiwa di dalam cahaya biru. Itu sangat lemah tetapi sangat energi. Jiwa sadar, cahaya biru hanyalah segel, mencegah riak jiwa menyebar keluar dan terdeteksi. Pikiran tiba-tiba muncul di kepala Jian Chen, yang menyebabkannya sedikit pucat. Dia tiba-tiba mencapai kesimpulan yang luar biasa setelah memikirkan kembali semua hal aneh yang terjadi di Aula Oktotera Divine, Kaisar Oktotera masih hidup. Dengan desingan angin, Disney dan empat lainnya menembak ke arah bola cahaya biru. Mereka cepat kilat. Nubis juga tidak ragu tetapi hanya karena dia ingin bergabung, Jian Chen tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencengkeram bahu Nubis. Melalui teknik komunikasi, dia berkata, jangan pergi. Ini tidak sesederhana kelihatannya. Petik 2. Nubis hampir memiliki kepercayaan buta pada Jian Chen setelah mengenalnya selama bertahun-tahun. Dia segera menekan ketegarannya setelah apa yang diperingatkan oleh Jian Chen. Disney dan empat lainnya tiba di depan cahaya dalam sekejap, meraih ke arahnya bersamaan. Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Lampu biru menghilang, digantikan oleh lampu merah yang menyilaukan. Sebelum mereka bisa bereaksi, itu melesat ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa, segera menghilang ke kepala mereka. Hahaha, aku sudah lama menunggu hari ini. Tidak akan lama sampai saya kembali. Ola Dewi Laut, Ola Dewa Ular, Ola Roh Surga, aku akan memusnahkan kalian semua segera setelah aku mengambil mayat-mayat ini. Tawa liar dan buas terdengar di udara. Jian Chen dan Nubis menjadi muram ketika mereka melihat perubahan mendadak dalam situasi ini. Hati mereka tenggelam khususnya karena tawa liar. Ii apakah ini suara Kaisar Oktotera? Kaisar Oktotera belum mati. Suara Nubis sedikit bergetar. Pada saat itu, keduanya mengerti. Ola Oktotera Define sebenarnya adalah sebuah skema, skema untuk kebangkitan Kaisar. Wajah Jian Chen menggelap sepenuhnya ketika dia berkata, saya akhirnya mengerti mengapa Ola Surga Wi akan menyedot darah dari binatang buas. Itu semua adalah skema Kaisar Oktotera. Dia hanya ada sebagai jiwa saat ini dan itu pasti menjadi sangat lemah setelah bertahun-tahun tertidur. Perlu menyerap esensi vital para ahli dan binatang buas untuk menyembuhkan. Petik 2. Kulit Nubis menjadi sangat jelek ketika dia berkata dengan tergesa-gesa, Jian Chen, kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Kita harus pergi. Petik 2. Jian Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ola Oktotera Define sebenarnya adalah jebakan. Bahwa warisan apapun itu palsu. Tidak heran kami tidak bisa menemukan jalan keluar sebelumnya. Mungkin hanya ada jalan masuk ke Ola Surga Wi ini dan tidak ada jalan keluar sama sekali. Kita tidak bisa pergi sekarang. Petik 2. Kelima orang itu melolong, melemparkan dan membalik ke lantai saat mereka mencengkeram kepala mereka dengan kesakitan. Hahaha, sebenarnya ada tubuh penguasa. Aku akan mengambil tubuhmu, suara buas terdengar di Ola sekali lagi. Dengan beberapa ledakan, kepala empat lainnya terbuka. Jiwa mereka telah musnah, sementara lampu merah di kepala mereka semua berkumpul di kepala Disney. Lampu merah adalah jiwa seseorang. Kaisar Oktotera, Anda adalah Kaisar Oktotera. Kamu sebenarnya tidak mati. Disney berteriak ketika dia menahan rasa sakit yang menyiksa. Dia sudah benar-benar pucat, merasakan jiwanya dilahap sebagian demi sebagian oleh jiwa yang lebih kuat. Kaisar Oktotera, jangan berani-berani melahap jiwaku. Niat membunuh bersinar di mata Disney. Energi yang mengerikan berdesir di dalam dirinya, mengisi seluruh Ola dengan aura yang menghancurkan. Ola mulai bergetar hebat. Pada saat itu, seluruh Ola tampak bergetar dengan lembut. Kekuatan luar biasa dari Disney tampaknya mampu menghancurkan seluruh tempat. Sialan, ini adalah kekuatan seorang Kaisar. Anda benar-benar memiliki kekuatan seorang Kaisar di dalam diri Anda, Sang Roh berteriak ketakutan. Dia dulunya seorang Kaisar, tetapi sekarang dia telah direduksi menjadi jiwa yang rapuh. Dia bisa berurusan dengan Saint Ruler seperti Disney dengan mudah, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan Kaisar. Bahkan seutas helai saja sudah cukup untuk menghapus jiwanya. Segera, Kaisar Oktotera menolak untuk tetap berada di tubuh Disney bahkan untuk beberapa saat lebih lama. Jiwa segera terbang keluar, menembaki Jian Chen dan Nubis. Jiwa itu sangat cepat, tiba di depan Jian Chen dalam sekejap mata. Sebelum Jian Chen bahkan bisa bereaksi, itu menghilang ke kepalanya. Ekspresi Jian Chen berubah dan dia langsung memucat. Otot-ototnya terus-menerus tersentak, jelas kesakitan. Namun, jiwa Jian Chen jauh lebih kuat daripada jiwa Disney dan orang lain pada tingkat yang sama. Meskipun masuknya Kaisar Oktotera ke kepalanya menyebabkan rasa sakit yang menyiksa, kawan yang bisa dia tahan. Jian Chen, Jian Chen, kamu baik-baik saja. Nubis berteriak dari sampingnya. Namun, Jian Chen tidak bisa mendengarnya sama sekali. Kesadarannya sekarang berada dalam lautan kesadarannya dengan jiwa Kaisar Oktotera. Jian Chen saat ini melayang di udara di lautan kesadarannya, sementara seorang pemuda yang tampaknya berusia dua puluhan berdiri di seberangnya. Pria muda itu mengenakan jubah berwarna merah darah sementara wajahnya penuh dengan kedengkian. Bahkan pupil dan rambutnya merah seolah-olah dia diwarnai darah. Kamu bukan Kaisar Oktotera. Jian Chen menatap pria muda itu dengan penuh perhatian. Dia sangat keras. Bab 933, Pertempuran Jiwa. Pemuda berjubah merah yang berdiri di depan Jian Chen di lautan kesadarannya tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata Jian Chen. Pupilnya yang merah darah kedinginan, dipenuhi dengan kekejaman dan haus darah. Aku bukan Oktotera kecil yang lemah. Jiwa Oktotera telah dimakan oleh saya sejak lama. Selain dia, saya sudah melahap jiwa masmur itu juga. Hari ini, Anda akan menjadi orang ketiga yang saya makan dan saya akan mengambil tubuh Anda sesudahnya. Apakah Anda tahu betapa besar kehormatan ini bagi Anda? Berat, jangan melawan. Perlawanan di hadapan saya tidak berguna. Tenangkan pikiran Anda dan jadilah satu dengan saya, ejek pemuda itu. Aku tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Setan Darah yang jatuh puluhan ribu tahun masih hidup. Selain itu, dia bahkan melahap jiwa dua Kaisar lainnya. Kulit Jian Chen gelap. Dia telah sepenuhnya memahami identitas pemuda itu sekarang. Dia adalah Kaisar Setan Darah, Saint Emperor yang telah melukai para penguasa Aula-Aula Dewi Laut dan Aula Dewa Ular. Sebagai gantinya, dia telah mengambil kehidupan Master Aula-Aula surga-surga beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Blood Demon Emperor, kamu memang sangat kuat tapi sekarang kamu hanya jiwa. Anda mungkin bahkan tidak bisa menangani Ahli Bintang ke-16 dalam bentuk Anda saat ini, jadi yang bisa Anda lakukan hanyalah berusaha mengambil tubuh orang-orang seperti saya. Tetapi apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan berhasil? Jian Chen menjawab dengan dingin. Pada saat yang sama, lautan kesadarannya mulai bergolak. Jiwa yang jauh lebih besar dari penguasa lapisan surgawi ke-9 muncul. Ini adalah jiwa Jian Chen. Jiwamu memang sangat kuat tetapi tidak bisa menimbulkan ancaman bagiku. Ayo, jangan melawan. Views with me, Kaisar Setan Darah yang hebat. Anda akan menjadi saya setelah selesai. Segera, nama Anda akan mengguncang seluruh dunia laut. Anda akan menjadi yang terkuat di antara ras laut dan Anda akan menjadi penerima rasa hormat dan ketakutan orang yang tak terhitung jumlahnya. Pikirkan betapa mulianya itu. Selama Anda menyatu dengan saya, Anda akan dapat menikmati kemuliaan tertinggi ini. Petik 2. Lapisan tipis pasukan Yin Baleful mengisi seluruh lautan kesadaran saat ia berbicara dalam upaya untuk mempengaruhi pikiran dan pikiran Jian Chen untuk mencapai tujuannya. Kaisar Setan Darah telah menyadari wilayah luar biasa Jian Chen sejak lama. Bukan hanya jiwanya jauh lebih besar dari penguasa lapisan surgawi kesembilan, Kaisar bisa merasakan dua energi yang sangat kuat di lautan kesadaran. Dia merasa terancam oleh mereka, itulah sebabnya dia berkata begitu banyak kepada Jian Chen. Lautan kesadaran Jian Chen mulai bergetar dengan lembut. Jian Chen tidak dapat bertahan melawan pasukan Yin yang menyebalkan, yang bisa ia lakukan hanyalah menolaknya. The Baleful Yin Force sudah mulai mempengaruhi jiwanya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku mudah ditipu seperti anak kecil? Anda bermimpi jika Anda ingin melahap jiwa saya dan mengambil tubuh saya. Saya pasti tidak akan membiarkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan, Jian Chen menegur tanpa ampun. Kaisar setan darah menjadi geram ketika niat membunuh memenuhi matanya. Dia tidak lagi memiliki kesabaran untuk mencoba dan membujuk Jian Chen. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Apakah Anda akan membiarkan saya melahap jiwa Anda atau apakah Anda ingin bergabung dengan saya? Apa bedanya? Semuanya akan berakhir pada kematianku. Tapi apakah Anda benar-benar berpikir Anda memiliki kekuatan untuk melahap jiwaku? Seringai mencibir terbentuk di bibir Jian Chen. Dia telah menyatu dengan roh pedang sejak lama. Ini berarti bahwa jika kaisar setan darah ingin melahap jiwanya, itu setara dengan melahap roh pedang. Roh pedang Azulet masih lemah tapi mereka masih roh pedang-pedang surgawi di masa lalu. Bahkan ketika pedang Azulet pecah, mereka tidak mati, jadi bagaimana mereka bisa dimakan oleh kaisar iblis darah belaka? Jian Chen juga menyadari bahwa jiwa kaisar setan darah masih sangat lemah, tidak sekuat yang dia bayangkan. Satu-satunya orang yang mungkin bisa berurusan dengan mudah adalah penguasa Sein Lapisan ke-9 surgawi lainnya seperti Disney. Bahkan jika aku harus menderita akibat sangat merusak jiwaku, aku akan mengambil tubuhmu karena kamu tidak bekerja sama. Saya ingin melihat bagaimana Anda mempertahankan Ki dari pembantaian. Dia tiba-tiba menghilang sepenuhnya, berubah menjadi kabut berdarah saat dia terus berkembang di lautan kesadaran Jian Chen. Jian Chen segera mengungkapkan ekspresi kesedihan. Lautan kesadarannya mulai bergetar hebat seolah-olah ada gempa besar. Ki pembantaian kaisar setan darah adalah evolusi dari kekuatan Yin Baleful. Tidak hanya memiliki kemampuan yang sama, itu jauh lebih kuat. Ki pembantaiannya melahap jiwa Jian Chen sedikit demi sedikit. Sebuah cahaya kemasan tiba-tiba muncul pada saat itu dan mengisi lautan kesadaran Jian Chen. Sebuah menara yang benar-benar emas saat ini membesar di kedalaman lautan kesadarannya, mencapai ketinggian beberapa ribu meter dalam sekejap mata. Menara itu seperti jangkar, segera menstabilkan lautan sadar Jian Chen dengan penampilannya. Ki pembantaian darah setan kaisar tidak lagi bisa membahayakan Jian Chen. Benda apa ini, itu bisa memblokir ki pembantaian ku. Suara terkejut The Blood Demon Emperor terdengar di lautan kesadaran Jian Chen. Itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Cahaya kemasan menyelimuti seluruh tempat, menolak kerusakan ki pembantaian untuk Jian Chen. Kemudian mulai berkumpul dengan cepat, sebenarnya memaksa ki pembantaian ke satu wilayah lautan kesadaran, sebelum dipaksa menjadi bentuk seorang pria muda lagi. Ini adalah lautan kesadaran Jian Chen. Sebagai artefak suci telah mengambil Jian Chen sebagai tuannya, itu bisa berfungsi dengan lebih banyak kekuatan di sini daripada di luar. Kaisar setan darah tidak bisa melakukan apapun melawan kekuatan artefak suci. Benda apa ini, itu bisa memblokir ki pembantaian ku. Dan bagaimana itu muncul di lautan kesadaranmu? The Blood Demon Emperor berteriak. Meskipun dia pernah menjadi santo kaisar yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia bahkan belum pernah mendengar hal aneh seperti peristiwa yang terjadi di depan matanya. Menggunakan pikirannya, pedang segera muncul di depan Jian Chen. Itu menembak ke arah jiwa kaisar setan darah dengan kecepatan kilat. Pedang itu terkondensasi dari jiwa Jian Chen. Di lautan kesadarannya, dia tidak dapat menggunakan kekuatan caotik. Sebagai konsekuensinya, segala keuntungan dari caotik bodi dibatalkan juga. Yang bisa dia lakukan adalah melawan kaisar setan darah dengan jiwanya. Jiwamu tidak lemah tetapi tidak bisa membahayakan saya, ejek kaisar setan darah. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari bahwa artefak suci hanya bisa melindungi Jian Chen dan tidak memiliki kemampuan tempur. Ini membuatnya cukup santai. Pedang melewati tubuh kaisar setan darah tidak dapat menyebabkan bahaya sama sekali. Haha, aku sudah bilang kamu tidak bisa menyakitiku. Jiwaku mungkin tidak berada di puncaknya, tetapi itu bukan sesuatu yang bisa dilukai oleh bintang-bintang Seasoul ke-14, Cibir Kaisar Setan Darah. Saya mohon berbeda, kata Jian Chen. Sosoknya dengan cepat menghilang, menghilang kelautan kesadaran. Darah setan kaisar, saya bertanya-tanya apakah saya dapat membahayakan Anda jika saya menggunakan kekuatan penuh saya. Suara Jian Chen terdengar dari mana-mana. Seluruh wilayah segera mulai bergolak keras, sementara jiwa yang bahkan lebih menakutkan membentuk pedang, dengan cepat menembak ke arah kaisar setan darah. Kaisar setan darah berteriak dan seutaski pembantaian segera melepaskan diri darinya untuk menerima pedang Jian Chen. Namun, sebelum itu bisa meninggalkannya, benda itu dipaksa kembali oleh artefak suci. Saat ini, ia terjerat oleh artefak, kehilangan hampir semua kekuatan untuk membalas. Yang bisa dia lakukan adalah menonton tanpa daya ketika pedang Jian Chen mendekatinya. Pedang secara langsung melewati kaisar setan darah tetapi itu tidak seperti sebelumnya. Dia tidak lagi bisa tetap tanpa cedera, segera kusam sedikit warnanya. Kamu tidak bisa membunuhku. Kaisar setan darah melolong ke atas. Tubuhnya terus menyusut, berubah menjadi kerdil setinggi 8 cm. Itu memungkinkan jiwanya terkonsentrasi. Ia kemudian menabrak liar terhadap kekuatan artefak suci dalam upaya untuk membebaskan diri. Dia tahu bahwa dia tidak akan dapat menyebabkan Jian Chen terluka, apalagi melahap jiwanya. Jika dia tidak membebaskan diri, dia tidak akan bisa memperluas jiwanya, apalagi melahap Jian Chen. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia gagal. Dia bahkan tidak bisa membuat cahaya kemasan bergetar. Pedang lain dengan cepat mengembun pada saat ini, menembaki jiwa yang menyusut dari kaisar setan darah dalam sekejap. Namun, serangan itu gagal melukai dirinya sekarang karena jiwanya sangat terkonsentrasi. Kecuali jika Anda seorang ahli bintang kelima belas, Anda tidak akan dapat menyakiti saya. Berat, saya berubah pikiran. Saya tidak akan melahap Anda lagi, jadi mengapa Anda tidak membiarkan saya keluar. Tidak ada dari kita yang bisa mengalahkan yang lain, bahkan jika kita terus seperti ini, kaisar setan darah akhirnya menyerah. Memang dia memiliki kekuatan yang memungkinkannya untuk berperilaku sombong di masa lalu, tetapi dia tidak lagi sebesar sebelumnya. Setiap ahli bintang kelima belas akan cukup untuk memusnahkannya dalam kondisi saat ini. Darah setan kaisar, jika saya menebak dengan benar, jiwa Anda hanya menjadi begitu kuat setelah menyerap esensi vital dalam darah dari orang-orang itu. Jika Anda tidak memiliki darah mereka, Anda masih harus tidur dan akan menghilang tanpa banyak waktu. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan dengan kekuatan yang telah Anda pulihkan dari esensi vital sekarang. Suara Jian Chen sangat dingin saat ia terus-menerus memukul kaisar setan darah dengan serangan. Wajah Blue Demon Emperor langsung tenggelam seolah-olah Jian Chen tepat. Jadi itu masalahnya. Blue Demon Emperor, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi karena kamu memiliki niat buruk padaku. Saya akan menyanyiakan kekuatan Anda sekarang dan membuat Anda menghilang sepenuhnya, kata Jian Chen. Sepotong tekat muncul di mata kaisar setan darah. Hef, kamu pikir aku ini siapa? Saya akan membuat Anda membayar harga juga karena ingin memusnahkan saya. Petik 2 Bab 934 Pendiri Sekte Blutsworth Sepotong tekat muncul di mata kaisar setan darah. Hef, kamu pikir aku ini siapa? Saya akan membuat Anda membayar harga juga karena ingin memusnahkan saya. Petik 2 Mengapa kamu tidak membebaskan dulu jika kamu ingin aku membayar harga juga? Karena saat ini, Anda tidak dapat membahayakan saya sama sekali, suara dingin Jian Chen terdengar. Jiwanya saat ini dilindungi oleh artefak suci dan perlindungan ini tidak dapat dihancurkan oleh apapun di bawah Saint Emperor. Dia tidak percaya kaisar setan darah dalam kondisinya saat ini memiliki kekuatan itu. Hef, aku akan menembus pertahananmu sekarang. Jiwa Blood Demon Emperor mulai mengembun dengan cepat, berubah menjadi bola seukuran ibu jari dari bentuk kerdilnya. Bola itu benar-benar merah darah dan dipancarkan dengan cahaya krimson iblis. Itu menunjukkan tanda-tanda samar-samar menekan cahaya kemasan dari artefak suci. Dengan setengah jiwaku sebagai penghormatan, saya memadatkan Empyrean Demon Orb dan meminta Empyrean Demon Orb untuk menembus menara ini, suara darah setan kaisar bergema dari bola. Tiba-tiba, jiwanya melemah dengan kecepatan tinggi sementara cahaya bola itu meningkat. Ini benar-benar membebaskan diri dari cahaya emas yang mengikat dan menyelimuti lautan kesadaran Jian Chen. Empyrean Demon Orb sebenarnya itu adalah Empyrean Demon Orb. Mengapa Empyrean Demon Orb? Empyrean Demon Orb ada di sini. Tiba-tiba, suara roh pedang terdengar di lautan kesadaran. Mereka dipenuhi dengan kejutan. Segera setelah itu, dua lampu yang menyilaukan, satu biru dan satu ungu, bangkit dari kedalaman lautan kesadaran dan dengan cepat berkembang sepenuhnya. Perluasan cahaya merah darah dari Empyrean Demon Orb terhenti dengan munculnya dua cahaya berwarna berbeda. Lampu dari roh pedang dengan cepat mengisi seluruh lautan kesadaran Jian Chen, bahkan mengelilingi cahaya merah darah dari Empyrean Demon Orb. Setelah itu, dengan cepat memudar, menyebabkan lautan kesadaran Jian Chen menjadi kabur. Itu berubah menjadi kekacauan kacau dengan tidak ada yang terlihat. Satu-satunya yang terlihat hanyalah abu-abu kabur. Empyrean Demon Orb, Anda mencoba untuk menyakiti tuan kita. Bahkan Empyrean Demon Monarch tidak memiliki keberanian itu, apalagi kamu. Jika Anda pintar, jangan sampai kami menyerangmu. Suara Zying bergema dari mana-mana. Gambar bintang-bintang tiba-tiba muncul di ruang yang kacau. Dalam gambar ini, banyak orang bertarung dengan sengit di luar angkasa. Itu begitu kuat sehingga dunia jatuh dan kehampaan hancur dengan planet yang tak terhitung jumlahnya hancur untuk pertempuran mereka. Mayat yang terpancar dengan aura kuat melayang di luar angkasa, sementara darah emas memenuhi seluruh area. Setiap tetes mengandung energi yang tak terbayangkan kuat, mampu membunuh Santo Kaisar tanpa kesulitan sama sekali. Dua pedang raksasa berdiri di antara medan pertempuran yang ramai. Mereka berdua ribuan meter panjang dan bersinar dengan lampu ungu dan biru. Dimanapun mereka lewat, lingkungan akan menjadi penuh dengan potongan tubuh. Tak terhitung orang yang mati karena kedua pedang itu. Kekuatan pedang sudah cukup untuk mengguncang langit dan menghancurkan seluruh dunia. Segala sesuatu yang disajikan dalam gambar itu nyata. Itu adalah pertarungan yang dialami roh pedang di masa lalu, yang telah diproyeksikan melalui kemampuan mereka. Empyrean Demon Orb mulai bergetar hebat, seolah-olah itu gemetar ketakutan. Lampu merahnya dengan cepat ditarik, benar-benar tersembunyi di dalamnya dalam sekejap mata. Mau tak mau turun sedikit di udara seolah-olah itu menyerahkan diri. Itu tidak berani menantang roh pedang sama sekali. Tidak, tidak, tidak. Ini tidak mungkin nyata. Ini tidak mungkin nyata. Ini palsu. Ini palsu. Ini semua palsu. Darah Iblis Kaisar menjerit ketakutan dari dalam Empyrean Demon Orb. Suaranya dipenuhi teror. Roh-roh pedang baru saja memproyeksikan hal-hal yang telah terjadi di masa lalu mereka, tanpa sadar mengisap Kaisar setan darah ke dalamnya. Segalanya tampak terbuka tepat di depannya. Tidak hanya dia bisa merasakan betapa mengerikannya orang-orang ini, dia juga bisa merasakan betapa dahsyatnya setiap serangan kasual itu. Setiap orang dalam gambar telah mencapai jauh melampaui ranah Santo Kaisar. Bahkan ketika dia berada di puncaknya, dia tidak akan bisa memblokir bahkan serangan biasa dari siapapun. Hanya tetesan darah mereka akan cukup untuk menghapus jiwanya. Kekuatan orang-orang ini telah sepenuhnya melampaui pemahaman dan perhitungan Kaisar setan darah. Teror segera mulai membanjiri pikirannya. Aku tidak percaya itu. Saya menolak untuk percaya bahwa itu nyata. Ini semua palsu. Ceritan dari Kaisar setan darah terus-menerus terdengar dari Orb setan Empyrean. Dia menghabiskan ribuan tahun, berkultifasi dengan susah payah untuk mencapai Santo Kaisar. Dia adalah salah satu dari sedikit ahli hebat di dunia laut dan bahkan tiga aola takut padanya. Dia mulia. Namun saat ini, dia telah menemukan betapa lemahnya semua kekuatan yang dia dapatkan dalam ribuan tahun itu. Dia sangat kewalahan ketika dia mengetahui betapa tidak pentingnya itu. Dia menolak untuk menerimanya. Setengah jiwanya sudah dikonsumsi. Tuan, mengapa Anda tidak cepat-cepat menghapusnya? Suara Ziying terdengar. Jian Chen segera memadatkan pedang tanpa ragu-ragu dan menembaknya tanpa ampun ke Empyrean Demon Orb. Pedang Jian Chen menghantam Empyrean Demon Orb dengan akurat, menyebabkan gemetar dengan lembut. Segera, jeritan dingin terdengar. Itu dari Kaisar Setan Darah. Jiwa Blood Demon Emperor sekarang hanya setengah kuat seperti sebelumnya, sehingga tidak mampu menahan serangan Jian Chen sama sekali. Empyrean Demon Orb, bawa aku keluar dari sini dengan cepat. Suara Kaisar Setan Darah dipenuhi dengan panik. Dia bisa merasakan bahwa dia dengan cepat mendekati kematian. Namun, Empyrean Demon Orb tetap di udara, benar-benar mengabaikan perintahnya. Jian Chen memadatkan pedang kedua, menabrak Empyrean Demon Orb dengan kejam. Kaisar Setan Darah melolong sekali lagi. Empyrean Demon Orb sama sekali tidak melindunginya, jadi jiwanya menjadi sangat lemah. Kaisar Setan Darah, aku akan mengirimmu ke sini sekarang. Biarkan saya mengalami perasaan membunuh Santo Kaisar. Suara Jian Chen sedingin es dan tanpa belas kasihan. Pedang ketiga mengembun dengan cepat, sebelum menabrak Empyrean Demon Orb saat bersiul di udara. Bang! Jiwa Darah Setan Kaisar benar-benar runtuh dengan suara lembut, langsung menghilang di lautan kesadaran Jian Chen. Fragmen ingatannya melayang, memungkinkan Jian Chen untuk melihat bagian dari masa lalunya dengan sangat jelas seperti di lautan kesadarannya. Sekali waktu, Kaisar Setan Darah adalah seorang pembudidaya yang sedikit berbakat di dunia laut. Melalui kekayaannya, dia dipilih oleh Empyrean Demon Orb yang menyatu dengan jiwanya dan menganugerahkannya dengan metode kultivasi. Sejak saat itu dan seterusnya, hidupnya telah mengalami perubahan drastis. Kaisar Setan Darah mencurahkan upayanya ke dalam metode budidaya, mencapai Saint Ruler dalam waktu kurang dari 300 tahun, Saint King dalam 800, dan Saint Emperor dalam 2300. Ia menjadi sosok legendaris di dunia laut. Jian Chen bahkan belajar dari fragment memori ini bahwa Kaisar Setan Darah pernah bepergian setelah ia mencapai Saint Kaisar, menemukan Sekte Bloodsworth di benua Tian Yuan dan meneruskan versi modifikasi dari metode kultivasinya. Setelah itu, ia menjadi musuh dari tiga Aula, bertarung dengan tiga Kaisar Aula di luar angkasa sebelum akhirnya mati. Namun, jiwanya berhasil melarikan diri di bawah perlindungan Empyrean Demon Orc, memungkinkannya untuk merawat dirinya sendiri setelah bersembunyi di Aula Surgawi. Oktotera Divine Hall diciptakan oleh teknik Kaisar Setan Darah, awalnya bernama Balai Setan Darah Iblis. Kaisar Setan Darah telah jatuh tertidur setelah dia melarikan diri karena kelemahannya. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa jiwanya tidak lagi dapat meninggalkan Aula Surgawi. Yang bisa dia lakukan adalah menunggu di dalam sampai akhir hidupnya, karena jiwanya menghilang secara alami. Dia tidur selama 10.000 tahun, bertahan hidup berkat perlindungan Empyrean Demon Orc. Aula Surgawinya kemudian ditemukan oleh seorang ahli bintang ke-16 10.000 tahun yang lalu dan ahli itu mengambilnya untuk dirinya sendiri. Untuk mencegah penemuan, Kaisar Setan Darah menyembunyikan jiwanya di kedalaman Aula Surgawi. Bertahun-tahun kemudian, ahli bintang ke-16 yang telah menemukan Blood Demon Divine Hall berhasil menjadi seorang Kaisar. Dia berganti nama Aula Surgawi sebagai Aula Masmur Surgawi, menjadi Kaisar Masmur yang terkenal. 10.000 tahun kemudian, Kaisar Masmur menghadapi akhir hidupnya. Saat dia bermeditasi saat dia mendekati kematiannya, Kaisar Setan Darah yang telah bersembunyi di Empyrean Demon Orc tiba-tiba muncul di saat yang genting, menangkapnya lengah dan melahap jiwanya ketika dia lemah. Ini memperpanjang waktu Kaisar Setan Darah. 10.000 tahun berlalu dan Kaisar Oktotera menemukan Aula Masmur Surgawi. Dia juga mengambilnya untuk dirinya sendiri, menamainya menjadi Dalam ribuan tahun ia tetap memiliki Aula, Kaisar Oktotera tidak pernah menemukan Kaisar Setan Darah. Karena dia juga menghadapi akhir hidupnya, dia tidak mau melihat warisannya berakhir begitu saja. Sebagai hasilnya, dia menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk mengatur dan memodifikasi Aula Surgawi, ingin meninggalkan warisannya. Kaisar Oktotera bermeditasi di lantai 9 Aula saat dia menghadapi akhir hidupnya. Hidupnya terputus dan jiwanya dengan cepat menghilang, tumbuh sangat lemah. Namun, dia tidak pernah berpikir dia akan dihadapkan dengan serangan tiba-tiba jiwa Kaisar Setan Darah di saat-saat terakhir. Kaisar Setan Darah ingin melahap jiwanya. Dia jauh lebih kuat dari Kaisar Masmur, jadi dia menggunakan semua yang dia miliki untuk melawan Kaisar Setan Darah dalam pertempuran jiwa pada akhirnya. Mereka mengubah lantai ke-9 menjadi berantakan tetapi jiwanya masih melahap pada akhirnya. Jiwa Darah Iblis Kaisar terluka dalam pertempuran tetapi ia berhasil pulih dengan melahap jiwa Kaisar Oktotera. Dia kemudian menggunakan hasil karya Kaisar Oktotera memodifikasi pengaturannya dari Aula Surgawi. Akibatnya, Balai Divine Oktotera yang awalnya untuk memilih penerus Kaisar Oktotera diubah menjadi skema Kaisar Setan Darah untuk kebangkitan pada akhirnya. Jadi itu yang terjadi. Saya tidak pernah berpikir akan ada begitu banyak sejarah di Oktotera Divine Hall. Aula Surgawi ini pada awalnya dibuat oleh Kaisar Setan Darah tetapi berpindah tangan dua kali sesudahnya, itulah sebabnya namanya berubah. Jiwa Kaisar Masmur dan Oktotera telah dilahap oleh Kaisar Setan Darah. Petik 2 Saya tidak pernah berpikir bahwa Sekte Bloodsword dari Tian Yuan Benua didirikan oleh Kaisar Setan Darah beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Petik 2 Jian Chen tidak bisa tetap tenang setelah dia mengetahui semua ini. Jantungnya bergejolak dengan liar. Secara khusus, hal-hal tentang Sekte Bloodsword membuatnya tak percaya. Kaisar Setan Darah sebenarnya adalah pendiri Sekte Bloodsword. Bab 935 Raja Iblis Empyrean Jiwa Blood Demon Emperor sungguh kuat. Jiwanya menghilang di lautan kesadaran saya, jadi saya harus bisa menyerapnya dan memperkuat jiwaku sendiri, pikir Jian Chen. Tanpa ragu-ragu, dia mengumpulkan pikirannya dan mulai menyerap jiwa. Di lantai 9 aula, Jian Chen saat ini duduk di tanah dengan kedua kakinya bersilang. Matanya tertutup, tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi. Nubis mondar-mandir dengan khawatir di sampingnya. Dia tahu bahwa Jiwa Kaisar Setan Darah telah memasuki lautan kesadaran Jian Chen, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang situasi saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu di satu sisi. Jian Chen, saya benar-benar tidak dapat membantu Anda saat ini. Anda harus bertahan hidup. Tidak ada yang harus terjadi pada Anda, Nubis berdoa di dalam. Meskipun dia hanya setuju untuk mengikuti Jian Chen selama 10 tahun setelah dipancing keluar dari pegunungan cross oleh mayat klan, hubungan antara mereka berdua tanpa sadar telah mengalami perubahan besar setelah bertahun-tahun. Mereka tidak lagi terikat oleh keuntungan dan telah menjadi teman dekat. Akibatnya, Nubis merasa sangat khawatir ketika Jian Chen menghadapi bahaya seperti itu. Disney perlahan berdiri dari tanah pada saat ini. Ketika Blood Demon Emperor telah memasuki pikirannya sebelumnya, ia telah melahap sebagian kecil dari jiwanya, menyebabkan cedera hebat pada Disney. Dia baru saja pulih sekarang. Disney menatap dingin pada Jian Chen saat niat membunuh mengalir dari matanya tanpa menahan diri. Dia berkata dengan dingin, Kaisar Oktotera, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu masih hidup, apalagi berpikir bahwa seluruh aulah surgawi ini hanyalah skema milikmu. Anda ingin menarik kami dari luar sehingga Anda dapat memilih tubuh yang berbakat untuk dimiliki. Disney tidak tahu bahwa itu adalah Kaisar Setan Darah. Bahkan sekarang, dia masih percaya bahwa orang yang mencoba melahap jiwanya adalah Kaisar Oktotera. Oktotera Emperor, penguasa jiwa klan penyupasti sudah dilahap olehmu. Ini masih akan memakan waktu bagi Anda untuk mendapatkan kontrol penuh atas tubuh, sehingga itu akan menjadi waktu yang tepat untuk membunuh Anda. Wajah Disney sudah cekung dan dua bilahnya sudah di tangan. Nubis segera memblokirnya begitu dia melihat bahwa Disney ingin menyerang Jian Chen. Dia berkata dengan dingin, jangan berani-beraninya menyakiti Jian Chen ketika Nubis yang agung ada di sini. Petik 2. Kencing, kamu bukan lawanku. Jika aku ingin membunuhmu, itu akan semudah meremas semut. Mata Disney dipenuhi dengan jijik. Dia tidak memandang Nubis sebagai seseorang yang layak. Bagaimana bisa Nubis yang sombong menanggung provokasi semacam itu dari Disney? Kehadiran luar biasa segera mulai memancar darinya dan tatapannya berubah menjadi tatapan pada saat itu. Niat membunuh mulai melonjak tanpa niat menahan diri sedikitpun. Disney, tidak pernah ada hasil yang baik bagi mereka yang berani berbicara dengan Nubis besar seperti itu. Bagi saya, membunuhmu adalah sepotong kue. Jika bukan karena fakta bahwa seseorang telah menyimpan kekuatan itu di dalam kamu, aku benar-benar akan memandang rendahmu, geram Nubis. Jika itu adalah waktu lain di tempat lain, aku pasti akan memiliki pertempuran nyata denganmu dan melihat apa yang dapat kamu lakukan. Sayang sekali tidak sekarang, saya perlu menghilangkan penguasa klan penyu atau saya mungkin tidak akan bisa meninggalkan tempat ini setelah Kaisar Oktotera mencapai kontrol penuh. Nubis, aku awalnya menyelamatkan kekuatan Kaisar untuk memperebutkan warisan-warisan tetapi sekarang, aku harus menggunakannya. Aku akan sepenuhnya mengakhiri kehidupan kalian berdua dengan seutas tali sekarang. Kekuatan mengerikan dan murni terpancar dari Disney, itu melayang perlahan, sebelum berkumpul di ujung jarinya. Ini adalah kekuatan seorang Kaisar, kekuatan yang disimpan Kaisar Sain dalam dirinya. Pada saat yang sama, itu adalah kartu truf terbesarnya. Hanya seutas itu sudah cukup untuk melukai Ninheavenly Layar Sain Kings. Kulit Nubis menjadi sangat jelek. Dia bisa merasakan kekuatannya, sudah pasti kematian jika dia menghadapinya. Disney menatap kekuatan di ujung jarinya dan berkata, seharusnya semacam kehormatan besar bagimu untuk mati karena seutas kekuatan Kaisar. Nubis, Kaisar Oktotera, aku akan mengakhiri hidupmu sepenuhnya sekarang. Niat membunuh berkedip liar di mata Disney dan dia akan menembakkan kekuatan pada mereka. Namun, lempengan batu besar jatuh dari langit-langit pada saat ini, menciptakan ledakan saat menghantam tanah. Disney tidak bisa membantu tetapi memperlambat karena kejadian yang tiba-tiba. Dia mendongat tanpa sadar. Sebuah lubang besar terungkap di langit-langit Aula yang ditutupi oleh batu. Cahaya biru lembut bersinar dari dalam tetapi tidak ada di dalam yang bisa dilihat dengan jelas. I ini adalah pusat balai surgawi Oktotera. Disitulah pusat kendali. Disney tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Wajahnya dipenuhi dengan sukacita, tanpa ragu-ragu. Dia membubarkan kekuatan di ujung jarinya dan menembak ke dalam lubang. Cahaya biru dengan cepat menghilang setelah Disney masuk, dan dalam beberapa saat itu benar-benar lenyap dengan lubang menghilang juga. Langit-langit juga kembali dengan sempurna seperti sebelumnya. Yang tersisa hanyalah lempengan batu besar yang tergeletak di tanah sekarang. Aku tidak pernah berpikir bahwa itu sebenarnya adalah pusat Aula Surgawi. Nubis menatap langit-langit dengan kesal, sementara rasa iri membakar dan berkedip di matanya. Sayangnya, Disney memiliki kekuatan Kaisar, yang cukup kuat untuk menghancurkan Aula Surgawi. Dia tidak berani mempermasalahkannya sama sekali. Lantai sembilan Aula menjadi damai sekali lagi dengan menghilangnya Disney. Hanya Jian Chen dan Nubis yang masih di sana. Saat ini, Jian Chen mengabdikan semua upayanya untuk menyerap fragment jiwa Kaisar setan darah yang tersisa. Dia menaruh semua perhatiannya di lautan kesadarannya, sama sekali tidak menyadari dunia luar. Dia juga tidak menyadari fakta bahwa Disney telah memasuki pusat Aula Surgawi. Dia akan mendapatkan kendali atas Aula tanpa banyak waktu, memungkinkan dia untuk menggunakan kekuatan Aula Surgawi seperti yang dia inginkan. Jian Chen tidak memiliki kesan waktu di dalam lautan kesadarannya. Dia hanya bisa merasakan bahwa jiwanya dengan cepat menjadi lebih kuat, sementara fragment-fragment jiwa yang tersisa dengan cepat semakin lemah. Memakan jiwa seseorang hampir tidak pernah terjadi. Belum pernah terjadi di benua Tianyuan, karena pada dasarnya tidak akan terjadi di dunia ini. Alasan mengapa Kaisar Iblis Darah bisa melahap jiwa Kaisar Masmur dan jiwa Kaisar Oktotera adalah karena ia memiliki Orb Iblis Empyrean. Saat ini, alasan mengapa Jian Chen bisa melahap jiwa Kaisar Setan Darah adalah karena ia telah memasuki lautan kesadaran Jian Chen sendirian. Jiwa yang runtuh akan menyebar ke lingkungan dengan kematian pemiliknya, tetapi karena berada di lingkungan yang berbeda, lautan kesadaran Jian Chen, ia mampu bertahan dan bertahan. Ini adalah alasan mengapa Jian Chen bisa menyerap jiwa. Jian Chen tidak akan bisa melakukan ini jika itu terjadi di luar. Jiwa mengandung fragment ingatan dan beberapa pemahaman tentang misteri dunia, jadi ketika Jian Chen menyerap jiwa, ia mengambilnya untuk dirinya sendiri. Ini memungkinkan pemahamannya tentang hukum-hukum dunia meroket. Meskipun mereka hanya fragment tidak lengkap, mereka masih berasal dari Kaisar Setan Darah. Jian Chen mendapat manfaat besar dari ini, memungkinkan pemahamannya untuk menembak ke tingkat lapisan surgawi ke-7 Sein Ruler dari lapisan surgawi pertama di mana ia mengalami stagnasi. Dia menyusul lapisan kedua tubuh caotik. Waktu berlalu tanpa suara, Jian Chen akhirnya menyerap semua jiwa Kaisar Setan Darah setelah beberapa waktu, membiarkan jiwanya sendiri menguat dengan cepat. Satu-satunya rasa kasihan yang dia rasakan adalah dia tidak melihat kenangan dari Kaisar Masmur atau Kaisar Oktotera dari pecahan jiwa. Seolah-olah Kaisar Setan Darah tidak belajar apapun tentang ingatan mereka sama sekali ketika ia melahapnya sejak awal. Lautan kesadaran Jian Chen telah berhenti bergejolak lama hanya Empirian Demon Orb yang melayang di sana Jian Chen mengumpulkan perhatiannya pada bola itu. Empirian Demon Orb jelas berasal dari era yang sama dengan Roh Pedang Azulet. Jian Chen sangat ingin tahu tentang detail pastinya. Ziying, King Su, jadi apa ini Orb Iblis Empirian? Jian Chen bertanya pada Roh Pedang. Saat ini, hanya Roh Pedang yang bisa memberinya informasi mengenai hal itu, karena bahkan Blood Emperor Demon tidak tahu tentang asal-usul aslinya. Yang dia tahu hanyalah namanya, dan fakta bahwa itu adalah benda yang istimewa dan menakjubkan. Roh Pedang sepertinya sedikit ragu sebelum menjawab pertanyaan Jian Chen. Tuan, Orb Demon Empirian adalah harta yang terkenal dari Raja Demon Empirian di masa lalu. Itu ditempa dari darah esensinya, dan itu adalah artefak iblis yang cukup kuat. Petik 2. Jadi, siapa Raja Iblis Empirian ini? Apakah dia kuat? Mengapa hartanya berakhir di sini? Tanya Jian Chen. Raja Iblis Empirian adalah Raja Iblis dari dunia iblis. Bukan hanya dia iblis wanita terhebat, dia juga sangat kuat dan berdiri di puncak Raja Iblis, hanya satu inci jauhnya dari Raja Iblis. Empirian Demon Arts yang ia ciptakan juga sangat berkuasa dan dianggap sebagai salah satu metode budidaya tingkat tinggi di dunia iblis pada waktu itu. Metode budidaya Soul Deforming Force terkenal, mampu membunuh pada kontak. Itu sangat menakutkan. Kekuatan Deforming Jiwa ini mirip dengan Ki Pembantaian dan Master Angkatan Yin Bale Fultahu. Kedua kekuatan ini semua berasal dari Soul Deforming Force dan jauh, jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan itu. Petik 2. Tepat setelah itu, pertempuran hebat terjadi di tempat kami berada. Itu sangat intens, yang menyebabkan kematian banyak ahli dalam kekosongan. Empirian Demon Monarch juga tewas dalam pertempuran itu. Kami juga merasa sangat aneh bahwa Empirian Demon Orb-nya akan muncul di sini. Petik 2. Bab 936 Terperangkap di Aola Surgawi. Empirian Demon Orb mungkin adalah artefak iblis yang sangat kuat tapi sangat istimewa, sangat berbeda dari artefak lainnya. Setelah mengambil Master, itu akan menyatu dengan jiwa mereka, sama seperti dengan Kaisar Setan Darah. Petik 2. Tapi dia hanya bisa mendapatkan metode budidaya dari Raja Iblis Empirian setelah bergabung dengan bola dan tidak dapat menggunakannya. Kalau tidak, dia pasti tidak akan berakhir seperti itu, Zying menjelaskan kepada Jian Chen. Sepertinya Empirian Demon Orb jauh lebih kuat daripada artefak suci, Gumam Jian Chen. Saat ini, artefak terbesarnya adalah artefak suci, jadi dia tidak bisa tidak membandingkannya dengan itu. Tuan, kekuatan sebenarnya dari Orb Iblis Empirian tidak terbayangkan. Anda tidak dapat membandingkannya dengan artefak suci. Di masa lalu, hanya satu helai pasukan penjaga jiwa dari bola akan cukup untuk mengubah artefak suci menjadi ketiadaan. Suara King Su terdengar. Hati Jian Chen menggigil ketika mendengar itu, kaget dengan kekuatan bola itu. Artefak suci begitu kuat sehingga bahkan Saint Emperor berjuang untuk mematahkannya namun hanya satu untayan pasukan jiwa-jiwa dari Empirian Demon Orb akan cukup untuk mengurangi artefak suci menjadi apa-apa. Bukankah itu berarti satu helai saja cukup untuk dengan mudah membunuh seorang Saint Emperor? Tapi sayangnya, Empirian Demon Orb sangat lemah saat ini. Pasti sangat rusak dari pertempuran terakhir kali. Suara Zying terdengar lagi, kali ini dipenuhi dengan rasa kasihan. Pada saat ini, Empirian Demon Orb mulai bersinar sedikit dan lautan kesadaran Jian Chen sedikit bergetar juga. Pada saat yang sama, Jian Chen tampaknya merasakan hubungan antara rohnya dan Orb Setan Empirian. Orb Iblis Empirian ini ingin membawa kamu sebagai tuannya. Huff! Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Suara Zying dipenuhi dengan kemarahan dan penghinaan yang dalam bahwa dia berjuang untuk menyembunyikan. Dengan kilatan cahaya ungu, dia segera mengganggu proses Jian Chen menjadi master bola itu. Lampu merah di Empirian Demon Orb berkedip dengan panik. Tampaknya merasa dia niaya, seolah-olah itu adalah gadis kecil yang diganggu. Saat ini menangis dengan sendirinya. Orb Empirian Demon Orb ingin mengambil saya sebagai tuannya. Bukankah itu berarti bahwa saya bisa mendapatkan seni Demon Empirian yang pernah diolah oleh Raja Demon Empirian? Jian Chen bertanya karena penasaran. Guru, Empirian Demon Arts Empirian Demon Arts Raja memang metode budidaya yang bagus tetapi tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan caotik. Ini karena tubuh kacau adalah metode kultivasi tertinggi yang telah sepenuhnya melampaui itu. Guru tidak perlu mengutak atiknya, karena itu hanya akan memengaruhi pencapaian Anda di masa depan, jelas Zying. Namun, dia menyimpan satu fakta dari Jian Chen, tidak ada yang pernah bisa mencapai puncak tertinggi dari caotik bodi sepanjang waktu. Tuan, Zying benar. Bahkan jika Anda mengolah Empirian Demon Arts ke tingkat tertinggi, Anda hanya akan dapat mencapai tingkat kultivasi Empirian Demon Monarch sebelumnya, yang bahkan berjuang untuk menerobos ke Demon Emperor. Jika Master mengolah tubuh caotik ke ekstrim yang paling tinggi, Master mungkin akan mencapai tingkat Grand Exalt. Anda akan dapat menghancurkan para ahli seperti Empirian Demon Monarch dengan jari-jari Anda. suara menyenangkan King Su terdengar. Itu seperti musik yang dimainkan oleh orang abadi. Jian Chen mengerti sekarang. The Empirian Demon Arts yang dibuat oleh Empirian Demon Monarch adalah metode kultivasi tingkat tinggi, tapi itu tidak ada di dekat caotik bodi dalam hal kualitas. Itu tidak bisa dibandingkan dengan tubuh kacau. Jika dia menggunakan metode kultivasi ini, sangat mungkin bahwa pencapaiannya di masa depan akan berakhir menjadi terbatas, mencegahnya berdiri di puncak pada akhirnya. Maka aku tidak akan memupuk seni Demon Empirian jika itu yang terjadi dan fokus pada tubuh kacau. Jian Chen segera menyerah pada gagasan menumbuhkan seni Demon Empirian. Empirian Demon Orb, ini bukan tempat di mana kamu bisa tinggal. Kamu harus pergi. Setelah itu, Zying mengundang Empirian Demon Orb untuk pergi, sebelum mengejarnya keluar dari lautan kesadaran Jian Chen. Empirian Demon Orb sepertinya sangat menderita, terus-menerus berkedip dengan lampu merah saat keluar. Tampaknya menangis diam-diam karena dipaksa keluar dari lautan kesadaran Jian Chen. Meskipun Empirian Demon Orb adalah artefak yang cukup kuat, itu sangat lemah seperti roh pedang. Hanya mereka yang mengolah Empirian Demon Arts yang bisa menggunakannya, jadi tidak ada gunanya bagi Jian Chen yang tidak berencana untuk menumbuhkan seni. Kesadaran Jian Chen kembali ke tubuhnya. Ketika dia perlahan membuka matanya, dia segera melihat bola yang bersinar dengan cahaya iblis saat melayang di depannya. Apakah Anda Jian Chen atau Kaisar Oktotera? Sebuah suara terdengar dari dekat. Nubis berdiri 20 meter jauhnya dengan hati-hati, menatap Jian Chen dengan tatapan tajam. Wajahnya dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Saat ini, Nubis tidak dapat mengatakan apakah Jian Chen telah dimiliki oleh Kaisar Oktotera atau tidak. Jian Chen tidak bisa menahan senyum ketika melihat bagaimana tindakan Nubis. Dia berkata, Nubis, aku masih aku. Tidak hanya Kaisar Setan darah gagal mengambil tubuhku, aku bahkan mengakhirinya. Petik 2 Jian Chen, apakah itu benar-benar kamu? Nubis segera menjadi bersemangat. Dia sudah mengenal Jian Chen selama beberapa waktu, jadi dia sangat akrab dengannya. Dia dapat mengkonfirmasi bahwa dia tidak dirasuki hanya dari cara Jian Chen berbicara dan berperilaku. Namun segera setelah itu, Nubis terpana, apakah tamu? Jiwa yang ingin memiliki Anda adalah Kaisar Setan Darah, bukan Kaisar Oktotera. Jian Chen menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menceritakan semua yang terjadi antara dirinya dan Kaisar Setan Darah kepada Nubis. Nubis tidak bisa membantu tetapi menelan dan menghela nafas tak percaya ketika dia mendengar bahwa Kaisar Masmur dan Kaisar Oktotera sama-sama dimangsa oleh Kaisar Setan Darah. Tiba-tiba, Jian Chen sepertinya memikirkan sesuatu. Dia melihat sekeliling dan berkata, di mana Disney? Kemana dia pergi? Nubis segera menjadi galak. Jian Chen, Disney telah memasuki pusat kendali Aula. Dia saat ini mengambil kendali, jadi saya percaya dia akan menjadi pemilik Aula tanpa lebih lama. Kita harus menghentikannya. Petik 2. Ekspresi Jian Chen berubah ketika dia mendengar itu, sebelum tiba-tiba melihat langit-langit. Wajahnya langsung tenggelam. Dia telah belajar sedikit tentang Aula Surgawi dari fragment memori Kaisar Setan Darah juga. Sepotong informasi paling penting adalah di mana pusat kendali berada dan kebetulan berada di langit-langit. Pusat kontrol di segel, kata Jian Chen dengan suara yang dalam. Jian Chen, apakah Anda belajar cara membuka pusat kendali dari ingatan Kaisar Setan Darah? Nubis bertanya penuh harap, dia sudah belajar dari Jian Chen bahwa tidak ada jalan keluar dari balai Surgawi Oktotera. Satu-satunya jalan keluar adalah mengendalikan Aula Surgawi dan mengirim orang keluar menggunakan kekuatannya. Jian Chen menggelengkan kepalanya. Yang dia tahu adalah di mana pusat kendali berada. Dia tidak tahu bagaimana membukanya. Maka kita hanya bisa menerobos pintu masuk ini. Niat pertempuran melonjak di mata Nubis dan aura mengerikan mulai memancar darinya. Dia benar-benar melepaskan kekuatannya sebagai binatang ajaib yang hanya satu inci dari kelas delapan. Ayo kita coba. Sepotong tekat muncul di mata Jian Chen. Dia tidak punya pilihan lain sekarang karena situasinya seperti ini. Meskipun dia telah melahap bagian dari jiwa kaisar setan darah, itu tidak memberinya kendali atas Aula Surgawi. Dia perlu mengendalikan pusat Aula untuk mengendalikan Aula Surgawi. Tidak ada jalan lain selain itu. Pusat itu sangat penting untuk mengendalikan Aula Surgawi. Dengan raja persenjataan di tangan, Jian Chen menuangkan kekuatan caotik ke dalamnya, menyebabkannya bersinar dengan cahaya gelap. Aura dahsyatnya menakutkan. Meskipun kekuatan caotik saat ini bukanlah kekuatan caotik sejati, itu tidak berbeda dalam perilaku. Sebuah lolongan tajam terdengar dari sisi Jian Chen. Nubis sudah menghilang, sekarang digantikan oleh seekor ular yang panjangnya 30 meter. Itu menakjubkan, penuh dengan bangsawan dan kebanggaan. Nubis sudah kembali ke bentuk aslinya, saat ini mengisi teknik rahasianya yang paling kuat. Cahaya emas dan perak yang menyilaukan bersinar darinya dan ketika dia membuka mulutnya, bola besar racun cair segera menyembur keluar, menghantam langit-langit Aula dengan kecepatan kilat. Racun ular emas bergaris perak adalah yang tertinggi. Itu adalah yang terbesar ketiga di benua Tian Yuan, sementara racun yang baru saja dimuntahkannya berasal dari salah satu teknik rahasianya. Potensinya telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Racun Nubis sepertinya bisa makan melalui segalanya. Begitu bersentuhan dengan langit-langit, tanda-tanda korosi segera mulai muncul di langit-langit yang bahkan Saint Kings berjuang untuk hancurkan, itu dimakan pada tingkat yang terlihat. Namun, semua yang berhasil dilakukannya adalah merusak lapisan terluar, sebelum dihentikan oleh struktur yang dipenuhi dengan kekuatan Aula Surgawi. Itu berhenti di sana. Dua aliran cahaya setebal lengan, satu perak dan satu emas, meluncur keluar dari mulutnya dan menghantam langit-langit dengan berat. Itu menghasilkan ledakan besar. Serangan ini sama sekali tidak lebih lemah dari serangan bertenaga penuh dari Raja Sein lapisan Surgawi ketiga. Pada saat yang sama, Jian Chen menyerang dengan sekuat tenaga. Dia bangkit dan rajanya raja menusuk dengan kejam di daerah yang sama yang ditargetkan oleh Nubis. Ledakan. Riak liar energi memukul Jian Chen kembali dan memaksanya kembali ke tanah. Namun, pintu masuk ke pusat Aula tetap baik-baik saja, selain lapisan luar dimakan oleh racun Nubis, bahkan tidak ada tanda. Pintu masuknya sekuat Aula Surgawi. Kita tidak bisa menerobosnya dengan kekuatan kita saat ini, kata Jian Chen dengan wajah cekung. Kulitnya sangat jelek. Setelah Disney menguasai Aula Surgawi, mereka tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk melawannya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bersembunyi di artefak suci. Jian Chen telah belajar dari ingatan Kaisar Iblis darah bahwa kontrol atas Aula berarti kontrol atas kekuatannya. Kekuatan Aula tidak bisa digunakan untuk melukai orang di luar, tetapi itu bisa digunakan namun orang yang memegang kendali berharap ada di dalam. Disney benar-benar memiliki kekuatan untuk menggunakannya melawan mereka. Kekuatan tertinggi Aula itu setara dengan kekuatan Kaisar di Disney. Hanya Santo Kaisar yang bisa menembus Aula Surgawi ini. Apakah itu berarti bahwa hanya kekuatan Saint Emperor yang dapat menembus pintu masuk ini juga? Jika itu masalahnya, yang bisa kita lakukan adalah menonton tanpa daya ketika Disney mendapatkan kendali. Wajah Nubis dipenuhi dengan penyesalan. Babak 937, Pertempuran Kota Api, 1. Mungkin ada satu cara kita bisa menembus pintu masuk ini, kata Jian Chen dengan wajah gelap. Wajah Nubis berbinar ketika mendengar itu. Dia memandang Jian Chen dengan minat dan bertanya, Jian Chen, ide lain apa yang kau miliki? Temukan persenjataan Kaisar, dan kemudian gunakan kekuatannya untuk menerobos, kata Jian Chen. Kepositifan Nubis terkuras dengan sangat cepat. Dia menatap Jian Chen dengan ekspresi bermasalah. Bukannya kamu tidak tahu tentang kekuatan Kaisar Armamen. Kami tidak dapat mengendalikannya sekarang dengan kekuatan kami saat ini. Bahkan jika kita benar-benar mengendalikannya, dapatkah itu benar-benar menerobos pintu masuk? Anda harus ingat bahwa bahkan persenjataan Kaisar saat ini terjebak di Aula dan tidak dapat keluar. Petik 2. Itu tidak masalah. Kita perlu mencobanya, karena tidak ada ide yang lebih baik. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berharap bahwa pintu masuk ke pusat Aula tidak terlalu sulit. Petik 2. Namun, kita perlu membuat terobosan sebelum kita pergi menemukan persenjataan Kaisar. Ketika tubuh caotik saya mencapai lapisan ketiga, Kaisar Armamen seharusnya tidak bisa melukai saya lagi. Saya bisa mengendalikannya dengan mudah saat itu, Gumam Jian Chen. Baik, saya telah mencapai puncak kelas 7 berabad-abad lalu. Jika bukan karena batasan untuk memasuki Aula Surgawi, saya pasti sudah menerobos sejak lama. Kita mungkin bisa melewati pintu masuk itu begitu kita menerobos dan menggunakan persenjataan Kaisar, kata Nubis. Setelah itu, Jian Chen dan Nubis segera memasuki Artefak Suci. Mereka ingin mencapai Shane King dengan satu pukulan. Artefak Suci itu sangat sulit. Dengan bersembunyi di dalamnya, Disney akan berjuang untuk menerobosnya sementara, bahkan jika ia mengendalikan Aula Surgawi dan menggunakannya untuk menyerang Artefak. Akibatnya, Artefak Suci sekarang menjadi satu-satunya garis pertahanan Jian Chen dan Nubis. Jian Chen duduk di tengah Aula yang sangat damai di Artefak Suci. Tumpukan pegunungan rakasa kelas tinggi dan koin kristal kualitas besar ditumpuk di sekelilingnya, dengan kristal kualitas Surgawi berukuran sebesar kepalan tangan terjepit di antaranya. Ini adalah barang yang dibutuhkan Jian Chen untuk mengandalkan yang paling bisa menerobos. Mereka bisa memberi Jian Chen energi yang luar biasa. Selama dia punya cukup waktu, dia bisa menembus dengan sukses. Lapisan pertama tubuh caotik memberiku kekuatan penguasa lapisan Surgawi ketiga, sedangkan lapisan kedua meningkatkan kekuatanku ke lapisan Surgawi ketujuh. Dengan ruler armament, saya bisa menampilkan kekuatan lapisan Surgawi kesembilan dan lapisan Surgawi ketiga Seng King ketika digabungkan dengan Raja Persenjataan sebagai gantinya. Aku seharusnya bisa melewati lapisan Surgawi kedelapan dan kesembilan dan langsung tiba di Seng King dengan lapisan ketiga tubuh kacau. Saya hanya ingin tahu seberapa kuat saya akan menjadi ketika saya menggunakan senjata Raja, pikir Jian Chen. Dia dipenuhi dengan antisipasi. Dan ada juga persenjataan Kaisar. Sudah cukup menakutkan ketika tidak ada yang memegang kendali. Saya bertanya-tanya seberapa kuat saya akan menjadi jika saya menggunakannya setelah saya menerobos. Akankah saya cukup kuat untuk bertanding satu sama lain dengan Aula Penatua? Petik 2. Silk Mile emas masih dengan seorang Jenderal Surgawi dari Serpent God Hall. Saya mungkin tidak tahu bagaimana memperkuatnya, tetapi ini adalah harta yang unik yang telah dilahirkan oleh dunia. Ini juga terkait dengan musibah. Ketika saya menjadi cukup kuat, saya harus secara pribadi mengunjungi Serpent God Hall dan mendapatkannya kembali. Jian Chen merasa agak mendesak tentang hal itu. Dia tahu bahwa itu tidak akan jauh sampai hari itu akan tiba. Begitu dia menerobos, dia harus memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan empat Jenderal Surgawi jika dia menggunakan persenjataan Kaisar. Berkultivasi? Berkultivasi? Saya harus cepat berkultivasi. Saya perlu mencapai lapisan ketiga sesegera mungkin saat ini. Kalau tidak, apalagi mendapatkan kembali Sutra Emas, aku bahkan tidak akan bisa meninggalkan Aula Surgawi ini hidup-hidup. Jian Chen dengan cepat mengabaikan pikirannya, mencurahkan seluruh perhatiannya pada konsentrasi. Roh pedang muncul di atas kepalanya ketika mereka membantunya dalam penyempurnaan inti rakasa, koin kristal, dan kristal. Bau darah yang samar-samar keluar dari tumpukan inti monster. Dia telah mengambil mereka semua dari tubuh binatang buas dari Aula baru-baru ini, sehingga energi di setiap inti monster sangat aktif. Itu membuat penyempurnaan menjadi lebih mudah. Karena waktu sangat singkat, Jian Chen hanya menggunakan core monster yang baru saja dipanen, dan bukan yang kuno yang telah dipadatkan dari artefak suci. Mereka semua adalah core monster kelas tinggi, tetapi cukup banyak energi mereka yang bocor dan memadat. Inilah sebabnya mengapa perlu upaya dan waktu yang lama untuk memperbaikinya. Itu tidak cocok untuk situasi saat ini. Nubis tidak hanya duduk sambil Jian Chen memperbaiki inti monster. Dia berkultivasi dengan tenang di Aula Damai Lain, menggunakan metode kultivasi yang berbeda untuk Jian Chen. Dia menyerap esensi tersembunyi di ular tua dari benua Dewa Buas. Seluruh proses itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan Jian Chen dan lebih cepat juga. Pusat Aula Surgawi adalah ruangan yang sangat kecil. Itu kosong dan tanpa perabotan. Satu-satunya yang hadir adalah Aula Surgawi yang menyusut yang melayang di tengah setinggi satu meter di udara. Aula Surgawi masih memiliki aura yang luar biasa, tapi itu sangat kecil. Panjang dan lebarnya kurang dari satu meter. Jika seseorang yang akrab dengan Aula Surgawi telah menemukannya, mereka akan menyadari bahwa itu adalah Aula Surgawi Oktotera tetapi menyusut berkali-kali. Disney saat ini duduk dengan menyilangkan kaki di depan Aula versi kecil ini. Energinya mengalir tanpa henti ke Aula. Oktotera Emperor, tidak pernah ku rasa kau masih hidup dan bahwa warisanmu hanyalah tipuan yang kau buat. Kami semua telah ditipu oleh Anda. Tapi lalu bagaimana? Kekuatan seorang kaisar ada di tubuhku. Belum lagi menjadi hanya jiwa, bahkan jika Anda memiliki penguasa klan penyuberhasil, Anda harus sangat lemah. Saya ingin melihat bagaimana Anda melawan serangan saya dengan kekuatan kaisar. Petik 2 Aku mungkin tidak bisa mendapatkan warisan, tetapi milikku di Aula tidak bisa dicegah oleh siapapun. Begitu aku mengendalikan tempat ini, bahkan mungkin tidak perlu bagiku untuk menyianyiakan kekuatan kaisarku. Hanya Aula bisa cukup untuk benar-benar membunuhmu. Petik 2 Mata Disney berkedip dengan cahaya yang tajam. Meskipun Kaisar Oktotera masih hidup membawa kejutan besar baginya, dia tidak merasa takut karena dia memiliki cara untuk berurusan dengan Kaisar Oktotera. Oktotera Emperor, waktu kematianmu akan datang dalam waktu kurang dari lima tahun. Sayang sekali bahwa penguasa klan penyu akan berakhir begitu menyedihkan. Petik 2 Dalam sekejap mata, Jian Chen sudah tinggal di Aula Surgawi selama setahun. Saat ini, Flame Mercenaris telah secara resmi menyelesaikan pembangunan Flame City di benua Tianyuan yang jauh. Tembok Kota Hitam Legam Dari kejauhan, sepertinya naga ular melingkar di sana. Itu memiliki aura yang luar biasa dan secara tidak sadar akan menekan kedalaman hati orang. Mereka merasa seperti sedang berjalan di samping binatang buas ketika mereka melewati dinding. Dindingnya setinggi 100 meter dan panjangnya beberapa puluh kilometer. Banyak kanon kristal ajaib dipasang di atas, dan banyak prajurit berdiri di sebelah masing-masing. Mereka semua sangat dingin dan tampak galak. Hari ini adalah hari ketiga kota telah selesai dan juga hari terindah sejak konstruksi selesai. Ini karena wakil penguasa kota telah mengundang berbagai klan dan organisasi besar dalam radius 100 ribu kilometer untuk datang dan berpartisipasi dalam pemotongan pita kota. Ini adalah hari yang sangat istimewa bagi Flame City. Tidak hanya raja dari kerajaan Gesun datang setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, bahkan leluhur klan Changyang dan paman Chang juga datang. Bisa dikatakan bahwa kehidupan Changyang Zhu Yun Kong telah diselamatkan oleh Jian Chen. Jika Jian Chen tidak pergi ke lautan bintang fantasi untuk air Liurnaga, dia mungkin akan meninggal di Trisane Island, tidak akan pernah bisa kembali ke benua Tian Yuan dan bersatu kembali dengan keluarganya. Akibatnya, Changyang Zhu Yun Kong sangat peduli pada cucunya yang berbakat. The Flame Mercenaris juga didirikan oleh Jian Chen secara pribadi, jadi dia secara alami memandang grup dengan sangat penting. Bahkan Ming Dong, Dugu Feng, Tai Ta, Little Fatih, Wang Yi Feng, dan yang lainnya semua keluar dari pengasingan untuk berpartisipasi dalam pemotongan pita ini. Sebagai anggota inti dari Flame Mercenaris, bagaimana mungkin mereka tidak muncul pada hari penting ini di mana Flame City secara resmi didirikan. Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, mereka semua telah membuat kemajuan besar dalam kekuatan mereka. Mereka tidak menjadi santo penguasa, tetapi semua orang selain Wang Yi Feng telah mencapai tingkat surga Sein Guru. Di dalam mereka, orang yang mengalami kemajuan tercepat bukanlah Ming Dong yang berbakat atau Little Fatih tetapi Tai Ta yang sederhana dan jujur. Kecepatannya secara harfiah dapat digambarkan sebagai surgawi, maju dengan kecepatan yang mengejutkan. Dia benar-benar mengejar dan benar-benar menyusul semua orang, mencapai puncak surga Sein Guru. Taita mengalami perubahan besar yang ditambah dengan kecepatan kultifasinya yang mengerikan. Sebelumnya, dia kekar dan berkulit gelap seperti arang terbakar. Tapi sekarang, semua pigment di kulitnya benar-benar hilang. Alih-alih itu digantikan oleh warna emas dan benar-benar bisa bersinar dengan kilau logam ketika dia berdiri di bawah matahari. Selain warna kulitnya, Taita menjadi lebih besar dan bahkan lebih tebal. Tingginya sekarang 4 meter. Ditambah dengan kerangka tubuhnya, dia tampak seperti gunung kecil. Bahkan di bawah penampilannya yang jujur, aura yang bermartabat dapat ditemukan dari waktu ke waktu. Karena Flame City adalah kota pertama yang dibangun murni dari paduan Tungsten, kemasyurannya telah menyebar ke seluruh benua sejak lama. Inilah mengapa atmosfer Ryu itu benar-benar melebihi imajinasi orang. Selain orang-orang yang diundang dari wilayah sekitarnya, banyak perwakilan dari klan dan organisasi besar telah melakukan perjalanan ratusan ribu kilometer, atau bahkan jutaan kilometer untuk berpartisipasi dalam upacara pemotongan pita. Ini termasuk pelindung kekaisaran kerajaan Qin Huang dengan pangeran ketiga mereka, Qin Ji, dan Qin Xiao, dengan seorang penatua agung dari klan Tianqin. Mereka semua bergegas, bepergian, dan lelah. Bahkan ada beberapa klan pertapa yang hampir tidak dikenal dan bahkan klan kuno yang telah mengirim orang untuk memberi selamat kepada kota api dengan hadiah. Bahkan Grand Elder dari Radiant Saint Union tiba secara pribadi di bawah iringan tiga Saint Rulers untuk memberikan harapan baik para tentara bayaran. Kali ini, hampir sepertiga dari seluruh organisasi benua telah berkumpul di sebidang tanah kecil yang ditempati oleh Flame City. Itu sangat sibuk dan hidup sehingga bisa dianggap belum pernah terjadi sebelumnya. Babak 938, Pertempuran Kota Api, 2. Wakil penguasa kota Flame City saat ini memimpin sekelompok Flame mercenaris untuk secara pribadi menyambut para tamu yang datang dari mana-mana. Orang yang paling bahagia dan paling bersemangat di antara semua tamu tanpa diragukan lagi adalah Raja Kerajaan Gesum. Dia dipenuhi dengan kegembiraan bahwa dia berjuang untuk menekan saat dia menatap tembok kota yang perkasa dan berbagai organisasi yang berdiri di puncak benua Tianyuan. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang banyak dari organisasi ini. Senyum di wajahnya tidak pernah hilang. Sumber kegembiraannya adalah fakta bahwa wakil-wakil penguasa kota yang paling berharga di sepanjang sejarah adalah putrinya, Yu Yue. Semua orang sepakat secara bersamaan tentang masalah Yu Yue mengambil posisi, tanpa ada yang menentang saran itu. Flame City hanya ada karena Jian Chen, sedangkan Yu Yue adalah tunangan Jian Chen, orang yang paling dekat dengannya. Kemampuan manajemennya juga luar biasa, mengesankan dalam semua aspek, jadi dia paling cocok untuk mengambil posisi itu. Bisa dikatakan bahwa selain Yu Yue, tidak ada orang lain yang cocok untuk posisi wakil penguasa kota. Keunikan dan nilai kota membuatnya sehingga tidak bisa berakhir di tangan orang luar apapun yang terjadi. Meskipun tidak ada yang tahu di mana Jian Chen karena masalah mengenai Dewa Harimau bersayap, itu tidak menodai kemuliaan kota api. Itu adalah satu-satunya struktur dengan tembok kota yang sepenuhnya terbuat dari paduan Tungsten. Itu setara dengan tujuh ibu kota yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di benua Tianyuan. Klan kuno Tianmu telah datang. Klan kuno Mogen telah datang. Semakin banyak orang berkumpul di dalam Flame City. Orang-orang ini datang dari berbagai organisasi besar ketika suara berat dan jelas terdengar. Chang Yang Zhu Yunkong dan Bi Hai saat ini duduk bersama di istana kota saat mereka bercakap-cakap sambil minum anggur. Mereka berdua tersenyum tanpa menahan diri, mengamati Allah yang didekorasi dengan indah dari waktu ke waktu. Mereka berdua merasa nyaman. Tidak pernah saya berpikir bahwa cucu saya akan sangat berani untuk benar-benar menciptakan kota yang hebat dari paduan Tungsten. Ini luar biasa, Chang Yang Zhu Yunkong menghela nafas. Dia sangat bahagia. Senyum bahagia juga terbentuk di wajah Bi Hai ketika dia mendengar itu, anak itu cukup baik, terutama dengan bakatnya dalam kultifasi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, menggunakan kurang dari 30 tahun untuk mencapai Saint Ruler. Prestasi masa depannya pasti akan melebihi apa yang bisa kita bayangkan. Bi Hai sepertinya memikirkan sesuatu ketika dia sampai di sana dan menghela nafas dengan lembut, sayang sekali dia tersedot ke dalam hal-hal mengenai Dewa Harimau bersayap. Seluruh benua sedang mencarinya sekarang. Meskipun dia telah menyembunyikan dirinya di suatu tempat di luar benua, bahkan kita tidak tahu apakah dia telah menemukan bahaya. Yang bisa kita lakukan hanyalah berharap dia kembali dengan selamat. Petik 2 Kebahagiaan Chang Yang Zhu Yun Kong secara bertahap menghilang ketika dia mendengar itu. Dia berkata dengan cemberut, masalah tentang Dewa Harimau bersayap memang merepotkan. Ada terlalu banyak hal yang terhubung dengannya. Kecuali dia mendapatkan kekuatan yang bisa menyaingi 10 klan pelindung, dia hanya akan bisa menyerahkan Dewa Harimau bersayap jika dia ingin kembali ke benua. Bi Hai dan Chang Yang Zhu Yun Kong telah mempelajari identitas masing-masing sejak lama. Mereka berdua adalah kakek dari Jian Chen jika mereka melihat posisi mereka dalam hirarki keluarga. Dengan demikian, mereka adalah anggota keluarga yang sama melalui Jian Chen meskipun mereka memiliki usia yang berbeda. Ming Dong, Du Gu Feng, Little Fatih, dan Tai Ta semuanya berkumpul di sebuah taman di dalam istana. Tanpa sadar, beberapa tahun berlalu begitu saja. Saya ingin tahu di mana Jian Chen berada, dan apakah dia baik-baik saja atau tidak. Ming Dong berpakaian putih bergumam. Tidak hanya kekuatan Ming Dong meningkat pesat setelah beberapa tahun budidaya terpencil, bahkan sikapnya mengalami perubahan tanpa disadari. Dia menjadi kurang gegabuh dan lebih tenang dari sebelumnya, tampak lebih sederhana dan dewasa sekarang. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Suara dingin terdengar. Itu adalah Du Gu Feng yang sombong. Dia tidak berbeda dari sebelumnya. Hari ini adalah hari penting di mana Flame City secara resmi didirikan. Sebagai yang pertama dalam sejarah yang dibangun seluruhnya dari paduan Tungsten, berita tentang itu telah menyebar ke seluruh benua sejak lama. Jian Chen mungkin tidak tahu. Apakah Anda pikir Jian Chen akan bergegas kembali? Kata Little Fatih. Dia dipenuhi dengan antisipasi. Semua jaringan lemaknya dari sebelumnya tidak lagi terlihat. Perawakannya yang gemuk dari sebelumnya telah menghilang sepenuhnya juga. Dia menjadi lebih kokoh. Bakat Little Fatih sangat hebat. Karena Paman Siu menolak untuk membiarkannya masuk ke masalah-masalah di benua Tian Yuan dan hanya ingin dia menghabiskan hidupnya dengan damai. Bakatnya telah ditekan. Namun, sekarang setelah dia mulai berkultivasi dengan rajin, tingkat peningkatannya adalah surgawi. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Taita, itu bukan kecepatan yang orang awam bahkan bisa pertimbangkan. Ketika Jian Chen kembali, saya ingin bertengkar dengan dia dan melihat apakah saya lebih kuat atau lebih kuat. Taita duduk di sana seperti gunung saat dia berkata dengan suara lembut. Kegembiraan berkedip di matanya. Pada saat ini, Taita adalah orang yang paling kuat di antara mereka semua. Bahkan Ming Dong bukan lawannya. Kekuatan kasarnya sangat hebat, bahkan lebih menakutkan daripada binatang buas ajaib. Taita, jika Anda ingin bertarung dengan Jian Chen, Anda lebih baik mencurahkan upaya Anda untuk mencapai Saint Ruler terlebih dahulu. Anda mungkin kuat, tetapi ada celah yang sulit untuk dilintasi antara Saint Ruler dan Heaven Saint Masters, Chan Da Ming Dong. Saya tidak takut. Saat ini, aku merasa seperti aku bisa mengalahkan Saint Ruler sebiasa. Setelah Jian Chen kembali, saya perlu mencobanya dan melihat betapa hebatnya perbedaan antara kami berdua. Ketika kami berada di Akademi Kargat, perbedaannya tidak sebesar ini. Saya harap Jian Chen tidak terlalu jauh ke depan. Tai Tai yakin, dia tidak bisa tidak memikirkan kembali ke waktu ketika dia berada di Akademi Kargat dengan Jian Chen. Dengan itu, dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum idiot di wajahnya yang terlihat jujur saat dia mengenang. Setengah hari kemudian, Yu Yu akhirnya punya waktu untuk istirahat. Dia sibuk menerima tamu. Dengan gaun ungu, dia saat ini duduk dengan letih di kursi saat dia menggosok pelipisnya. Sebagai wakil penguasa kota Flame City, dia perlu secara pribadi menerima banyak orang yang datang dari pertapa atau bahkan klan kuno. Inilah sebabnya dia sangat lelah. Setelah bertahun-tahun, Yu Yu telah banyak berubah juga. Dia sekarang bahkan lebih dewasa dari sebelumnya, sementara kecantikannya masih tetap mempesona. Itu sudah cukup untuk membuat hati banyak pria menjadi liar. Cukup samar, bahkan ada bantalan unik dari anggota Eselon atas yang hadir padanya. Temperamennya telah diam-diam mengalami perubahan setelah bertahun-tahun mengelola dan bertanggung jawab atas Flame Mercenaris. Sister Yu Yu, lianer sangat senang. Hari di mana kota api kami dapat berdiri di Tian Yuan Benua akhirnya tiba. Kami telah menantikan hari ini selama bertahun-tahun, dan akhirnya menjadi kenyataan, sebuah suara lembut terdengar. Bilian berlari dengan penuh semangat dalam gaun panjang mewah. Yu Yu perlahan-lahan duduk dan berkata, semua orang yang datang kali ini sangat mengejutkanku. Tapi, Yu Yu kemudian berhenti ketika alisnya sedikit berkerut. Kaka Yu Yu tapi apa? Bilian bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia mengedipkan matanya yang besar. Tapi untuk beberapa alasan, tiba-tiba aku merasa tidak enak, seolah sesuatu yang buruk akan terjadi, kata Yu Yu. Bilian menatap kosong saat dia berpikir sedikit dengan cemberut ketika dia mendengar itu. Dia kemudian berkata, Sister Yu Yu, kamu terlalu khawatir. Semua orang di benua Tian Yuan tahu bahwa kita memiliki klan pelindung yang mendukung tentara bayaran kita. Saya cukup yakin tidak ada yang akan datang mencari masalah. Petik 2. Kamu benar, tapi kenapa aku tidak bisa membiarkan kegelisahan di dalam diriku ini diistirahatkan. Kamu Yue bergumam sambil berpikir. Bilian memutar matanya dan terkikik, kakak Yu Yu, kamu tidak mungkin kehilangan adikku, kan? Wajah Anda Yue menjadi memerah saat ia memalsukan amarahnya, berhenti menumpahkan omong kosong Anda. 20 km dari kota, sekelompok besar tiba-tiba muncul pada saat ini. Mereka sangat banyak, memanjang sejauh mata bisa melihat dengan orang-orang yang padat. Setidaknya ada beberapa juta dari mereka. Mereka saat ini bepergian dengan cepat ke arah Flame City dalam bentuk kipas, membawa sikap yang mengancam dan agresif. Lebih dari 20 orang dari berbagai usia naik di bagian paling depan dari grup. Mereka semua pada bis magikal kelas 5 yang besar ketika mereka mendekati Flame City. Setiap orang tampak sangat biasa, tanpa riak energi dari tubuh mereka. Mereka semua tampak seperti orang yang tidak bisa berkultivasi. Namun, tidak sulit untuk melihat wilayah mereka yang luar biasa ketika diamati secara detail. Setiap gerakan dari setiap orang tampaknya menyembunyikan dan mematuhi hukum-hukum dunia yang tak terlukiskan, seolah-olah mereka menggunakan energi dunia. Mereka semua setidaknya adalah Saint Rulers. Di tengah-tengah mereka adalah seorang pria muda yang tampaknya berusia 20-an. Wajahnya dingin, sementara cibiran menggantung di wajahnya. Niat membunuh mengalir tanpa menahan diri darinya. Dia adalah Bijian. Pangeran Bijian, ada banyak ahli yang berkumpul di Flame City sekarang. Apakah Anda yakin mereka tidak akan berakhir membantu Flame Mercenaris jika kita menyerang pada saat ini? Seorang lelaki tua di samping Bijian bertanya dengan suara berat. Dia keras. Jangan khawatir sama sekali. Saya memiliki pemberitahuan yang ditulis secara pribadi oleh klan pelindung. Kecuali mereka pertapa atau klan kuno tidak lagi ingin tinggal di benua, mereka tidak akan melanggar perintah dari klan pelindung. Bijian mencibir. Dia tidak pernah berpaling dari kota yang perkasa saat dia berbicara. Dia dipenuhi dengan kebencian. Flame City adalah kota pertama yang dibangun murni dari paduan tungsten di benua. Tes-tes-tes, pemborosan apa? Jian Chen, saya akan mengambil kota paduan tungsten ini yang telah Anda habiskan bertahun-tahun dan tenaga kerja untuk membangun dengan seluruh benua sebagai penonton. Ini adalah hasil Anda untuk mengambil cintaku. Niat membunuh dan kebencian di hati Bijian sudah melonjak sampai batasnya. Dia mengepalkan tangan begitu erat sehingga kukunya sudah menembus kulitnya. Babak 939, Pertempuran Kota Api 3. Untuk mengambil Flame City dalam satu pukulan, Bijian telah membuat banyak persiapan. Pertama, ia membujuk klan pelindung lainnya melalui hubungan ayahnya dengan seorang sesepuh dari Sekte Yi Yuan dan mendapatkan dukungan mereka. Setelah itu, ia secara pribadi berkeliling di benua itu, membujuk lebih dari 20 kelompok tentara bayaran tingkat puncak. Masing-masing dari mereka setara dengan klan Pertapa, dengan ribuan tahun sejarah. Mereka semua memiliki sejarah panjang dan kekuatan besar, tidak hanya mereka akan memiliki Saint Rulers, mereka semua memiliki setidaknya 10 ribu anggota juga. Inilah bagaimana kelompok saat ini telah dibentuk. Semua kelompok tentara bayaran telah tiba melalui Space Guides yang didirikan oleh Ayah Bijian dan Penatua Sekte Yi Yuan. Ada beberapa juta yang hadir dan setiap orang adalah seorang elit yang memiliki kekuatan hebat dalam pertempuran. Mereka kalah jumlah Flame Mercenaris dengan beberapa lipatan. Karena ada banyak ahli berkumpul di Flame City sekarang, Flame Mercenaris tidak menyadari kedatangan mereka karena pencampuran dan percampuran aura di kota. Hanya ketika mereka berada 10 km dari kota barulah para penjaga yang ditempatkan di dinding menyadari kedatangan mereka. Para penjaga segera memberitahu atasan mereka yang bertanggung jawab atas tembok kota. Atasannya adalah Guru Sein Surga. Dia tiba di dinding yang dibalut baju baja tungsten saat dia memusatkan perhatian pada sekelompok besar orang yang perlahan mendekat. Huff, sudah banyak orang datang. Melihat bagaimana mereka diatur, mereka jelas datang dengan niat buruk. Itu berita buruk. Apakah mereka ingin mengambil kota api kami? Tidakkah mereka tahu bahwa kita memiliki klan kuat yang mendukung kita? Kapten di tembok kota mencibir ketika cemohan memenuhi matanya. Dia kemudian berbalik ke seseorang di sisinya. Andrat, tetap di sini dan jaga tempat itu. Saya akan pergi menghubungi tuan kota wakil. Petik 2. Ya pak. Kapten dengan cepat menuju istana pusat Flame City dan melapor kepada Yuyue. Kelompok besar Bijian sudah 5 km dari kota ketika Yuyue menerima berita itu. Semua ahli di Flame City akhirnya merasakan mereka karena mereka berada dalam jarak yang sangat dekat dan banyak orang mengungkapkan ekspresi gelisah. Pada hari ini, tidak ada seorang pun di seluruh benua yang tidak tahu bahwa Flame Mercenaris memiliki dukungan dari klan pelindung Changyang dan kota Mercenari. Apakah ada kelompok atau organisasi yang berani memprovokasi Flame Mercenaris yang didukung dengan baik lagi? Jika itu masalahnya, maka Flame Mercenaris tidak akan mampu mengendalikan tambang paduan Tungsten begitu lama. Itu akan dibagi antara pertapa dan klan kuno sejak lama. Anda Yuyue segera menjadi muram ketika dia mengetahui bahwa orang-orang menyerang. Pertanda buruk telah melekat di hatinya sejak lama. Dia tahu bahwa pendirian resmi kota itu tidak akan senyaman yang mereka inginkan. Pada saat yang sama, dia tahu lebih baik bahwa orang-orang yang berani mengacaukan mereka sekarang benar-benar luar biasa. Ini karena mereka datang untuk mengacaukan kota mereka pada saat ini, ketika banyak wik besar di benua itu berkumpul. Mereka pasti memiliki rencana yang sempurna. Anda Yuyue memperlakukan ini dengan sangat penting, dia tidak mau ceroboh bahkan sedikitpun. Dia segera menghubungi para ahli tentara bayaran, sebelum bergegas ke tembok kota dengan Changyang, Zhuyunkong, Bi Hai, dan Jiede Tai. Kelompok besar penjajah berhenti dengan tenang 5 km dari kota. Jika seseorang melihat ke bawah dari tembok kota, mereka akan melihat masa hitam besar orang-orang yang terpancar dengan kehadiran yang mengjulang. Bijian dan Sein Rulers 20 anehnya dari berbagai kelompok tentara bayaran saat ini duduk di kelas 5 Magical Beast di bagian paling depan. Meskipun gerbang kota terbuka lebar, mereka tidak buru-buru menyerang. Mereka perlu berurusan dengan semua ahli yang berkumpul di Flame City terlebih dahulu sebelum mereka bisa menyerang, mengisolasi mereka dan mencegah mereka mendapatkan dukungan. Jika Flame Mercenaris tidak mendapat dukungan dari Pertapa dan Klan Kuno, mereka tidak akan dapat mengusir kelompok bijian dengan kekuatan mereka sendiri. Anda Yuyue berdiri tanpa ekspresi di tembok kota. Alisnya berkerut, sementara dia sangat suram. Dia tahu firasat buruknya akhirnya tiba. Changyang Zhu Yunkong, Bi Hai, dan Jiede Tai berdiri di samping Yuyue, mereka semua memelototi masa hitam orang-orang di bawah ini. Namai dirimu, mengapa begitu banyak dari Anda berkumpul di luar kota ketika kita mengadakan upacara pengotongan pita? Jelaskan dirimu. Bi Hai berteriak, suara nyaringnya meledak di langit seperti gemuruh guntur, bergema melalui radius beberapa lusin kilometer. Hahaha, kamu bisa memanggil kami aliansi pemadam. Anda pasti sudah tahu mengapa begitu banyak dari kita berkumpul di sini hari ini. Tanpa lama, kota pertama yang terbuat dari paduan tungsten di benua itu akan menjadi milik aliansi pemadam. Bi Jian tertawa keras ketika kegilaan tertentu muncul di matanya. Huff, jangan kamu berani mencoba mengambil kota api kami. Wajah mempesona Anda Yue sekarang marah. Kota api adalah tugas yang telah diserahkan oleh Jian Chen padanya sebelum dia pergi, jadi itu milik Jian Chen. Sekarang bangunan itu baru saja dibangun setelah bertahun-tahun dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana dia bisa membiarkan kota itu diambil. Bi Jian menatap Yue dengan dingin sambil tersenyum jahat. Anda harus menjadi putri gelan Yue dari beberapa kerajaan gesun, nama tunangan Jian Chen. Huff, Jian Chen sungguh beruntung telah mencuri hati seorang gadis cantik. Tapi sayang, mulai hari ini dan seterusnya, tunangannya akan menjadi milik saya. Dia mencuri sesuatu dari saya dan membawa rasa sakit dan penghinaan kepada saya, Pangeran Bijian. Saya akan mengembalikan rasa sakit dan rasa malu ini kepadanya seribu kali lipat. Petik 2. Suara Bijian dipenuhi dengan kebencian dan bergema di seluruh kota karena kenyaringannya. Semua orang secara alami mendengar penghinaannya kepada Yue. Kota itu langsung jatuh ke keributan. Semua orang di kota, apakah mereka datang sebagai tamu atau anggota flame mercenaris, meletakkan masalah di tangan dan bergegas ke tembok kota. Beberapa orang yang lebih kuat malah-malah terbang ke sana. Bang, di istana, Ming Dong menghancurkan meja batu di pavilion tempat dia duduk. Dia berkata dengan marah, mana yang berani menghina tunangan kakakku. Saya pasti tidak akan membiarkan slide ini. Petik 2. Ayo kita periksa siapa yang menghina saudara ipar perempuanku. Saya pasti akan merobeknya menjadi beberapa bagian. Taita juga berdiri, marah juga. Sekarang Jian Chen tidak ada di sini, kita tidak bisa hanya menonton tunangannya dihina oleh orang lain. Ayo pergi dan beri orang itu pelajaran, kata Wang Yufeng dengan marah. Dia segera meletakkan tangannya di mulut untuk bersiul, dan seekor binatang ajaib selebar 5 meter terbang, berhenti tepat di depannya. Xiao Fei, ayo terbang ke arah tembok kota. Ada beberapa orang yang memprovokasi kita. Kita harus menunjukkan kepada mereka dari apa kita terbuat. Wang Yufeng segera melompat ke punggung binatang ajaib dan turun ke langit, membuat jalan langsung ke tembok kota. Ming Dong dan yang lainnya juga berjalan ke tembok kota sesudahnya. Kakek Jun, Nenek Wang, Flame Mercenaris tampaknya telah mengalami beberapa masalah. Aku benar-benar bertanya-tanya siapa yang cukup berani untuk datang ke Flame Mercenaris pada saat ini. Seorang gadis berbicara dengan suara semangat ketika dia beristirahat di istana. Suaranya sangat menyenangkan dan memiliki perasaan mati rasa, penuh dengan daya pikat. Mereka yang secara mental lemah bahkan akan benar-benar terpesona olehnya. Wanita ini adalah Tian Muling dari klan Tian Mukuno. Semua orang tahu bahwa Flame Mercenaris memiliki dukungan yang kuat di benua Tian Yuan. Jika orang itu tidak bodoh, dia pasti akan membuat banyak persiapan untuk datang pada saat yang tepat ini. Mereka tidak akan takut dengan dukungan Flame Mercenaris sama sekali. Mungkin ini lebih rumit daripada yang terlihat. Ayo pergi dan lihat, kata Kakek Jun. Mereka bertiga berjalan ke tembok kota. Kerumunan di dalam kota melonjak ketika semua orang bergegas ke arah tembok kota. Jalan-jalan dipenuhi orang, dan bahkan langit memiliki banyak surga Saint Masters dan Saint Rulers. Hampir semua dari mereka adalah tamu yang datang untuk berpartisipasi dalam pembentukan formal kota. Ketika banyak orang turun di tembok kota, itu menjadi penuh dengan orang dalam sekejap mata. Mereka semua berdiri di atas dengan berbagai pakaian. Ming Dong dan yang lainnya berkumpul di sekitar Yu Yue saat mereka semua mengamati pasukan besar dengan tegas. Mereka bertanya, siapa mereka? Apa yang ingin mereka lakukan? Anda Yue sudah menjadi pucat pasti karena marah. Mereka mengklaim sebagai aliansi pemadam, dan mereka ingin mengambil kota api kami. Suaranya dipenuhi dengan kemarahan yang tidak bisa disembunyikan. Aliansi pemadam? Seperti namanya, bukankah mereka hanya aliansi yang ingin memusnahkan kita? Huff! Mereka sungguh berani mengumumkan secara terbuka bahwa mereka menentang kita. Wajah Ming Dong sangat gelap. Orang-orang yang mereka bawa sangat kuat. Saya tidak bisa melihat melalui 20 orang aneh di depan sama sekali. Apakah mereka penguasa Saint? Gerutu lemak kecil. Mata Teta berbinar ketika dia mendengar itu. Dia segera mulai gatal, ingin mencobanya saat niat pertempuran terbakar di matanya. Dia berkata dengan suara lembut dan dalam, Saint Rulers. Saya ingin melihat seberapa kuat mereka. Petik 2. Mereka jelas datang dengan persiapan. Kita tidak bisa gegabuh. Bi Hai suram sementara alisnya berkerut. Mata Chang Yang Zhu Yun Kong dingin ketika dia menatap mereka. Dia mengeram, Flame City milik cucuku. Huff! Objek dari klan Chang Yang bukanlah hal-hal yang bisa muncul dan diambil secara acak oleh siapapun. Petik 2. Melihat bagaimana berbagai perwakilan pasukan besar di benua itu berkumpul di tembok kota, Bijian tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai lagi. Dia menggenggam tangannya pada mereka. Semua orang, Anda adalah anggota organisasi besar dan terkenal di benua Tian Yuan. Hari ini, Anda semua akan menjadi saksi saat saya, Bijian, menunjukkan kepada Anda bagaimana aliansi pemadam akan mengambil kota pertama di benua yang seluruhnya terbuat dari paduan Tungsten. Sekarang, silakan duduk dan menonton di satu sisi. Setelah ini semua selesai, Flame City akan menjadi Extinguised City. Pada saat itu, upacara pemotongan pita akan berlangsung sesuai rencana, menjadikan kota yang padam sebagai tempat yang setara dengan tujuh ibu kota benua. Petik 2. Bab 940, Pertempuran Kota Api, 4. Pangeran Bijian, tampaknya ada seorang pangeran dari Kekaisaran Felicity yang disebut Bijian. Apakah dia mungkin salah satu dari sembilan pangeran dari Kekaisaran Felicity dari tiga Kekaisaran Besar? Bahkan jika itu yang terjadi, tiga kerajaan besar hanya sebesar klan kuno. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan Flame Mercenaris yang mendapat dukungan dari klan pelindung dan kota mercenari? Bijian akan mendapatkan lebih dari yang dia tawar untuk saat ini. Dia pasti akan datang dengan gemilang dan pergi dalam kecelakaan. Jika Flame Mercenaris benar-benar sangat mudah untuk dihancurkan, mereka pasti sudah hancur berkeping-keping oleh klan kuno itu sejak lama. Bijian ini adalah salah satu dari sembilan pangeran Kekaisaran Felicity. Dengan latar belakangnya, tidak mungkin dia tidak tahu siapa yang mendukung Flame Mercenaris. Tapi dia masih cukup berani. Apa yang meyakinkannya begitu banyak? Banyak orang berdiskusi, terus-menerus memproyeksikan dugaan mereka dan mengekspresikan ide-ide mereka. Namun, semakin banyak orang yang berdiri di sana, seolah-olah mereka akan menonton sesuatu yang bagus. Mereka tidak berencana mengambil bagian dalam ini, hanya menunggu untuk melihat hasil akhirnya. Kata-kata Bijian yang kurang ajar segera membuat Yu Yue dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi yang sangat buruk. Chang Yang Zhu Yun Kong bangkit di udara dan berhenti 100 meter di atas tembok. Dia terpancar dengan kehadiran yang luas, yang menyebabkan angin dan awan bergejolak. Hanya saja kamu masih jauh dari cukup untuk mengambil Flame City. Saya ingin tahu berapa banyak Saint Kings yang telah Anda bawa. Chang Yang Zhu Yun Kong meraung. Suaranya menggelegar di sekeliling, dan aura darinya melonjak. Meskipun Chang Yang Zhu Yun Kong tetap berada di lapisan surgawi pertama Saint King, kehadirannya saat ini sebenarnya membuat banyak Saint-Saint yang jauh melampaui levelnya tanpa sadar memandangnya dengan rasa hormat yang semakin meningkat. Bahkan beberapa Saint Kings yang tersembunyi dalam kelompok tidak bisa tidak melihat ke arahnya dengan rasa ingin tahu ketika mereka bersumut-sumut. Bijian menatap Chang Yang Zhu Yun Kong dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia berkata dengan dingin, Siapa bapak? Namai diri Anda. Petik 2. Aku Chang Yang Zhu Yun Kong. Kata Chang Yang Zhu Yun Kong seperti biasa. Apa? Dia sebenarnya Chang Yang Zhu Yun Kong. Apakah dia anggota pelindung klan Chang Yang? Petik 2. Dikabarkan bahwa pelindung klan Chang Yang terbagi menjadi tiga cabang Zhu, Yuan, dan Qing. Apakah dia mungkin anggota cabang Zhu? Petik 2. Dia sebenarnya anggota dari sepuluh klan pelindung. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang-orang dari klan pelindung yang hadir di kota. Petik 2. Dengan anggota klan pelindung hadir, Bijian akan kembali dalam kondisi yang mengerikan kali ini. Petik 2. Pengungkapan identitas Chang Yang Zhu Yun Kong di depan umum segera menyebabkan keributan. Sepuluh klan pelindung adalah keberadaan yang selalu hanya ada dalam legenda dari Tian Yuan Benua, karena mereka adalah klan yang paling kuat di Benua. Mereka telah ada sejak zaman kuno dan memiliki sejarah panjang yang panjangnya ratusan ribu, atau bahkan jutaan tahun. Tidak ada yang tahu persis seberapa dalam akarnya. Jejak mereka jarang akan ditemukan bahkan selama berabad-abad milenium, dan bahkan jika mereka muncul, mereka tidak akan hanya mengungkapkan diri kepada dunia. Mereka tidak akan membiarkan dunia tahu bahwa mereka ada. Hanya beberapa klan pertapa dan klan kuno dengan sejarah ribuan tahun yang tahu tentang mereka. Tetapi, tanpa pengecualian, semua klan yang mengetahui keberadaan mereka memiliki jenis kekaguman bagi mereka dari lubuk hati mereka. Ini karena klan pelindung selalu mengambil peran penting sebagai penjaga Tian Yuan Benua. Mereka tidak pernah mencampuri konflik di Benua itu, tetapi diam-diam melindungi perdamaian Benua. Memukul mundur invasi Benua Dewa Buas dan ras asing lainnya adalah contohnya. Inilah sebabnya mereka begitu dihormati dan memiliki status tertinggi di antara klan-klan itu. Kali ini, masalah Dewa Harimau bersayap menyebabkan invasi Benua Dewa Buas, memaksa klan pelindung keluar ke mata publik selama beberapa tahun. Inilah sebabnya mengapa berita tentang klan pelindung sudah menyebar ke seluruh benua. Semua orang tahu tentang mereka sekarang. Pernyataan identitas Chang Yang Zhu Yunkong segera menarik perhatian semua orang. Perubahan besar dalam tatapan semua orang terhadapnya terjadi, beberapa dipenuhi dengan rasa hormat, beberapa dengan iri hati, dan sebagainya. Bijian melihat ke arah Chang Yang Zhu Yunkong dan cibiran dingin terbentuk di wajahnya, karena ada anggota klan pelindung yang hadir, itu akan menjadi lebih mudah. Saya akan menunjukkan kepada Anda semua sesuatu, serta meminta orang dari klan pelindung untuk menjelaskan apakah ini benar atau tidak. Bijian mengangkat medali dan segera menuangkan seuntai Saint Force ke dalamnya. Medali itu segera bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan niat yang tak terlihat mulai beriak dengan cepat dengan Bijian sebagai pusat gempa. Itu menempuh jarak seribu kilometer, sebelum secara bertahap menghilang. Untuk periode waktu itu, semua penguasa Saint menutup mata mereka, termasuk Chang Yang Zhu Yunkong. Riak dari medali itu adalah jenis pesan. Itu ditempa menggunakan teknik rahasia khusus dari sepuluh klan pelindung. Selama seseorang adalah Saint Ruler, mereka akan dapat menerimanya dengan jelas. Para penguasa Saint berdiri dengan Bijian secara alami menerima pesan juga, dan mereka semua mengungkapkan senyum bahagia. Pada saat itu, rasa takut yang tersisa untuk Flame City telah sepenuhnya menghilang dari hati mereka. Tidak mungkin. Kenapa bisa seperti ini? Chang Yang Zhu Yunkong perlahan membuka matanya. Wajahnya tidak terlalu bagus. Bi Hai, Jiede Taim dan para penguasa Saint lainnya yang datang untuk berpartisipasi dalam upacara pemotongan pita kota semuanya membuka mata mereka juga. Semua ekspresi mereka berubah, tidak lagi dapat mempertahankan cara mereka sebelumnya. Jiede Taim dan Bi Hai keduanya menjadi sangat jelek, wajah mereka menjadi sangat gelap. Bi Hai terpengaruh khususnya, mata lamanya sekarang dipenuhi amarah dan kengganan untuk menyerah sehingga dia berjuang untuk menekan. Hanya Saint Rulers yang bisa menerima pesan dari riak sehingga Ming Dong, Yu Yue, dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi. Kakek Bi Hai, apa yang terjadi? Kamu Yue gugup. Pertanda buruk di hatinya menjadi semakin berat ketika dia melihat ekspresi semua orang. Sepuluh klan pelindung ingin memusnahkan kota api kami, kata Bi Hai kasar. Apa? Sepuluh klan pelindung ingin menghapus kota api kami. Kenapa? Ekspresi Anda Yue berubah dan segera mulai pucat. Penguasa kota Flame City adalah anggota dari sepuluh klan, dan ada kesepakatan antara klan pelindung bahwa mereka tidak mengganggu masalah dari benua Tian Yuan. Keberadaan Flame City sudah melanggar perjanjian ini, jadi mereka ingin kota itu menghilang. Pada saat yang sama, mereka telah memperingatkan dan melarang semua klan dan organisasi lain membantu kota Flame dalam menangkis serangan apapun, kata Bi Hai. Apa? Bagaimana itu bisa berakhir seperti ini? Wajah Anda Yue memucat, sekarang tanpa bekas darah. Dia hanya tidak bisa menerima ini. Sepuluh klan pelindung adalah organisasi tertua dan paling kuat di benua itu. Jika mereka ingin seseorang menghilang, itu tidak akan bisa dihindari bahkan jika itu adalah klan kuno yang memiliki Saint Kings, apalagi Flame Mercenaris yang jauh lebih lemah daripada klan kuno. Satu-satunya alasan mengapa Flame Mercenaris dapat mempertahankan kepemilikan mereka atas tambang paduan Tungsten adalah murni karena mereka memiliki pencegahan dari pelindung klan Chang Yang dan Mercenaris City. Jika mereka kehilangan dukungan dari kedua kekuatan ini, tidak mungkin bagi tentara bayaran untuk mempertahankan kepemilikan Alloy begitu lama. Huh, aku tidak pernah berpikir bahwa hal seperti ini akan terjadi. Sepuluh klan pelindung telah berbicara secara pribadi. Tidak ada yang berani membantu Flame Mercenaris lagi. Kakek Tian Mu Ling, Jun, menghela napas dalam-dalam. Dia dipenuhi dengan ketidakberdayaan, sebelum perlahan-lahan pergi sambil menarik Tian Mu Ling. Dia menyatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam ini. Tian Mu Ling menjadi terpecah di antara emosi, diam-diam berdiri di samping kakeknya Jun. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa membantu Flame Mercenaris kali ini, atau mereka akan menantang martabat sepuluh klan pelindung. Hasilnya akan tak terbayangkan. Belum pernah ada orang atau organisasi yang cukup berani untuk menantang martabat sepuluh klan pelindung di sepanjang sejarah. Setelah itu, semua ahli yang datang untuk berpartisipasi dalam pendirian kota mundur, memutuskan untuk tidak mengganggu masalah ini. Dalam sekejap mata, hanya kelompok Yuyue yang tetap berdiri di depan, sekarang terisolasi dari yang lain. Satu-satunya orang lain yang tidak bergerak adalah leluhur keluarga Huang. Huang Batian. Namun, ketidakpastian berkelip di matanya, jelas robek dalam dilema. Bijian tahu bahwa sudah waktunya ia melihat situasi dinding. Dia mengayunkan tangannya dan berteriak, serang, jatuhkan kota yang berharga ini. Saudara, mari kita pergi. Semua orang menyerang. biaya untuk kota. Kota ini akan menjadi milik kita di masa depan. Menuntut, saudara-saudara saya. Aku bersumpah untuk melindungi Flame City dengan nyawaku. Saya bersumpah hidup saya untuk melindungi keluarga kami. Saya bersumpah untuk melindungi keluarga saya. Saya tidak akan pernah membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Flame City adalah kemuliaan bagi kami Flame Mercenaris. Itu tidak bisa diambil oleh orang lain. Membunuh. Langit dipenuhi dengan teriakan perang ketika jutaan orang menuduh Flame City seperti ombak. Tak satu pun dari mereka yang lemah, sehingga dinding tinggi tidak bisa menghalangi mereka sama sekali. Beberapa Earth Saint Masters melompat ke atas dinding saat pertempuran besar meletus dengan Flame Mercenaris. Meskipun ada lebih dari 100 kanon kristal ajaib dipasang di dinding, tidak ada yang mengira mereka akan diserang ketika mereka mengadakan upacara pemotongan pita. Akibatnya, tidak ada core monster yang disiapkan untuk mereka sehingga mereka sekarang semua hanya hiasan yang tidak berguna. Ming Dong, Du Gu Feng, Little Fatih, Wang Yi Feng, Taita, dan para ahli lainnya dari Flame Mercenaris semuanya mengambil bagian dalam pertempuran juga. Mereka semua mengayunkan Saint Weapons mereka, terus-menerus membunuh lawan dari aliansi. Dalam sekejap mata, mereka semua diwarnai darah. Yu Yue dan Bill Ian berdiri bersama saat mereka menatap sekeliling dengan wajah pucat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa perubahan drastis seperti itu akan terjadi pada hari kota itu akan didirikan. Ini awalnya adalah hari perayaan bagi Flame Mercenaris, sesuatu yang bisa membuat mereka bersemangat dan gembira. Tapi pada akhirnya, itu turun ke adegan perang dan pertumpahan darah ini. Tanah, semula merah dengan kembang api, telah digantikan oleh darah, sementara suara tawa dan kebahagiaan digantikan dengan lolongan yang menyedihkan. Yu Yue dan Bill Ian berjuang untuk menerimanya ketika tragedi itu terjadi di depan mereka. Ekspresi Bi Hai, Jiede Tai, dan Chang Yang Zhu Yun Kong menjadi gelap ketika mereka berdiri di samping kedua gadis itu, menatap ke-20 Saint Saint yang belum bergerak. Bab 941, Kekuatan Tai Ta. Ekspresi Bi Hai, Jiede Tai, dan Chang Yang Zhu Yun Kong menjadi gelap ketika mereka berdiri di samping kedua gadis itu, menatap ke-20 Saint Saint yang belum bergerak. Beberapa kilometer jauhnya, Bi Jian menatap dingin pada mereka bertiga saat dia duduk di gunung kelas 5 Magical Beast. Niat membunuh yang parah muncul di matanya saat dia berkata dengan dingin, The Flame Mercenaris hanya memilikimu sebagai Saint Rulers. Baiklah, aku akan membunuhmu semua hari ini, dan membuat Flame Mercenaris hancur total. Selain itu, tunangan dan adik Jian Chen akan menjadi wanita saya di masa depan. Jian Chen, aku sudah bersumpah sebelumnya bahwa aku akan membuatmu menderita begitu banyak kesedihan sehingga kau berharap kau mati. Saya akan membuat anda menyesali semua yang telah anda lakukan pada persona surgawi. Ini yang kau dapatkan karena menyinggung perasaanku. Kebencian untuk Jian Chen meroket di hati Bi Jian. Itu sangat intens sehingga membuatnya gila. Sumber kebencian ini adalah Enchantress Surgawi. Bi Jian bangkit dari tunggangannya saat ia terpancar dengan niat membunuh yang luas, menembak langsung ke tembok kota. Matanya benar-benar merah, penuh dengan kebencian dan dendam, seolah-olah dia memiliki dendam besar terhadap Bi Hai dan yang lainnya. Pada saat ini, semua kebencian Bi Jian untuk Jian Chen telah bergeser ke arah orang-orang di sekitarnya. Ekspresi Bi Hai dan yang lainnya segera tenggelam ketika mereka melihat Bi Jian menyerang mereka. Bi Hai berteriak, orang ini sangat kuat, sudah dari lapisan Surgawi ke-7. Ambil mereka berdua dan pergi, Yun Kong. Jiede Tai dan aku akan membuatnya sibuk. Sebelum dia bahkan menyelesaikan kata-katanya, Bi Hai terbang keluar. Tubuhnya terpancar dengan Saint Force yang luar biasa ke arah Bi Jian, sementara di belakangnya adalah Jiede Tai dengan penguasa persenjataannya di tangan. Mereka ingin menghalangi Bi Jian dengan bekerja bersama. Kakek, kembalilah. Mereka memiliki lebih dari 20 Saint Rulers. Kamu bukan lawan mereka, Bi Jian berteriak mendesak saat dia berdiri di tembok kota. Dia dipenuhi dengan kekhawatiran. Ini bukan waktunya untuk bertindak keras. Ayo pergi dulu, geram Chang Yang Zhu Yun Kong. Dengan lambayan lengan bajunya, kekuatan tak terlihat melilit Yu Yue dan Bi Jian saat dia mengambilnya. Meskipun Chang Yang Zhu Yun Kong telah menerobos ke Saint Ruler, dia masih di lapisan Surgawi pertama. Selain itu, segel di benaknya masih ada, jadi dia tidak bisa menggunakan sebagian besar kekuatannya. Dia bukan lawan bagi orang-orang ini yang telah mencapai Saint Ruler bertahun-tahun yang lalu. Ledakan Bi Hai dan Jiedetai sudah mulai bertarung dengan Bi Jian. Kekuatan yang meletus segera setelah mereka bentrok dapat meruntuhkan gunung. Dari hanya satu pertarungan, mereka menerobos ke kekosongan, membentuk celah hitam pekat di angkasa. Energi residu liar mendatangkan malapetaka di sekitarnya saat itu berkembang dari tempat mereka bentrok sebagai pusat, menjatuhkan orang-orang di bawah kaki mereka. Itu melukai ribuan. Bahkan kalian berdua saja berani mencobanya. Anda melebih-lebihkan diri anda sendiri. Tatapan Bi Jian terhadap Bi Hai dan Jiedetai dipenuhi dengan cemohan. Tanpa menggunakan Saint Artifaknya, dia langsung melemparkan kepalan ke Jiedetai. Pukulan itu berisi pemahaman Bi Jian tentang misteri dunia, jadi sepertinya menyatu dengan lingkungan. Itu sangat cepat, mencegah Jiedetai dari menghindarinya sehingga mendarat dengan paksa di dadanya. Kabut berdarah menyembur keluar dari mulut Jiedetai saat dia jatuh. Dia masih penguasa Saint Lapisan Surgawi ketiga, jadi perbedaannya dengan Bi Jian terlalu besar. Dia telah terluka parah hanya karena pertarungan tunggal. Dengan Jiedetai keluar dari pertempuran, hanya Bi Hai yang tersisa. Bi Hai adalah Lapisan Surgawi ke-6, hanya satu tingkat kultivasi di bawah Bi Jian, dan ia memiliki fondasi yang kuat saat ia menerobos ke Saint Ruler dengan memahami bulu binatang misterius. Jadi meskipun dia lebih lemah dari Bi Jian, dia mampu bertahan melawan Bi Jian untuk sementara waktu dan pergi tanpa menderita kekalahan untuk beberapa waktu. Pertempuran Bi Hai dan Bi Jian sangat intens. Setiap kali mereka bentrok, ledakan itu akan menggelegar dan benar-benar memekatkan telinga. Riak liar energi berkembang ke segala arah, menyebabkan tanah retak dan gunung runtuh. Seolah-olah kiamat telah tiba, Flame City juga disambar dengan energi sisa dari pertempuran mereka. Namun, itu terbuat dari paduan Tungsten dan sekuat tujuh ibu kota benua. Meskipun pertempuran itu intens, itu bahkan tidak mengguncang kota api. Bi Hai dan Bi Jian bertempur saat mereka bangkit di udara, melampaui ketinggian 10.000 meter dengan sangat cepat. Mereka menjadi dua bintik putih di langit, mereka khawatir bahwa terlalu banyak orang akan terluka akibat gelombang kejut pertempuran mereka dan karenanya mengalami Celestial Decai. Inilah mengapa mereka memindahkan pertempuran begitu tinggi di udara. Sementara itu, aliansi yang dibentuk dari lebih dari 20 kelompok tentara bayaran tingkat puncak melanjutkan pertempuran mereka dengan Flame Mercenaris. Berbagai ahli yang datang dari seluruh benua hanya menonton dari jauh dan tidak ada yang memiliki niat untuk ikut campur. The Flame Mercenaris menderita kekurangan jumlah dan kekuatan yang tidak dapat diperbaiki dibandingkan dengan aliansi pemadam. Akibatnya, Flame Mercenaris jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan tanpa lama, dengan paksa ditekan oleh lawan yang kalah jumlah mereka beberapa kali. Mereka menderita banyak korban. Ming Dong, Little Fatih, Wang Yu Feng, Dugu Feng, dan yang lainnya bekerja keras untuk membunuh lawan mereka, terus-menerus memotong anggota aliansi. Namun, orang dengan kinerja paling luar biasa adalah Taita. Dia mati dengan darah, sementara tubuhnya yang kekar menonjol di antara kerumunan orang. Dia seperti gunung bergerak kecil. Pakaian Taita sudah dikurangi menjadi serpihan, sementara kapak besar di tangannya terus-menerus jatuh dengan darah merah cerah. Setiap kali dia berayun, dia akan membantai beberapa anggota aliansi. Tidak ada yang bisa menahan serangannya. Taita seperti penggiling, menciptakan pembantaian di antara anggota aliansi. Tak terhitung orang telah ditebang dengan tangannya, sementara jalan yang dibuat sepenuhnya dari mayat telah terbentuk di belakangnya. Tidak hanya Taita yang sangat kuat, ketangguhan tubuhnya bisa dianggap hampir menyimpang. Dia tidak menghindari serangan dari mana-mana sama sekali, menolaknya murni dengan tubuhnya. Orang-orang dari Earth Saint Masters gagal memotong kulitnya, sementara Heaven Saint Masters berjuang untuk membuat luka besar pada dirinya. Tubuh Taita begitu kuat sehingga bisa dibandingkan dengan tubuh caotik Jian Chen dari sebelumnya. Beberapa surga Saint Masters menyadari betapa kuatnya Taita, dan dengan demikian mengepung dan mulai menyerangnya bersama. Namun, begitu mereka mendekat, mereka dihempaskan oleh kapak Taita. Mereka semua memuntahkan darah, sekarang terluka parah. Panggil beberapa orang yang lebih kuat dan habisi dia bersama-sama, seseorang memanggil dukungan. Segera, lebih dari sepuluh surga Saint Masters terbang dari dekat, mengelilingi Taita dengan erat sebelum menembakkan pedangki yang kuat ke arahnya. Taita tetap tenang, dia memegang kapak di satu tangan dan menyapu di sekelilingnya membentuk lingkaran. Itu dengan mudah menerobos semua pedangki dari surga Saint Masters. Energi residu yang keras menghantam tubuhnya, tetapi gagal untuk mengguncangnya. Kakinya tampak berakar dalam di tanah ketika dia berdiri di sana dengan kuat. Taita dicap dengan keras di tanah, segera menembak ke arah salah satu guru Saint Surga. Kapak berdarah di tangannya bersinar dengan warna emas sedikit ketika dia langsung mengayunkannya ke kepala-kepala Saint-Saint Surga. Kapak itu tampaknya dengan kedalaman tertentu saat ditebang. The Heaven Saint Master segera mengangkat Saint Weapon-nya tinggi-tinggi di udara untuk memblokir serangan. Ding! Senjata Saint Heaven Saint Master telah benar-benar hancur oleh kapak Taita saat terus menurun tanpa pengurangan kekuatan. Itu melewati kepala Surga Saint Guru dan membelahnya menjadi dua. Dia serapuh tahu. Ekspresi semua Surga Saint Masters yang mengelilingi Taita berubah secara drastis ketika mereka menyaksikan ini. Mereka semua dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Kakau penguasa Saint, seorang guru Saint Surga berkata dengan suara bergetar. Bagi mereka, hanya Saint Rulers yang bisa menghancurkan Surga Saint Saint Swayapon dengan mudah. Aku bukan Saint Ruler, Taita menanggapi dengan suaranya yang dalam dan lembut sebelum menyerbu yang lain dengan kapak raksasanya. Kapak itu sedikit berkedip dengan cahaya kemasan dan dengan setiap serangan, kapak itu mengandung semacam hukum dunia yang misterius. Itu memiliki kekuatan yang sangat hebat dan bahkan Cycle Heaven Saint Masters ke-6 berjuang untuk memblokirnya. Mereka akan dibagi menjadi dua bersama dengan Saint Weapons mereka. Dalam sekejap mata, setengah Heaven Saint Masters di daerah itu telah dibelah dua oleh Taita. Mereka semua terbunuh oleh satu ayunan kapak, sementara Surga Saint Guru lainnya mulai panik setelah menyaksikan kekuatan Taita. Mereka mulai melarikan diri seolah-olah hidup mereka bergantung padanya, sementara Taita tampak bertekad untuk membunuh mereka saat ia mengejar mereka. Selamatkan kami, mantan kapten. Beberapa Heaven Saint Masters yang ketakutan mulai memanggil bantuan. Para penguasa Saint yang tidak ambil bagian dalam pertempuran segera menyadari hal ini. Seorang lelaki tua bergerak sedikit dan melakukan perjalanan beberapa kilometer untuk tiba sebelum Taita dalam sekejap mata. Dia menatap Taita dengan dingin dan berkata, Baginda itu ahli, tetapi Flame Mercenaris sudah selesai melakukannya. Mengapa tidak bergabung dengan aliansi kami? Dengan kekuatan ayah, Anda pasti akan diperlakukan dengan sangat baik. Petik 2 Taita tidak memperhatikan upaya pria tua itu untuk merekrutnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung mengayunkan kapaknya ke orang tua itu. Wajah lelaki tua itu menjadi sedingin es. Dengan hanya berpikir, ruang di sekitar Taita membeku dalam sekejap itu. Itu mengunci tubuh kekar Taita di tempatnya dan melumpuhkannya. Yang di bawah Saint Ruler adalah semut. Akan semudah kue jika aku ingin membunuhmu. Cintaku pada bakat baru saja muncul setelah melihat kekuatanmu, jadi aku akan mengampunimu. Jadi apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda bergabung dengan kami? Pria tua itu berkata dengan rendah hati. Pandangannya ke arah Taita penuh cemohan. Dengan martabatnya sebagai Saint Ruler, ia benar-benar memandang rendah Taita. Taita menjadi muram sebelum menderu ke langit. Cahaya kemasan samar segera mulai bersinar dari tubuhnya, sementara kapaknya menjadi dilapisi dengan kilau kemasan kabur. Meskipun sangat redup, itu jauh lebih kuat daripada ketika dia membunuh Heaven Saint Master sebelumnya. Tubuh Taita yang terperangkap tiba-tiba bergerak. Pada saat itu, dia tampaknya telah kebal terhadap ruang beku sepenuhnya. Dia mengangkat kapaknya tinggi-tinggi sementara genggamannya menjadi dua tangan dari tangan pertama. Segera, aura luar biasa yang tak terlukiskan mulai mengalir dari tubuhnya. Taita tampaknya menjadi satu dengan kapak dalam hal itu. Posturnya tampaknya memiliki daya tarik yang tak terlukiskan, selaras dengan dunia. Dia telah memperoleh sepotong kekuatan misterius yang berasal dari dunia. Melangkah keluar, kapaknya menjadi seberkas cahaya kemasan, langsung mengabaikan ruang beku dan jatuh dengan kecepatan kilat. Bagaimana ini mungkin? Sein Ruler memucat karena terkejut. Dia merasa sulit untuk menerima kenyataan bahwa hanya siklus ke-6 surga Sein Guru hanya bisa mengabaikan ruang bekunya. Tetapi yang membuatnya semakin tidak percaya adalah bahwa ia merasakan ancaman besar dari kapak Taita. Santo penguasa bereaksi sangat cepat, tidak mau gegabuh. Sebuah parang merah menyala segera muncul di tangannya, dan dia mengayunkannya untuk menemui kapak Taita. Parangnya dilapisi lapisan angkatan dunia yang tidak terlihat. Bab 942 Pelindung Sui menghela nafas. Kapak besar Taita memotong langit saat bersinar dengan cahaya kemasan redup, bertabrakan dengan parang Sein Ruler. Ledakan. Kapak dan parang bertabrakan dengan keras dan riak liar sisa energi meluas dari titik bentrok mereka. Dengan cepat mencapai lingkungan, mengetuk semua orang dalam radius 1000 meter ke udara. Hanya surga Sein Masters yang bisa tetap di mana mereka berada. Potongan-potongan tanah yang berat terangkat ke udara di wilayah itu, menendang debu ke udara dan menyelimuti seluruh medan perang. Tubuh Taita berkedip dengan cahaya kemasan saat energi dahsyat menghantam tubuhnya. Dia benar-benar tetap tidak bergerak seperti gunung. Taita mempertahankan kendali atas kapaknya karena hancur berat ke bawah menuju kepala Sein Ruler. Sein Ruler telah menggunakan Sein Weapon untuk memblokir kapak Taita, tetapi bagian bawah tubuhnya sudah tenggelam ke tanah. Dia hanya bisa dilihat dari pinggang ke atas, dan dia agak pucat. Namun, kejutan dan ketidakpercayaan bahkan lebih jelas darinya. Taita dengan paksa naik melawan Sein Ruler sebagai siklus ke-6 surga Sein Guru. Mereka cocok dan Taita bahkan tampaknya lebih unggul. Penguasa Sein lainnya dari aliansi pemadaman yang belum berpartisipasi dalam pertempuran menemukan ini. Mereka semua menjadi heran. Dia jelas hanya siklus ke-6 surga Sein Guru, namun dia dapat dengan kuat melakukan serangan dari Sein Ruler. Siapa orang ini? Kecakapan bertarungnya mengerikan, geram seorang pria parubaya. Suaranya penuh kejutan. Liu Zheng sudah menjadi penguasa Sein Lapisan Surgawi ketiga. Bahkan penguasa Sein Lapisan Surgawi pertama tidak dapat melakukan serangan seperti itu tanpa menderita cedera. Siapa dia? Dia jelas seorang guru Sein Surga, namun dia sangat menakutkan. Petik 2. Dan orang itu tampaknya kebal terhadap ruang bekul Liu Zheng. Itu tidak bisa dipercaya. Bagaimana dia melakukannya? Mungkin dia memiliki teknik rahasia kuno yang kuat. Para penguasa Sein semuanya menyatakan pikiran mereka. Semua dari mereka menemukan itu sangat tidak nyata bahwa Taita bisa bertarung dengan alasan yang sama dengan penguasa lapisan Surgawi ketiga sebagai siklus ke-6 Surga Sein Guru. Semua yang di bawah Sein Ruler adalah semut. Ini adalah pepatah yang telah bertahan di benua itu bahkan sampai sekarang dan itu selalu berlaku. Namun hari ini, mereka telah melihat seseorang membuktikannya salah. Ini adalah mukjizat yang mustahil di mata mereka. Mingdong dan yang lainnya secara alami melihat ini juga. Dengan mulut ternganga, mereka menatap dengan tak percaya. Mereka tahu bahwa Taita kuat, tetapi mereka bahkan tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu kuat, mampu bertahan di hadapan seorang Sein-Sein. Banyak ahli dari pertapa dan klan kuno yang menonton dari jauh juga menemukan Taita yang luar biasa. Mereka semua memusatkan perhatian mereka pada dirinya ketika kegelisahan melintas di mata mereka. Taita, bagus untukmu. Bunuh dengan kejam, bunuh semua penjajah tanah air kita, Wang Yifeng berteriak dari jauh. Dia dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan itu, Taita segera memikirkan mengapa semua orang ini datang ke sini. Kemarahan segera memerah wajahnya dan dengan teriakan, energi yang sangat luar biasa segera mulai mengalir dari tubuhnya. Itu mengangkat lengannya dan melewati kapak, mendorong tubuh Liu Zheng turun 30 cm lagi. Hanya tubuh bagian atasnya yang terlihat sekarang. Liu Zheng segera dipenuhi amarah yang membakar ketika dia menyadari bahwa dia benar-benar telah dipaksa ke dalam posisi yang mengerikan oleh surga Sein Master seperti semut. Martabatnya sebagai Sein Ruler telah diinjak-injak dan baginya, ini adalah rasa malu yang tidak dapat disangkal. Dia akan terlalu malu untuk melihat siapapun di masa depan. Ini karena sesuatu yang dilebih-lebihkan tidak pernah terjadi di benua sebelumnya. Seorang penguasa Sein sebenarnya telah dipukuli ke tanah oleh seorang guru Sein Surga. Setelah pertempuran, namanya akan menyebar ke seluruh benua, tetapi itu tidak akan membawa kemuliaan atau status, hanya mengejek dan mengejek. Liu Zheng menjadi lebih marah saat memikirkannya, sebelum dia meraung tanpa sadar. Surging Sein Force mengalir ke tubuhnya saat ia menggunakan setiap inci kekuatannya untuk memblokir kapak Taita. Tubuhnya segera terangkat dari tanah, meninggalkan lubang yang dalamnya sekitar satu meter. Kido, aku akan mencabik-cabikmu. Liu Zheng berteriak dengan marah. Parang di tangannya memotong ke arah kepala Taita saat dibakar dengan api yang dilapisi dengan world force yang padat. Kali ini, Liu Zheng menggunakan semua yang dimilikinya. Semua kekuatannya sebagai penguasa Sein lapisan surgawi ketiga telah ditampilkan, dia tidak menahan apapun. Taita tidak merasa takut. Dengan kedua tangannya mencengkeram kapaknya, dia memotong sekali lagi ke arah Liu Zheng. Kapak dan bila berbentrokan, menghasilkan ledakan eksplosif. Riak liar energi mengetuk mereka berdua ke belakang. Tiba-tiba, niat pertempuran yang sangat kuat memenuhi sekeliling. Niat pertempuran tampaknya mampu menyerang darah orang dan memilikinya, tanpa sadar mempengaruhi semua orang. Pertempuran antara Flame Mercenaris dan Extinguishing Alliance menjadi lebih intens karena mereka dipengaruhi oleh niat pertempuran ini. Kedua belah pihak tampaknya benar-benar melemparkan diri ke dalam pertempuran, melupakan rasa sakit dan melupakan diri mereka sendiri. Yang tersisa di kepala mereka hanyalah bertarung. Untuk bertarung. Untuk bertarung. Semua ahli yang menonton dari jauh menjadi terkejut. Mereka secara alami bisa merasakan niat pertempuran yang membanjiri medan perang dan mereka semua melirik ke arah Taita. Ini karena mereka semua bisa merasakan dengan sangat jelas bahwa niat pertempuran ini berasal darinya. Pada saat ini, Taita melayang 3 meter di udara saat ia memancarkan dengan niat pertempuran. Dengan tubuhnya yang kuat, dia tampak seperti dewa perang kuno. Dia perlahan mengangkat kapak raksasa di tangannya saat cahaya keemasan di atasnya menjadi semakin dan lebih intens. Dalam sekejap mata, kapak emas raksasa kabur muncul di atas kepalanya, sebelum memotong liar ke arah Liu Zheng. Semua niat pertempuran di sekitarnya tampaknya berkumpul bersama dengan kecepatan yang tidak bisa dipercaya sementara kapak buram berayun, membuatnya kurang buram dan lebih terkonsentrasi. Suara mendesing. Gambar kapak mengayun ke bawah dengan sangat cepat dengan kilatan cahaya kemasan. Itu tiba di atas kepala Liu Zheng, sebelum memotong kepalanya. Liu Zheng berdiri di sana tanpa bergerak. Sebuah celah selebar jari muncul di tanah di antara kakinya. Itu benar-benar lurus dan panjangnya beberapa ribu meter. Taita perlahan menutup matanya setelah serangan itu. Tidak hanya cahaya kemasan di tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda surut, itu malah menjadi lebih intens dan lebih murni dari sebelumnya. Niat pertempuran yang jauh lebih padat mulai memancar darinya sekali lagi, langsung melonjak ke langit. Beberapa helai rambut jatuh dari kepala Liu Zheng. Segera setelah itu, garis merah yang sangat tipis muncul di dahinya. Itu terus tumbuh lebih lama, mencapai alisnya dan kemudian lehernya dalam sekejap mata, sebelum menghilang kepakaiannya. Ini adalah darah dari tubuh Liu Zheng. Cahaya kemasan sepertinya bersinar dari darah, tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Itu menghasilkan ledakan pada akhirnya dan tubuh Liu Zheng terbelah dua. Jiwanya juga hilang. Dan ini adalah bagaimana penguasa lapisan surgawi ketiga jatuh, terbunuh oleh guru Saint Surga Siklus ke-6. Semua penonton menyaksikan dengan heran dari jauh ketika hati mereka mulai bergolak. Mereka tidak bisa tetap tenang. Meskipun semuanya telah terbuka di depan mata mereka, mereka masih menolak untuk percaya atau menerimanya. Sepengetahuan mereka, mereka yang berada di bawah Saint Ruler adalah semut. Ini adalah kebenaran yang tidak bisa diubah. Sebelum Saint Rulers, Heaven Saint Masters bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melukai mereka karena Saint Rulers telah memahami misteri ruang. Yang perlu mereka lakukan adalah membekukan ruang di sekitarnya dan surga Saint Guru akan diimobilisasi, pada dasarnya menjadi bebek duduk. Namun pada saat ini, mereka secara pribadi menyaksikan penguasa lapisan surgawi ketiga dengan bersih dan menyedihkan dibunuh oleh seorang guru Saint Surga. Mereka semua merasa sangat terkejut. Taita melayang di udara dengan kapaknya saat niat pertempuran terus meningkat di sekitarnya. Cahaya kemasan di tubuhnya menjadi lebih dan lebih intens juga. Kali ini, bahkan beberapa Saint Rulers berjuang untuk tetap memegang kendali. Mereka bisa merasakan lonjakan darah mereka beredar beberapa kali lipat lebih cepat dari kecepatan normalnya. Keinginan kuat untuk bertempur dengan cepat melejit di hati mereka karena suatu alasan, membuat mereka semua berharap untuk pertempuran yang memuaskan saat ini. Luar biasa, niat pertempuran darinya dapat memengaruhi kita tanpa sadar. Apa ini seni aneh? Ini sangat menakutkan, seru Saint Ruler. Suaranya dipenuhi rasa takut. Penguasa Saint lainnya semua mengungkapkan tatapan kaget juga saat mereka menatap lekat-lekat ke Taita. Mereka ingin melihat apa yang sedang dilakukan Taita. Pada saat yang sama, sebuah olah agung-agung berdiri di dunia salju dan es di Arktik. Seseorang yang benar-benar mengenakan armor perak putih saat ini duduk di ruang rahasia, hanya mengungkapkan mata tertutupnya. Tiba-tiba, matanya terbuka perlahan dan dia menatap ke arah benua Tianyuan. Dia menghela nafas dan berkata, garis keturunan para dewa yang bertikei akhirnya terbangun. Aku hanya ingin tahu seberapa hebat garis keturunannya, apakah dia bisa menjadi Grand Prime atau tidak. Petik 2. Garis keturunan para dewa yang bertikei telah terbangun dalam sesuatu beberapa ribu tahun yang lalu, tetapi sayang sekali aku tidak bisa mengganggunya. Dia mati di sini pada akhirnya. Betapa menyedihkan, betapa menyedihkan. Petik 2. Dalam pertempuran itu bertahun-tahun yang lalu, Grand Prime dari para dewa yang bertikei dibunuh oleh Grand Exalt of Swords Sekte Valet Heavens menggunakan pedang Azulet Surgawi. Namun di sini, orang dengan garis keturunan dewa-dewa yang bertikei berdiri bersama orang yang mewarisi Sekte Pedang Valet Heavens. Apakah ini sebuah berkah, atau ini sebuah tragedi? Petik 2. Dela Es yang terhormat itu terluka para oleh Grand Exalt dari Sekte Pedang Valet Heavens dan masih belum sepenuhnya pulih sekarang. Saya bertanya-tanya apakah penggantinya di sini adalah reinkarnasi dari Grand Exalt itu. Petik 2. Saat itu, 3 tetua dari Sekte Pedang Valet Heavens meninggal di tanganku. Namun sekarang, penerus Sekte itu sebenarnya adalah saudara kandung dari Gadis Suci. Bab 943 Kesucian Taita Situasi saat ini benar-benar kacau. Saya telah menunggu di sini dengan menyakitkan selama 3 juta tahun, namun mengapa Gadis Suci harus muncul pada saat yang tepat ini ketika penerus Sekte Pedang ada di sini. Dan mereka memiliki hubungan yang begitu rumit. Aku tidak perlu khawatir tentang orang dari para dewa yang bertikei. Ketika dia belajar kebenaran di masa depan, saya pikir dia akan membuat pilihan yang tepat. Jika dia mengambil yang salah, dia hanya bisa menghilang. Mereka lahir dari dunia. Dengan kematian generasi ini, orang lain dari para dewa yang bertikei akan dilahirkan kembali setelah beberapa ratus ribu tahun atau bahkan sejuta tahun. Orang yang mengenakan armor perak bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya menyenangkan, tetapi juga dipenuhi dengan dingin dan kurang emosi. Di luar Flame City, cahaya kemasan di sekitar Taita sudah mengubahnya menjadi matahari yang menyilaukan. Tidak ada yang bisa melihatnya dengan benar. Kehadiran Taita meroket saat niat pertempuran yang membanjiri sekitarnya menjadi semakin kuat. Ketika kehadirannya mencapai batas absolutnya, seberkas cahaya kemasan bersinar darinya langsung ke langit dan bahkan mungkin melampaui itu. Pada saat yang sama, energi dunia di sekitarnya mulai bergerak dengan keras. Semua itu dalam radius 10.000 km berkumpul ke arahnya, sebelum diserap oleh Taita seperti ikan paus yang mengambil air. Itu berkumpul dengan padat di lingkungan Taita, benar-benar membentuk pusaran yang terlihat. Pertempuran antara Extinguishing Alliance dan Flame Mercenaris berlanjut. Semua orang terpengaruh oleh niat pertempuran Taita. Mereka lupa tentang rasa sakit mereka dan bahkan diri mereka sendiri. Mereka tidak merasa takut atau takut, hanya satu pikiran yang tersisa di kepala mereka untuk bertarung. Pertarungan berjuang tanpa henti. Mingdong, Dugu Feng, Wang Yi Feng, Little Fatih, dan yang lainnya juga terpengaruh, membantai tanpa berpikir di antara pasukan aliansi pemadaman. Hanya Saint Rulers yang berhasil mengendalikan diri. Tian Mu Ling dan orang-orang lain yang mengikuti senior mereka tidak sadar. Mereka tersingkir oleh senior mereka, mencegah mereka dari terpengaruh oleh niat pertempuran. Tubuh Taita seperti lubang tak berdasar ketika sejumlah besar energi dunia mengalir ke arahnya. Dia belum mencapai batasnya, jadi tidak ada yang terjadi padanya. Apa yang dia lakukan? Apa asal usul orang ini? Dia terlihat seperti mengalami beberapa mutasi karena penampilannya. Petik 2 Semua penguasa Saint yang menyaksikan pertempuran mulai berspekulasi saat mereka semua menatap Taita dengan rasa ingin tahu. Penyerapan Taita berlangsung cukup lama sebelum akhirnya berhenti. Energi yang terkumpul di sekelilingnya berangsur-angsur menghilang, akhirnya kembali ke kedamaian sekali lagi. Bahkan cahaya kemasan di sekitarnya berangsur-angsur menghilang, mengungkapkan tubuhnya yang kekar sekali lagi. Semua darah padanya telah menghilang, hanya mengungkapkan kulitnya yang agak kemasan. Otot-ototnya yang besar dan besar secara fisik mencolok, sementara jejak kapak kecil dan indah telah muncul di antara kedua alisnya. Niat pertempuran di sekitarnya secara bertahap menghilang serta menyalurkan ketubuh Taita dalam bentuk energi yang tak terlihat. Semua orang telah kembali ke kedamaian dalam sekejap mata. Tanpa pengaruh niat pertempuran tertinggi, jutaan orang dari kedua belah pihak kembali sadar. Segera, kelelahan yang hebat membanjiri tubuh mereka hingga mereka menjadi pusing. Mereka tampaknya telah menyianyiakan semua kekuatan mereka setelah memasuki keadaan melupakan diri. Mereka semua tidak bisa tidak memikirkan kembali ketika mereka berada dalam keadaan itu. Mereka semua bingung, sementara Earth Saint Masters dan Heaven Saint Masters yang lebih kuat bereaksi sangat saat wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Mereka dapat dengan jelas mengingat apa yang baru saja terjadi, sampai pada titik di mana mereka tiba-tiba menyadari. Mereka telah kehilangan kendali sepenuhnya ketika mereka berada dalam keadaan pertempuran yang pelupa sebelumnya, seolah-olah tubuh dan jiwa mereka secara tidak sadar dikendalikan oleh seseorang dalam kegelapan. Kedua belah pihak kehilangan semua niat untuk bertempur setelah dipengaruhi seperti ini. Mereka semua mundur, kembali ke pangkalan masing-masing. Mereka meninggalkan ladang penuh mayat dan darah segar yang bersaksi atas kekerasan pertempuran sebelumnya. Namun, tidak ada yang memperhatikan kedua sisi sekarang. Mereka semua menempatkan fokus mereka pada Taita tanpa kecuali. Taita perlahan turun, meskipun niat membunuh tertinggi telah menghilang, tubuhnya sekarang diganti dengan kehadiran yang bahkan lebih kuat. Rambutnya yang panjang berkibar-kibar di udara yang tak berangin ketika cahaya kemasan tampak bekerlip samar di tubuhnya yang besar. Energi yang sangat kuat dan keras akan memancar dari tubuhnya dari waktu ke waktu. Meskipun dia hanya berdiri di sana pada waktu senggang, tubuh raksasanya membawa tekanan yang sangat kuat ke semua penguasa Sein. Saat ini, dia berdiri di dunia seperti dewa perang, membuat orang merasa seperti dia tak terkalahkan. Sementara itu, auranya yang hebat tidak lebih lemah dari kehadiran Sein Rulers. Apakah dia berhasil menembus kehadirannya sebanding dengan Sein Rulers? Apakah dia seorang guru Sein Surga atau Sein Penguasa? Petik 2. Apakah situasi itu sebelum proses terobosannya? Tidak ada misteri dunia yang turun, awan pelangi juga tidak muncul. Apakah dia mencapai Sein Ruler atau tidak? Semua orang, terlepas dari Sein Rulers dari klan Pertapa atau Sein Kings dari keluarga kuno, semua bergumam di hati mereka. Mereka semua bisa merasakan bahwa meskipun Taita kuat sebelumnya, dia masihlah seorang guru Sein Surga. Sekarang, dia benar-benar memiliki kekuatan Sein Ruler setelah proses itu. Tapi tidak ada misteri dunia turun, awan pelangi pun tidak muncul. Apakah ini masih menerobos? Atau apakah dia selalu menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Sesosok jatuh dari langit, pertempuran ketinggian-tinggi antara Bi Hai dan Bijian akhirnya berakhir, dan Bi Hai tidak bisa keluar sebagai pemenang. Dia terluka parah oleh Bijian, jatuh dari langit saat dia terus-menerus memuntahkan darah. Wajah Bijian memiliki niat mengisi yang intens saat ia turun mengejar. Dia mengayunkan Sein Weapon di tangannya, menembakkan pedang Ki yang kuat ke Bi Hai. Kekuatan Bi Hai telah sangat berkurang karena dia terluka tetapi dia masih memblokir pedang Ki Ki dengan susah payah. Itu membuat luka-lukanya semakin parah. Bijian menyusul Bijian dengan sangat cepat, menguncinya dengan membekukan ruang. Dia mengayunkan tanpa ampun ke kepala Bi Hai saat Sein Weaponnya berdesir dengan energi. Misteri perang, penghancur Voit. Tai Ta berteriak. Dengan kapak besar di tangannya, dia mengayunkan pukulan ke Bijian saat senjatanya bersinar dengan cahaya kemasan redup. Proyeksi yang terlihat dari kapak raksasa menerobos udara, menyatu dengan niat pertempuran yang sangat murni saat terbang menuju Bijian. Ketika proyeksi menghantam ruang beku Bijian, ruang itu segera hancur, sementara proyeksi terus berjalan tanpa ada penurunan kekuatan. Itu terbang menuju Bijian dengan kekuatan besar dan niat pertempuran yang mengjulang. Kilatan cahaya berkedip melalui mata Bijian dan dia menyerah pada Bihai. Desain Weapon di tangannya melakukan perjalanan ke arah proyeksi kapak sambil dilapisi dengan lapisan angkatan dunia. Ledakan hebat meletus ketika keduanya bertabrakan. Bihai berhasil membebaskan diri, sementara Bijian mengetuk 100 meter jauhnya tak terkendali. Bijian tetap tenang sementara matanya bersinar. Dia menatap lekat-lekat ke Tai Ta dengan tatapan tajam saat dia berkata dengan dingin, kamu tidak lemah, tapi sayang kamu berdiri dengan Jian Chen. Hanya ada kematian untukmu. Bijian kemudian menyatu dengan ruang sekitarnya, menembak ke arah Taita sebagai kabur samar melalui penggunaan kekuatan tata ruang. Senjata santo di tangannya terpancar dengan cahaya dan energi yang bisa mengguncang kekosongan saat menembus ke arah Taita. Taita tidak menunjukkan kelemahan sama sekali. Niat pertempuran yang sangat murni membara padanya saat itu memenuhi dirinya dengan semangat juang dan keinginan untuk berperang. Roh yang tak terkalahkan muncul pada dirinya ketika tubuhnya dan kapaknya bersinar dengan cahaya emas yang menyilaukan. Setelah itu, tubuhnya tampaknya menjadi satu dengan kapak, memotong ke arah Bijian dengan kekuatan yang tak terbendung. Misteri perang, pemecah kematian. Ledakan. Kapak Taita menghantam Sein Weapon Bijian dengan galak, segera menghasilkan ledakan yang memekatkan telinga. Energi sisa liar mendatangkan malapetaka, mengubah lingkungan menjadi berantakan. Bijian terhuyung mundur lebih dari 10 langkah dari pukulan itu, sementara tubuh besar Taita juga telah meninggalkan tanah, terbang kembali dengan cepat ketika cahaya kemasan menipis padanya. Bijian menstabilkan dirinya dengan sangat cepat, sebelum menatap Taita dengan kaget. Dia berseru, kekuatan yang sangat kuat. Dia jelas lebih lemah dariku, namun dia bisa memaksaku kembali hanya dengan kekuatannya. Apa teknik ini? Ini sangat aneh. Jika seseorang melihat dengan ama, mereka akan dengan jelas melihat bahwa Sein Weapon Bijian gemetar dengan lembut. Tapi dengan sangat cepat, wajah Bijian menjadi penuh dengan niat membunuh lagi. Dia berkata, semakin kamu luar biasa, semakin aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Mati, Bijian menyatu dengan ruang sekitarnya sekali lagi untuk mengisi daya pada Taita. Dia terjebak dalam sekejap mata, mengunci Taita dengan membekukan ruang sebelum menusuk dengan kecepatan kilat. Cahaya kemasan di tubuh Taita berkedip cepat saat ia langsung mengatasi ruang beku Bijian. Dia mengayunkan sekali lagi tetapi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tubuh Bijian bergetar hebat dari serangan itu, tapi dia tidak mengambil langkah mundur kali ini. Di sisi lain, Taita tersandung mundur dengan cepat, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Kamu benar-benar bisa bergerak bebas di ruang beku saya. Seru Bijian, suaranya penuh kejutan, tapi dia tidak ragu dengan gerakannya berikut, mengejar Taita sekali lagi dan menyerang. Misteri perang, gerakan surgawi. Teriak Taita, dia tiba-tiba menghilang saat Sein Weapon Bijian tiba, muncul kembali 10 meter jauhnya. Meskipun dia menghindari serangan itu, Bijian telah meninggalkan goresan kecil di lengan kirinya. Cairan emas mengalir darinya. Apa? Darah emas? Bijian segera berteriak ketika dia melihat darah emas berdarah dari luka Taita. Dia dipenuhi dengan rasa tidak percaya, seolah-olah dia baru saja menemukan benua yang sama sekali baru. Bagaimana mungkin? Bagaimana darahnya menjadi emas? Semua penguasa Sein juga menemukan kehasan Taita dan berteriak juga. Ekspresi Taita berubah sangat dan kapak raksasanya segera menghilang. Dia menggunakan tangannya yang lain untuk menutupi luka dengan erat, menyembunyikan darah emas. Dia gelisah. Darah emas selalu menjadi rahasia terbesar Taita. Hanya Jian Chen dan Ming Dong yang tahu tentang itu, dan dia tidak memberitahu siapapun selain mereka berdua. Ini karena dia selalu takut bahwa dia akan berakhir diperlakukan sebagai monster jika orang lain mengetahui bahwa darahnya berwarna emas. Bab 944 mengumpulkan yang kuat. Bijian menatap Taita dengan heran. Darah emas. Ini darah emas. Bagaimana itu bisa menjadi emas? Apakah kamu bukan manusia? Siapa bilang aku bukan manusia? Selain perawakanku yang besar, apakah ada bagian yang tampaknya non-manusia? Taita menjadi panik ketika dia membalas dengan tergesa-gesa. Dia paling mengkhawatirkan hal ini dan takut orang-orang akan mencapnya sebagai monster atau orang luar. Pada saat ini, ruang di langit mulai terdistorsi dan gerbang luar angkasa terbentuk dengan sangat cepat. Seorang pria parubaya berjubah putih muncul. Merobek ruang terbuka untuk membangun gerbang ruang angkasa adalah kemampuan Saint Kings. Pikiran yang sama muncul di kepala semua penguasa Saint ketika mereka melihat gerbang luar angkasa di atas, sudah menyadari kekuatan orang itu. Mingdong bersuka cita ketika melihat pria itu dan segera naik ke langit ke arahnya. Mingdong berseru, Pamantian, Pamantian, kamu akhirnya datang. Petik 2. Dia adalah Grand Elder dari Mercenary City, Tianjian. Beberapa lusin orang segera naik ke udara saat mereka terbang terus menuju Tianjian. Mereka semua Saint Rulers yang berasal dari berbagai klan besar di benua, bahkan ada beberapa Saint Kings yang tersembunyi di antara mereka. Mereka berhenti 50 meter dari Tianjian dan menggenggam tangan mereka serentak ke arahnya, kami menyapa Grand Elder. Bijian juga terbang dari tanah, menggenggam tangannya dengan sopan ke arah Tianjian. Salah satu dari sembilan pangeran Kekaisaran Felicity, Bijian, menyapa Grand Elder. Bijian memandang Mingdong dari sudut matanya dari waktu ke waktu, kedalaman matanya mengungkapkan cahaya yang sangat tersembunyi tetapi sangat dingin. Kakek, apakah dia Grand Elder dari Mercenary City? Para Saint Rulers yang tidak mengenali Tianjian menebak identitasnya dan juga naik untuk menyambutnya dengan tangan yang digenggam. Semua orang terlalu sopan, kata Tianjian dengan tenang ke arah semua orang, sebelum melihat ke arah Mingdong. Beberapa jejak kesukaan muncul di matanya. Tidak buruk, kekuatanmu telah meningkat sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Begitu hebat sehingga bahkan ketika saya seusiamu, saya tidak berada di dekat Anda. Petik 2 Mengabaikan kebahagiaan Mingdong, Tianjian kemudian memandang ke arah Taita. Ketika dia memperhatikan darah emas Tia Ta, matanya membeku, sementara alisnya juga menjadi sangat berkerut. Darah emas, gumam Tianjian saat dia mulai berpikir. Dengan lambayan tangannya, kekuatan tak terlihat segera melilit Taita. Itu mengangkatnya ke udara dan membawanya di depan kakek tua. Taita, jangan takut. Ini adalah pamanku Tian. Dia tidak akan menyakitimu, kata Mingdong. Taita mengangguk sambil menatap Tianjian. Tangannya tetap berada di lukanya saat ia menekan dengan kuat tetapi banjir kemasan masih mengalir di jari-jarinya. Itu sangat menarik. Tianjian memeriksa Taita dengan matanya. Dia mengungkapkan kerutan, sementara ekspresinya terpecah antara keterkejutan dan keraguan. Taita, aku tidak pernah berpikir kamu akan sekuat ini, sampai kamu bisa membunuh Shane Rulers. Oh benar, hanya jenis keterampilan pertempuran kuat apa yang rusak void dan rusak mortalitas. Mengapa saya tidak pernah mendengarnya dari Anda sebelumnya? Kapan Anda mempelajarinya? Melihat kekuatan mereka? Mereka setidaknya harus menjadi skill pertempuran tingkat tinggi surga. Mingdong bertanya pada Taita dengan penasaran. Dia tidak yakin bagaimana Taita telah memperoleh begitu banyak keterampilan pertempuran yang kuat. Taita menggelengkan kepalanya dengan kebingungan ketika dia menjawab dengan suaranya yang lembut dan dalam, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku-aku-aku baru tahu setelah aku menerobos. Petik 2. Apa? Anda tahu tepat setelah Anda menerobos? Mingdong tertegun tak percaya. Misteri perang? Misteri perang, Tian Jian bergumam pelan saat dia berpikir dalam-dalam. Dia merasa seperti telah melihat ungkapan di suatu tempat sebelumnya. Tiba-tiba, Tian Jian sepertinya memikirkan sesuatu. Ekspresinya berubah tiba-tiba saat dia menatap Taita dengan kaget. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Misteri perang, darah emas, dan bekas kapak perang di antara kedua alis. Bukankah ini semua catatan kuno mengenai Dewa Perang Seratus Ras, Air Gin? P mungkin dia adalah Dewa Perang Seratus Ras. Hati Tian Jian mulai bergejolak. Setelah menemukan rahasia identitas Taita, ia berjuang untuk tetap tenang bahkan dengan tingkat kekuatan mentalnya. Paman Tian, ada apa? Mingdong melihat bagaimana reaksi Tian Jian begitu keras, jadi dia bertanya karena penasaran. Bi Jian, penguasa Shane lainnya, dan beberapa Raja Shane juga menyadari reaksi Tian Jian, yang membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Mereka bertanya-tanya apa tepatnya yang bisa membuat Grand Elder dari Mercenary City bereaksi begitu keras. Namun terlepas dari kecurigaan mereka, tidak ada yang berani bertanya kepadanya dengan berani seperti Mingdong. Tian Jian menarik nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan menenangkan diri. Pandangannya ke arah Taita saat ini telah mengalami perubahan besar. Mingdong, apakah ini temanmu? Tian Jian bertanya pada Mingdong. Ya, Paman Tian, Taita adalah salah satu dari beberapa temanku. Dia adalah teman Jian Chen juga, jawab Mingdong. Tian Jian merasa lega, senyum ceria muncul di wajahnya, sebelum dia menghela nafas dalam-dalam, Sik, Dewa Harimau bersayap dan Dewa Perang telah muncul kembali. Para ahli tertinggi telah dilahirkan untuk benua Dewa Binatang dan seratus ras, sedangkan Dewi Laut dari dunia laut masih hidup. Saya bertanya-tanya di mana ahli tertinggi kemanusiaan kita berada. Petik 2. Pada saat itu, kegelisahan yang kuat membanjiri hati Tian Jian. Dia khawatir tentang keamanan benua Tian Yuan. Dari empat ras besar, hanya ahli tertinggi benua Tian Yuan belum muncul. Jika mereka kembali ke keadaan di zaman kuno, bagaimana benua Tian Yuan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan tiga ras lain. Namun, apa yang membuatnya sedikit lega adalah bahwa kedua Dewa Harimau bersayap dan Dewa Perang berhubungan baik dengan Jian Chen dan Mingdong. Mereka belum menjadi musuh dengan benua Tian Yuan. Saya ingin tahu seperti apa Jian Chen. Dia mencapai Saint Ruler dalam 20 tahun. Bakatnya adalah yang paling luar biasa di benua kita saat ini dan dia tahu semangat penghalang juga. Apakah dia harapan masa depan benua kita? Tian Jian mulai memikirkan Jian Chen kali ini dan segera mengalami gelombang antisipasi. Pada saat itu, mata Tian Jian tiba-tiba menyipit. Taita, kamu harus pergi ke Mercenari City. Saat dia mengatakan itu, dia langsung melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan besar melilit Taita bahkan sebelum dia bisa menjawab, dengan paksa menyeretnya pergi melalui gerbang luar angkasa. Ekspresi Bijian sedikit berubah ketika dia melihat Taita dibawa pergi oleh Tian Jian. Taita adalah seseorang yang perlu dia bunuh. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Paman Tian, apa yang kamu lakukan? Ming Dong memandang ke arah Tian Jian dengan bingung. Segera setelah dia menyelesaikan kalimat ini, ruang di sekitarnya mulai berubah dengan kasar sekali lagi. Beberapa space guides muncul bersamaan, dan para ahli dari berbagai usia melangkah keluar dari dalam. Tidak mengherankan, mereka semua adalah anggota dari sepuluh klan pelindung. Semua sepuluh klan pelindung berkumpul di udara di atas kota mercenari. Meskipun orang-orang yang datang bukan yang paling kuat di klan mereka, mereka semua masih Saint Kings. Gerbang luar angkasa lain terbuka di samping Bijian dan ayahnya Bi Yifei muncul. Wajahnya agak pucat dan kuyuh. Jiwanya telah terluka oleh keturunan Dewa Jian Chen dalam pertempuran di atas wilayah laut. Seorang penatua besar dari sekte Yi Yuan juga terluka, sementara Bi Yifei belum sepenuhnya pulih. Tian Jian menatap dengan tenang pada semua orang dari klan pelindung dan berkata dengan lembut, saya tidak pernah berpikir bahwa semua klan pelindung akan datang. Petik 2. Grand Elder, Jian Chen adalah Changyang Siang Tian, sementara Changyang Siang Tian adalah anggota pelindung klan Changyang. The Flame mercenaris yang ia dirikan mematahkan kesepakatan yang awalnya ditetapkan oleh sepuluh klan kami, jadi mereka harus dihancurkan. Kami saat ini sedang berurusan dengan bisnis pribadi kami, jadi saya harap kota mercenari Anda tidak ikut campur, kata seorang sesepu agung sekte Yi Yuan kepada Tian Jian dengan tangan tergenggam. Pada saat ini, gerbang luar angkasa lain terbuka. Dua pria tua kemerahan muncul dari dalam, tiba di depan Tian Jian saat mereka meluncur di udara dengan satu langkah. Mereka adalah penatua ketiga dan keempat dari mercenari City. Grand Elder, kita tidak bisa mengganggu masalah dari benua Tian Yuan. Kita tidak bisa melupakan apa yang Raja Kota tetapkan sebelumnya, kata penatua ketiga. Grand Elder, aturan yang semula ditetapkan oleh penguasa kota adalah bahwa hanya ketika seluruh benua dalam bahaya. Hanya dengan begitu kita bisa keluar dan mencegah konflik internal, mencegah kekuatan kita memudar. Namun, konflik skala kecil ini tidak cukup bagi kita untuk ikut campur, dan ini juga diklasifikasikan sebagai perselingkuhan internal antara sepuluh klan pelindung. Kami tidak bisa ikut campur, tambah penatua keempat dalam bujukan. Ming Dong segera menjadi khawatir ketika mendengar itu. Paman Tian, kami menghabiskan beberapa tahun kekuatan dan upaya untuk membangun kota ini. Anda tidak bisa membiarkan orang lain mengambilnya. Petik 2 Tian Jian menghela nafas dengan lembut dan berkata setelah berpikir, Ming Dong, aku tidak bisa membantumu dengan ini. Petik 2 Paman Tian, Ming Dong tidak menyerah dan ingin melanjutkan permintaannya. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia disingkirkan oleh Tian Jian, ini semua karena Jian Chen. Jika Anda ingin mengubah ini, hanya Jian Chen yang bisa melakukannya. Begitu dia menjadi cukup kuat, dia secara alami akan dapat merebut kembali kota. Ming Dong, kembali ke Mercenari City bersamaku dan berkultivasi keras di sana. Saya akan menggunakan semua waktu ekstra saya untuk membantu Anda sebanyak yang saya bisa. Tanpa mendengarkan jawaban Ming Dong, Tian Jian dengan paksa membawa Ming Dong pergi, kembali ke Mercenari City melalui gerbang luar angkasa. Kedua tetua Mercenari City juga pergi bersamaan dengan kepergian Tian Jian. Mereka tidak tinggal lama. Konger, kembali bersama kami. Chang Yang Zhu Yun Xiao memandang Chang Yang Zhu Yun Kong. Suaranya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Chang Yang Zhu Yun Kong telah kembali ke tembok kota bersama Yu Yue dan Bilian lagi. Mendengar kata-kata Chang Yang Zhu Yun Xiao, kemarahan segera muncul di wajahnya. Ayah, apakah kamu benar-benar ingin hanya menonton apa yang dilakukan cucumu sendiri setelah bertahun-tahun dan upaya dihancurkan seperti ini? Konger, tidak peduli seberapa hebat dari sebuah organisasi yang dia bentuk sebelum dia menjadi anggota pelindung klan Chang Yang. Sekarang dia adalah anggota, kita harus mengikuti perjanjian yang telah kita tetapkan. Saya harap Anda bisa mengerti desah Chang Yang Zhu Yun Xiao. Mengapa dia tidak ingin kota itu sepenuhnya terbuat dari paduan Tungsten. Tapi perjanjiannya seperti itu, dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Ini karena begitu perjanjian dilanggar, klan Chang Yang mereka akan ditekan oleh sembilan klan lainnya. Chang Yang Zhu Yun Kong, perjanjian yang ditetapkan bertahun-tahun yang lalu di antara kita tidak bisa dilanggar. Sebagai anggota klan pelindung, Anda harus menindak lanjuti dengan perjanjian. Yang terbaik jika Anda tidak mengganggu apa yang terjadi di sini, kata seorang ahli dari Pure Harpaviliun. Dia adalah seorang pria parubaya yang tampak biasa saja yang memiliki aura seolah-olah dia telah melampaui urusan duniawi. Bab 945, Lapisan Ketiga Tubuh Kacau, 1. Ekspresi Chang Yang Zhu Yun Kong menjadi gelap. Dia melirik kembali ke kota pertama yang dibangun murni dari paduan Tungsten dan memiliki lebih dari 100 ribu anggota. Matanya dipenuhi dengan rasa sakit. Dia hanya bisa menerobos ke Saint Ruler dan kembali ke benua itu karena cucunya benar-benar meninggalkan keselamatan pribadinya dan mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan selai fanaga dari samudera bintang fantasi. Jika bukan karena selai fanaga, bagaimana dia bisa kembali ke benua dari Trisane Island? Dia mungkin masih menunggu dalam diam untuk akhir hidupnya, tidak pernah bisa menerobos. Akibatnya, Chang Yang Zhu Yun Kong merasakan rasa terima kasih yang mendalam terhadap cucunya. Namun saat ini, Flame City cucunya akan diambil oleh orang lain, sedangkan yang bisa ia lakukan hanyalah menonton tanpa daya. Ini membuat Chang Yang Zhu Yun Kong kewalahan dengan kesedihan dan kesedihan. Kota ini juga bukan kota tua melainkan kota yang telah sepenuhnya dibangun dari paduan Tungsten, yang 10 kali lebih berharga daripada koin ungu. Itu akan mampu berdiri sejajar dengan tujuh ibu kota benua. Konger, ayo pergi, kami tidak bisa mengganggu masalah ini di sini, kata Chang Yang Zhu Yun lembut. Dia juga terpecah di antara emosi. Dia jelas memahami rasa sakit putranya. Dia juga merasa sangat berterima kasih kepada Jian Chen karena dia mengizinkan keluarga mereka untuk bersatu kembali. Namun, semua yang sedang terjadi saat ini melampaui apa yang bisa mereka bantu. Yu Yue dan Bilian yang berdiri di samping Chang Yang Zhu Yun Kong juga diliputi kesedihan saat air mata jernih mengalir di pipi mereka. Mereka berdua tahu bahwa Flame City diambil dari mereka akan menjadi kenyataan yang tidak bisa diubah dengan segala sesuatu seperti ini sekarang. Kota itu adalah milik Jian Chen. Itu adalah tugas yang dia serahkan kepada mereka berdua. Mereka telah mencurahkan usaha keras dan kerja keras selama beberapa tahun di kota ini, hampir menghabiskan semua sumber daya yang ditinggalkan Jian Chen. Dibutuhkan lebih dari seratus ribu orang untuk membangun, namun begitu selesai, tragedi semacam itu terjadi. Itu memenuhi mereka berdua dengan rasa sakit mutlak dan kengganan untuk hanya mundur. Mereka telah mengabdikan begitu banyak, namun pada akhirnya akan diambil oleh orang lain. Mereka berjuang untuk bertahan atau menerima ini. Jian Chen, maaf, saya gagal memenuhi harapan Anda. Aku tidak bisa menjaga Flame City, Yu Yue terisak pelan. Suaranya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan perasaan diperlakukan salah. Wang Yi Feng, Little Fatih, Dugu Feng, Yun Zheng, Senior An, dan para ahli lainnya dari Flame Mercenaris semuanya berfokus pada dua gadis. Masing-masing dari mereka mengalami depresi dan kesedihan, tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Jelas, mereka sudah tahu tentang nasib kota. Chang Yang Zhu Yun Kong ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas panjang, baiklah, ayo pergi. Tapi saya mengambil semua orang yang terkait dengan Jian Chen. Pada saat itu, Chang Yang Zhu Yun Kong tampak tumbuh jauh lebih tua. Tidak ada seorang pun di benua Tian Yuan yang memiliki kekuatan untuk mengganggu apa yang sedang terjadi di hadapan mereka karena itu adalah keputusan dari sepuluh klan pelindung. Chang Yang Zhu Yun Kong melambaikan lengan bajunya, perlahan-lahan mengangkat Yu Yue dan yang lainnya ke udara dengan kemampuannya sebagai sein ruler. Dia berdiri dengan Chang Yang Zhu Yun Xiao saat dia melihat ke bawah. Bi Hai, Jiede Tai, mari kita kembali ke klan Chang Yang dulu. Petik 2. Bi Hai dan Jiede Tai sedikit ragu sebelum terbang juga. Mereka berencana pergi bersama Chang Yang Zhu Yun Kong karena mereka sudah bisa menebak dengan samar bahwa aliansi pemadam tidak akan membiarkan mereka pergi jika mereka terus tinggal. Bi Jian segera menjadi sangat jelek saat dia melihat bahwa semua orang yang penting bagi Jian Chen akan segera dibawa pergi. Dia berteriak, tunggu, sebagai anggota klan Chang Yang, kamu, Chang Yang Zhu Yun Kong, secara alami dapat pergi. Tapi mereka bukan anggota klan pelindung, jadi mereka tidak bisa pergi. Bi Jian sudah mengarahkan pandangannya pada kehidupan orang-orang di sekitar Jian Chen, tidak mau membiarkan siapapun pergi. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi begitu mudah? Hanya dengan itu dia bisa melampiaskan kebenciannya pada Jian Chen dan membebaskan diri dari dendam ini. Wajah Chang Yang Zhu Yun Kong menjadi gelap ketika cahaya dingin mulai berkedip di matanya. Sebelum dia bahkan bisa berbicara, suara Chang Yang Zhu Yun Xiao terdengar, kapan Anda memiliki hak untuk mengadukan siapa klan Chang Yang dapat mengambil. Jika Anda ingin berbicara lagi, saya tidak akan mudah pada Anda, bahkan jika itu bisa dianggap sebagai bullying. Chang Yang Zhu Yun Xiao membentuk tatapan tajam. Suaranya sangat keras, memiliki amarah yang berusaha dia sembunyikan. Meskipun Chang Yang Zhu Yun Xiao tinggal di Loret City, dia adalah sesepuh pelindung klan Chang Yang sehingga dia tahu tentang masalah ini. Dia tahu bahwa semuanya hanya terjadi karena Bijian dan ayahnya, jadi kebenciannya pada mereka berdua sangat kuat. Bijian segera tutup mulut ketika dihadapkan dengan suara keras Chang Yang Zhu Yun Xiao, tidak mau berbicara lagi. Meskipun dia yakin dengan ayah Shane King mendukungnya, dia tidak berani secara langsung memprovokasi martabat sesepuh pelindung klan. Bijian terdiam, mengencangkan dan melepaskan tangannya beberapa kali. Hatinya dipenuhi dengan kengganan untuk tinggal. Dia tidak dapat menyelesaikan balas dendamnya terhadap Jian Chen sekarang karena semua orang telah dibawa pergi. Anda Yue menatap kota di bawah dengan penuh air mata. Karena kamu menginginkan kota ini, maka ambillah. Kami, Flame Mercenaris, menyerah. Petik 2. The Flame Mercenaris hanya bisa pasrah dengan bagaimana situasi saat ini. Perlawanan apapun dihadapan pasukan besar Flame Mercenaris dan Saint Rullers 20 aneh akan sia-sia. Bagaimana bisa semudah itu hanya dengan menyerah. Bunuh, orang-orang dari aliansi pemadam. Biarkan tidak ada yang hidup, Bijian memberi perintah dengan mata merah. Dia tampak sangat buas. Segera, teriakan perang terdengar lagi ketika pasukan aliansi pemadam kebakaran melonjak menuju kota api. Sik, Saint King dari Pure Heart Pavilion menghembuskan napas dengan lembut. Dia menunjuk dengan lembut dan energi di sekeliling dunia segera mulai bergerak, mendirikan dinding yang beberapa ratus meter dan lebih dari 10 kilometer panjangnya. Dinding memblokir aliansi pemadam, mencegah kemajuan mereka menuju kota api. The Flame mercenaris sudah menyerah, jadi mengapa kamu harus membunuh mereka semua? Mereka belum melakukan dosa yang tidak termaafkan. Berhenti, kata orang itu dengan lembut, tetapi suaranya mencapai telinga semua orang. Suaranya dipenuhi dengan kedamaian, segera memusnahkan semua perasaan haus dan haus darah dari orang-orang di bawah ini. Tentara berhenti, sebelum mundur setelah ragu-ragu. Mereka semua tahu bahwa karena klan pelindung telah berbicara, bahkan kapten mereka harus patuh. Sialan, kau, bukankah pavilion hati murni tidak pernah mengganggu hal-hal? Mengapa mereka mulai memikirkan bisnis orang lain? Bijian terus-menerus bersumpah di dalam tetapi dia tidak berani mengatakannya dengan keras. Bahkan jika dia seratus kali lebih berani, dia tidak akan berani mengutuk Sein King tepat di depan wajahnya. Pada akhirnya, Changyang Zuyun Xiao pergi melalui gerbang luar angkasa bersama kelompok orang-orangnya. Dia tidak kembali ke klan pelindung tetapi ke klan Changyang di kota Lore. Sementara itu, semua anggota Flame Mercenaris meninggalkan kota dengan sedih. Sebagian dari mereka tetap tinggal, berencana untuk melakukan perjalanan 100 ribu kilometer ke Kerajaan Gesun, sementara yang lain meninggalkan tentara bayaran bersama-sama, berlari ke segala arah. Dengan ini, Flame Mercenaris telah sangat terpengaruh. Meskipun mereka tidak membubarkan diri, kekuatan mereka jauh dari sebelumnya. Flame City diambil alih oleh Extinguishing Alliance dan berganti nama menjadi Extinguished City. Itu menjadi tempat terkenal yang berdiri sejajar dengan tujuh ibu kota benua. Meskipun Bijian pada dasarnya telah merobek para Flame Mercenaris, dia tidak merasa senang sama sekali, karena dia gagal membunuh bahkan satu orang dari semua orang yang penting bagi Jian Chen. Mereka dibawa pergi oleh Grand Elder dari Mercenaris City atau dibawa oleh klan Changyang. Segera, pertempuran Flame City menyapu seluruh benua seperti badai, melemparkan seluruh benua ke dalam kegemparan besar. Meskipun Flame Mercenaris dikalahkan pada akhirnya, ketenaran mereka menjadi lebih besar, jauh melebihi aliansi pemadam yang menduduki kota pemadam. Ini karena Flame Mercenaris adalah kelompok tentara bayaran pertama yang mengharuskan semua 10 klan pelindung muncul. Itu saja sudah cukup untuk membuatnya terkenal melalui benua. Di sebuah lembah kecil yang tenang di tepi Cross Mountains, seorang lelaki tua duduk di tempat tidurnya dengan mata terpejam. Dia tampak seperti seorang biarawan tua. Dia perlahan membuka matanya dan mendesah dengan lembut. Tidak apa-apa jika diambil, itu tidak selalu buruk. Little Fatih harus mencapai pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kekuatan setelah ini. Jika dia ingin melindungi tanah air dan keluarganya di Tianyuan Kontinen, dia harus memiliki kekuatan besar. Dia harus menjadi sangat kuat sehingga tidak ada yang berani memprovokasi dia. Petik 2. Jian Chen ada di dunia laut sekarang. Aku ingin tahu apa kekuatannya saat ini. Dia perlu menangani masalah Flame City sendiri. Saya berharap bahwa saya tidak harus menunggu terlalu lama sampai hari dia mendapatkan kekuatan di mana dia bisa bersaing dengan klan pelindung. Pak Hoi hampir semuanya dikonsumsi. Waktunya menanam lagi. Petik 2. Pria tua itu bergumam ketika dia keluar dengan bajak di bahunya. Dia telah mengambilnya dari sudut ruangan. Dalam sekejap mata, empat tahun berlalu, sebuah menara emas seukuran kepalan tangan melayang-layang di udara dalam Octotera Divine Hall saat bersinar dengan cahaya kemasan redup. Jian Chen saat ini duduk di tengah aula besar di dalam ruang artefak. Arwah pedang Azulet telah muncul di atas kepalanya. Mereka terus-menerus memperbaiki inti monster dan kristal kualitas surgawi menjadi energi paling murni, yang kemudian diserap Jian Chen. Tumpukan pegunungan rakasa kelas tinggi, koin kristal kualitas tinggi, dan kristal kualitas surgawi semuanya menghilang dari sekitarnya. Itu semua telah disempurnakan menjadi energi murni, sebelum diubah menjadi kekuatan caotik yang kuat. Neidan kacau Chen perlahan-lahan berputar di dantiannya. Helai kekuatan kelabu-kelabu melingkari Neidan, sementara Neidan itu sendiri sudah mencapai ukuran kepalan tangan orang dewasa. Ketika inti monster terakhir telah disempurnakan, Jian Chen perlahan membuka matanya. Dia mengungkapkan kegembiraan yang dia sembunyikan saat dia bergumam, hanya satu langkah terakhir dan tubuh caotik ku akan mencapai lapisan ketiga. Dengan lambayan tangannya, sepotong kristal kualitas tinggi setinggi 10 meter muncul dari cincinnya, mendarat dengan berat di aula kosong dengan ledakan. Kristal ini adalah singgah sana yang diperoleh Jian Chen di lantai pertama aula. Jian Chen melompat ke atas tahta dengan gesit dan duduk dengan kaki bersilang. Dia mulai memperbaikinya. Bab 946, Lapisan Ketiga Tubuh Kacau 2 Singgah sana raksasa yang sepenuhnya terbuat dari kristal kualitas surgawi terus menyusut. Itu berubah menjadi untayan energi murni yang memasuki tubuh Jian Chen di bawah penyempurnaan roh pedang azulet. Itu kemudian menjadi bagian dari kekuatan caotik dalam Jian Chen. Jian Chen masih pada tahap awal tubuh caotik. Selama dia memiliki energi yang cukup, dia bisa memperbaikinya menjadi kekuatan caotik, sementara roh pedang akan membantu meningkatkan tingkat penyempurnaannya. Sebagai caotik force terus meningkat, Nei dan Kacau Jian Chen terus-menerus menggembung juga, mencapai batas absolutnya dengan sangat cepat. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras meletus di dalam dantian Jian Chen. Itu sangat keras dan jelas dan bahkan orang-orang di luar akan dapat mendengarnya. Nei dan Kacau miliknya telah hancur, berubah menjadi serpihan besar pasukan caotik yang dengan cepat mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Jian Chen tampaknya dipompa penuh dengan udara saat dia melawan pasukan caotik, menggembung pada tingkat yang terlihat. Segera, dia menjadi raksasa setinggi 10 meter. Kekuatan caotik yang luar biasa di dalam dirinya mendatangkan malapetaka liar, mengamuk di mana-mana seperti air banjir. Jian Chen mengerutkan alisnya dengan lembut. Rasa sakit hebat yang tidak pernah dialami dalam beberapa waktu menusuk rohnya sekali lagi, tanpa ampun menghancurkan sarafnya. Jian Chen sudah mengalami terobosan tubuh caotik sebelumnya, jadi itu adalah proses yang mudah karena pengalaman. Dia segera mulai mengendalikan kekuatan caotik di dalam dirinya dan mengedarkannya di sepanjang jalur khusus yang telah ditentukan yang dicatat dalam hukum pedang azulet. Secara bertahap, kekuatan caotik di dalam dirinya meningkat dalam kemurnian, sementara jumlahnya dengan cepat menurun. The Caotik Force saat ini sedang mengalami perubahan ketiga, mengambil metamorfosis kualitatif. Sebagai kekuatan caotik cepat menguat, itu merusak keseimbangan dalam tubuh caotik Jian Chen. Tubuh itu segera rusak saat rasa sakit yang menyayat hati terpancar dari setiap inci tubuh Jian Chen. Dia mulai kejang tak terkendali. Jian Chen mengertakkan gigi. Tidak hanya kecepatan perubahan gagal menurun, itu mempercepat, tetapi dia tidak membuat suara saat dia menahan rasa sakit yang dengan cepat menjadi lebih intens. Roh pedang tidak berhenti, melanjutkan dengan penyempurnaan tahta besar mereka. Mereka memberikan energi untuk mendukung transformasi caotik force Jian Chen. Kekuatan caotik di dalam dirinya dengan cepat menurun, sementara tubuhnya perlahan menyusut juga. Dia segera kembali ke ukuran aslinya, tetapi sekarang dia berlumuran darah. Darah telah dipaksa melalui setiap pori kulitnya, sementara setiap tetesan darah terpancar dengan riak energi yang kuat. Itu sudah cukup untuk dengan mudah membunuh Earth Sein Master. Tubuh caotik Jian Chen dengan cepat dihancurkan dan disembuhkan. Setiap kali itu sembuh, beberapa kekuatan caotik yang diperkuat akan bergabung juga. Tubuh caotiknya cepat menguat berkat peningkatan kualitatif kekuatan caotiknya. Evolusi kekuatan caotik dan tubuh caotik berlangsung selama setengah bulan sebelum kekuatan caotik di dalam Jian Chen akhirnya tenang. Itu berhenti mengamuk, sementara Neidan seukuran ibu jari melayang diam-diam di dantiannya. Helai kekuatan caotik yang kuat melingkar perlahan di sekitarnya. Pakaian Jian Chen telah dirusak lama, sementara tahta di bawahnya sudah menyusut hingga setengah ukurannya. Darah di sekujur tubuhnya telah menghilang juga, kembali ke Jian Chen melalui pori-porinya. Jian Chen perlahan membuka matanya dan tiba-tiba berdiri dari tahta. Segera, kehadiran yang luar biasa mulai terpancar darinya. Kehadirannya membentuk angin puyuh yang menghantam dinding ola, membuatnya bergetar terus-menerus. Pada saat itu, Jian Chen tampaknya menjadi binatang purba yang baru saja bangun dari tidurnya. Dia bisa membuat bumi bergetar hanya dengan kehadirannya saja. Selamat telah mencapai lapisan ketiga, kata Roh Pedang pada saat yang sama. Jian Chen mengepalkan tinjunya saat dia merasakan kekuatan caotik dan tubuh caotiknya yang menguat. Dia tidak bisa menahan senyum. Lapisan surgawi ketiga dari Sein King. Lapisan ketiga tubuh caotik memungkinkan saya untuk melompat langsung dari lapisan surgawi ketujuh Sein Penguasa ke lapisan surgawi ketiga Raja Sein. Saya langsung melewati empat tingkat, lapisan surgawi delapan dan kesembilan dari Sein Ruler, dan lapisan surgawi pertama dan kedua dari Sein King, suaranya dipenuhi dengan kegembiraan yang berusaha dia sembunyikan. Dengan membalik tangannya, persenjataan Raja muncul di genggamannya. Surgical caotik force dituangkan ke dalam armamen Raja, segera menyebabkannya bersinar dengan cahaya gelap yang menyilaukan. Aura kehancuran memenuhi Aula, menyebabkannya bergetar. Lapisan surgawi kelima dari Sein King. Raja persenjataan hanya meningkatkan kekuatan saya dengan dua layer surgawi sekarang, Gumam Jian Chen pada dirinya sendiri tetapi matanya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Ketika dia adalah penguasa Sein Lapisan surgawi ketujuh, persenjataan Raja akan memberinya kekuatan dari Raja Sein Lapisan surgawi ketiga. Itu adalah lima tingkat kultivasi keseluruhan. Sekarang dia telah mencapai lapisan surgawi ketiga sendiri, Raja persenjataan hanya meningkatkan kekuatannya dengan dua tingkat budidaya. Efeknya telah berkurang lebih dari setengah. Semakin kuat saya menjadi, semakin besar kesenjangan antara setiap tingkat kultivasi. Mungkin karena hal itu yang menyebabkan peningkatan yang lebih kecil. Saya ingin tahu seberapa kuat saya akan menjadi jika saya menggunakan persenjataan Kaisar, Gumam, Jian Chen. Dia dengan cepat mengabaikan pikirannya, mengeluarkan satu set pakaian baru dari Space Ring-nya dan memakainya. Setelah itu, dia meninggalkan Aula tempat dia tinggal selama bertahun-tahun. Jian Chen tidak memperhatikan tahta yang menyusut. Dia berencana menggunakannya lagi di masa depan untuk memperbaiki kekuatan caotik. Dia perlu menemukan persenjataan Kaisar sekarang, untuk mencegah Disney mendapatkan kendali atas Aula Surgawi. Jian Chen melihat Nubis pada pandangan pertama begitu dia meninggalkan Aula. Kekuatan Nubis juga telah meningkat pesat sekarang karena dia telah sepenuhnya menyerap semua esensi tersembunyi ular tua itu. Tidak hanya dia mencapai Saint King, dia bahkan dari lapisan Surgawi kedua. Mata Nubis menyipit begitu dia melihat Jian Chen. Dia berteriak, Jian Chen, tingkat kultivasi apa yang telah kamu capai sekarang? Aku sebenarnya tidak bisa melihatmu, dan aku bahkan merasakan tekanan darimu. Ya Dewa, apakah kekuatanmu melebihi kekuatanku dalam lima tahun yang singkat ini? Saya telah mencapai lapisan Surgawi ketiga dari Saint King, tersenyum Jian Chen. Apa? Lapisan Surgawi ketiga? B bagaimana itu? Mungkin, itu hanya lima tahun yang singkat dan Anda pergi dari lapisan penguasa Saint Heavenly ketujuh ke lapisan Heavenly ketiga Saint King. Itu tidak bisa dipercaya, Nubis menatap Jian Chen dengan tercengang. Dia dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dia berjuang untuk menerima seberapa cepat kekuatan Jian Chen telah tumbuh. Dalam beberapa tahun terakhir, Nubis hanya meningkat begitu cepat karena penyerapan esensi tersembunyi ular tua. Namun Jian Chen telah melampaui dirinya hanya dengan budidaya sendiri. Itu merupakan pukulan psikologis yang hebat bagi Nubis. Jian Chen, kamu baru berusia 30 tahun sekarang. Saint King yang berusia 30 tahun, ii jika ini berhasil, baik wilayah laut maupun benua Tian Yuan akan dilemparkan ke keributan, kata Nubis sambil menghela nafas secara emosional. Benua Tian Yuan, Jian Chen segera terganggu ketika mendengar benua Tian Yuan, kerinduan yang dalam membanjiri matanya. Namun, dia kembali sadar dengan sangat cepat, sementara pandangannya menjadi ditentukan sekali lagi. Dia berkata, Nubis, ayo pergi. Kami tidak bisa memberi Disney terlalu banyak waktu. Petik 2. Jian Chen dan Nubis meninggalkan ruang artefak bersama-sama, muncul kembali di lantai 9 Aula sekali lagi. Di dekatnya, Empyrean Demon Orb melayang di udara saat itu bersinar dengan cahaya merah samar. Artefak suci menghilang ke dahi Jian Chen sebagai seberkas cahaya kemasan. Jian Chen melirik Empyrean Demon Orb tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Dia saat ini terjebak di dalam balai Divine Octotera dan apakah dia bisa pergi atau tidak adalah masalahnya. Dia tidak punya waktu atau energi untuk mempertimbangkan hal-hal lain. Nubis mengamati langit-langit yang mengarah ke pusat Aula Surgawi dan berkata, sepertinya Aula Surgawi tidak dapat dikendalikan dengan mudah. Disney masih belum selesai. Jian Chen, kenapa kita tidak melihat apakah kita bisa menembus pintu masuk sekarang? Kekuatan kita mungkin telah meningkat pesat, tetapi masih jauh dari cukup untuk menerobos pintu masuk. Kita perlu menemukan persenjataan Kaisar sesegera mungkin. Setelah itu di tangan saya, saya dapat menampilkan kekuatan yang lebih besar, jadi saya akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dalam menerobos pintu masuk, kata Jian Chen kasar. Suaranya sangat keras. Baiklah, ayo kita pergi mencari Kaisar persenjataan, kata Nubis. Jian Chen dan Nubis segera meninggalkan lantai sembilan saat mereka menuju ke lantai delapan. Mereka terus-menerus melihat sekeliling, mencari tanda-tanda yang mungkin ditinggalkan oleh persenjataan Kaisar. Dengan sangat cepat, mereka berdua kembali ke lantai delapan. Formasi di sana telah menghilang, tetapi sembilan pilar berwarna merah darah tetap ada. Begitu mereka mencapai lantai sembilan, pilar-pilar itu mulai bersinar dengan cahaya merah terang dan formasi diaktifkan sekali lagi. Tapi kali ini, Jian Chen dan Nubis tetap tenang. Jian Chen membalik tangannya dan raja persenjataan muncul di genggamannya. Dia langsung menyerang, menembakkan pedangki yang kuat ke arah salah satu pilar saat senjatanya terpancar dengan aura kehancuran. Ledakan. Pilar itu pecah dengan keras. Dengan kehancurannya, formasi itu segera dipatahkan dan cahaya merah darah di udara perlahan menghilang. Jian Chen telah menghancurkan formasi dalam satu serangan dan sebelum itu bahkan bisa diaktifkan sepenuhnya. Jian Chen menyingkirkan raja persenjataan dan melihat sekeliling. Dia mulai sedikit cemberut ketika dia bergumam, sebenarnya tidak ada tanda-tanda persenjataan Kaisar. Kemana perginya? Petik 2. Kami sama sekali tidak menemukan tanda ketika kami berjalan dari lantai 9 ke sini. Persenjataan Kaisar tidak mungkin menghilang, kan? Alis Nubis berkerut sedikit dan dia bertanya dengan bingung. Jian Chen merenung diam-diam untuk sementara saat dia melihat jalan menuju lantai 7. Dia berkata, ayo turun. Kaisar persenjataan seharusnya sangat akrab dengan Aula ini, jadi saya kira itu pasti menggunakan jalan yang kita tidak tahu untuk meninggalkan Aula. Itu harus di luar. Petik 2. Bab 947 mengontrol persenjataan Kaisar. Jian Chen dan Nubis terus turun, tetapi lorong ke lantai 7 telah diblokir oleh pintu batu yang sangat tangguh. Pintunya terbuat dari bahan yang sama dengan yang digunakan untuk perbendaharaan di lapisan kedua, yang membutuhkan waktu sangat lama untuk menerobos di bawah serangan beberapa lusin penguasa lapisan surgawi ke sembilan dan lebih dari 20 tian sein teknik sein. Aku ingin tahu apakah kita bisa menghancurkan pintu ini dengan kekuatan kita saat ini, gumam Jian Chen. Dia dengan cepat menarik king armamennya dari space ringnya dan menuangkan caotik force ke dalamnya. Itu segera mulai bersinar dengan cahaya gelap saat aura kehancurannya memenuhi seluruh Aula. Ekspresi Nubis berubah sedikit ketika dia tanpa sadar mengambil beberapa langkah mundur. Dia diam-diam terkejut. Jian Chen sudah lebih kuat dari dia tanpa senjata raja. Dengan raja persenjataan sekarang, dia merasakan tekanan luar biasa dari auranya. Nubis merasa Jian Chen tak terkalahkan saat ini. Hanya dalam beberapa tahun singkat, Jian Chen mencapai tingkat seperti itu dengan kekuatannya. Jika dia terus seperti ini, dia akan dapat mencapai Saint Emperor dalam waktu kurang dari 100 tahun, atau mungkin hanya beberapa dekade, pikir Nubis. Mata Jian Chen menyipit saat dia menjadi satu dengan pedangnya. Persenjataan raja didorong ke tengah pintu batu dengan kecepatan kilat. Ledakan. Energi liar segera muncul dan mendatangkan malapetaka di sekitarnya. Itu mengamuk di dinding aula, menyebabkannya bergetar dengan lembut. Serangan Jian Chen sekuat serangan dari raja lapisan kelima surgawi kelima, tapi dia masih gagal menghancurkan pintu dengan satu pukulan bahkan dengan serangan sekuat itu. Ujung tajam pedang tertanam di pintu, sementara celah tipis yang menutupi seluruh permukaan muncul. Jian Chen merenggut king armamennya dari pintu, sebelum menyerang sekali lagi dengan aura yang luar biasa. Pintu mulai bergetar lembut, sementara retakan menjadi lebih lebar dan lebih padat. Setelah itu, serangan ketiga, keempat, dan kelima Jian Chen diikuti dengan cermat. Pintu akhirnya pecah setelah lima serangan, berubah menjadi potongan batu yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di mana-mana. Jian Chen menaruh pedangnya dan tersenyum tanpa sadar. Jika dia menemukan pintu ini beberapa tahun yang lalu, dia pasti tidak akan mampu menerobosnya. Butuh waktu yang sangat lama bahkan ketika beberapa lusin penguasa Saint Heavenly layar ke sembilan dan lebih dari dua puluh Tian Shen teknik Saint memukulnya terus-menerus. Namun sekarang, dia dengan mudah menghancurkannya dengan lima serangan. Dia merasa sangat puas dengan kekuatannya saat ini. Jian Chen dan Nubis turun ke lantai tujuh. Beberapa tahun yang lalu, mereka terus-menerus dalam ketakutan di setiap langkah, namun sekarang mereka berjalan dengan berani. Mereka tidak takut pada formasi yang tersembunyi di sekitarnya. Ini karena formasi tidak lagi bisa menjebak mereka atau bahkan menghentikan langkah mereka. Jian Chen bisa menembus mereka semua dengan satu pukulan. Jian Chen dan Nubis berjalan menuruni lantai, mencari kaisar persenjataan di mana-mana. Mereka mencapai lantai pertama dengan sangat cepat, sebelum langsung melewati pintu masuk utama aula. Penghalang di sekitar aula tetap ada, sementara mayat beberapa pakar ras laut tergeletak berserakan di luar. Mereka telah layu sejak lama, sementara tumpukan binatang buas yang bergunung-gunung semuanya menghilang. Jian Chen dan Nubis memukul penghalang bersama, membentuk celah yang mereka lewati. Ledakan, 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 ledakan. Mereka mendengar suara teredam segera setelah mereka keluar, yang ditambah dengan riak energi yang kuat. Mata Jian Chen dan Nubis segera menyala. Mereka sudah bisa menebak bahwa kegiatan itu dari persenjataan kaisar. Itu menyerang pintu masuk utama aula surgawi berulang kali. Seperti yang saya pikirkan, persenjataan kaisar telah lari keluar, mata Jian Chen terbakar dengan antisipasi. Dia segera melesat ke arah suara. Karena aula dikelilingi oleh penghalang, itu memotong semua suara dari luar. Inilah mengapa mereka berdua tidak merasakan apa-apa dari luar. Hanya ketika mereka melewati penghalang mereka dapat mendeteksi gangguan besar yang disebabkan oleh persenjataan kaisar. Jian Chen dan Nubis melakukan perjalanan secepat yang mereka bisa. Saat mereka dengan cepat mendekat, suara raungan binatang buas secara bertahap juga semakin keras. Segera, mereka berdua tiba di lokasi pintu masuk utama aula. Emperor Armament yang panjangnya 30 meter melayang 10 meter di udara ketika terus-menerus menabrak pintu, sementara beberapa Magical Beast kelas 8 dan kelima Heavenly Beast meraung dengan marah. Mereka terus-menerus menggigit persenjataan kaisar dengan rahang mereka yang besar tetapi senjata menghindarinya dengan gesit. Mereka tidak bisa menyentuh persenjataan kaisar sama sekali. Sementara itu, semua binatang buas ditutupi luka mengerikan. Darah mereka sudah mewarnai mereka semua merah, mereka jelas telah terluka oleh kaisar persenjataan. Kaisar persenjataan, saya akhirnya menemukan Anda, Jian Chen ditertawakan dengan suka cita. Chaotic Force beredar dan mengisi setiap inci dirinya, mendorong ketangguhan tubuhnya hingga batas absolutnya. Setelah itu, ia menggunakan ilusori flash, menembak ke arah persenjataan kaisar dalam bentuk buram. Persenjataan kaisar telah jelas memperhatikan Jian Chen juga. Itu menghentikan serangannya di pintu dan berbalik, sebelum berubah menjadi sosok buram. Itu benar-benar mulai melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan kilat, sebelum langsung menembus penghalang di sekitar aula dan menghilang ke dalamnya. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Jian Chen meraung. Dia segera mengejarnya sebagai kabur, melintasi beberapa kilometer dalam sekejap mata. Dia tiba dicelah di penghalang yang telah dilewati kaisar armamen dan melebarkannya tepat saat akan ditutup. Dia kemudian melemparkan dirinya melalui celah itu juga. Jian Chen mengejar kaisar persenjataan dari lantai 1 ke 9. Begitu berhasil sampai di sana, ia menghindari cakar Jian Chen sebelum kembali ke lantai pertama, menerobos penghalang dan kembali keluar aula. Jian Chen menembak keluar dari celah yang diciptakan oleh kaisar persenjataan dengan kecepatan kilat. Cahaya kemasan jatuh dari tengah alisnya dan mendarat di tangannya. Dia telah mengeluarkan artefak suci. Jian Chen melemparkan artefak suci ke udara, roh artefak, sembunyikan di sini. Begitu kaisar persenjataan terbang, menghisapnya ke ruang artefak segera. Jian Chen tidak lagi memperhatikan artefak suci, melanjutkan pengejaran terhadap persenjataan kaisar. Artefak suci melayang di udara ketika cahaya kemasannya secara bertahap menghilang. Itu menyusut dengan cepat, sebelum turun ke tanah sebagai menara seukuran ibu jari. Itu menggunakan mayat untuk menyembunyikan diri. Jian Chen dan kaisar persenjataan mengamuk di mana-mana di aula surgawi. Karena ilusori flash, jejak panjang kabur mengikuti Jian Chen di mana-mana. Binatang kelas delapan yang lain semuanya mundur karena mereka tidak mau membiarkan keduanya pergi. Binatang buas terus-menerus meraung marah. Ketika kaisar persenjataan terbang ke aula sekali lagi, artefak suci akhirnya menyerang. Itu berubah menjadi menara setinggi 10 meter dalam sekejap mata, memancar dengan cahaya yang menyilaukan. Mengikutinya, sebuah pintu tiba-tiba terbuka di sepanjang jalur persenjataan kaisar, berusaha membuat persenjataan kaisar masuk dengan sendirinya. Namun, semuanya tidak terungkap sesuai rencana. Pada saat yang paling krusial, persenjataan kaisar benar-benar memaksa dirinya untuk berhenti melengking. Itu tidak menyelam ke ruang artefak. Jelas, masih ingat apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Tetapi dengan keterlambatan ini, Jian Chen akhirnya berhasil. Tangannya dilapisi lapisan caotik force yang tebal saat dia langsung meraih gagang tebal persenjataan kaisar. Persenjataan kaisar mulai bergetar hebat saat beresonansi dengan jelas. Lapisan pedangki yang kuat menembak dan menyelimuti Jian Chen, terus-menerus memukulnya. Pakaian Jian Chen diubah menjadi serpihan pada saat itu. Tanda putih muncul di seluruh tubuhnya karena pedangki dari persenjataan kaisar. Lapisan ketiga dari tubuh caotik memungkinkan Jian Chen menahan serangan dari Saint Kings dari Third Heavenly Lair. Meskipun persenjataan kaisar sangat kuat, itu berjuang untuk melukai Jian Chen karena tidak dibawah kendali siapapun. Jian Chen meraung dan caotik force mengalir tanpa henti ke persenjataan kaisar. Dengan suntikan caotik force, kaisar persenjataan secara bertahap menjadi tertekan dan pedangki melemah dengan cepat, sebelum benar-benar menghilang. Cahaya pada senjata itu sendiri telah menjadi kusam dan kusam, perlahan-lahan digantikan oleh cahaya gelap yang diisi dengan aura kehancuran. Persenjataan kaisar benar-benar tenang sekarang, sekarang sepenuhnya di bawah kendali Jian Chen. Pada saat yang sama, Jian Chen bisa merasakan keberadaan jiwa di dalam persenjataan kaisar. Itu sangat lemah, seolah-olah saat ini tertidur. Sepertinya sebagian besar karena jiwa ini bahwa persenjataan kaisar memiliki tingkat kecerdasan ini. Itu harus ditinggalkan oleh pemilik aslinya. Jian Chen tiba-tiba mencapai pemahaman, dan dia juga menyadari mengapa persenjataan kaisar berperilaku seperti sebelumnya. Itu semua karena naluri jiwa, naluri untuk menghindari bahaya. Tindakannya tidak dilakukan dengan sengaja. Kecilkan, seru Jian Chen. Kaisar persenjataan dengan cepat mulai menyusut, berubah menjadi satu. Pedang panjang 3 meter lebar 2 jari. Itu terpancar dengan aura yang sangat kuat. Jian Chen, Anda akhirnya mendapatkan persenjataan kaisar, kata Nubis Riang saat ia berlari. Peluang mereka untuk menembus pintu masuk ke pusat aulah surgawi bahkan lebih besar dengan persenjataan kaisar sekarang. Wajah Jian Chen juga penuh sukacita. Dengan lambayan tangannya, pedangki yang menakutkan melesat ke arah penghalang. Pedangki dan penghalang bertabrakan dan sebuah lubang besar terbentuk tanpa suara. Setelah itu, pedangki berlanjut terus tanpa pengurangan kekuatan. Ledakan, seluruh aulah bergetar hebat. Bukan hanya aulah, bahkan seluruh aulah surgawi sangat terpengaruh, bergoyang dengan lembut. Persenjataan kaisar ini secara alami efektif terhadap penghalang, jadi penghalang itu sangat lemah di hadapan pedangki. Jian Chen bersorak gembira dan terkejut saat dia melihat semuanya terbuka. Ia dewa Jian Chen, serangan itu setidaknya dari lapisan surgawi ke-6 atau bahkan lapisan surgawi ke-7. Nubis dipenuhi dengan kejutan. Bab 948, memerangi aulah surgawi. Jian Chen berjuang untuk menyembunyikan kegembiraan di hatinya saat dia menatap aulah yang bergetar. Dia tahu betul bahwa serangannya saat memegang persenjataan kaisar setidaknya dari ke-6 atau bahkan lapisan surgawi ke-7 dari Shane King. Selain itu, ini hanya serangan biasa dari dia, jika dia menggunakan semua yang dia miliki, itu akan jauh lebih kuat. Mengaum, beberapa binatang buas ganas menyerang mereka berdua dengan mengancam. Jian Chen meraih kaisar armamennya saat dia melirik binatang buas. Dia berkata, lebih baik kita pergi dan menghentikan Disney. Kami tidak bisa membuang waktu terlalu banyak di sini. Petik 2. Kamu benar, kita tidak bisa terus membuang waktu. Mungkin hanya satu jam ekstra akan memberi Disney cukup waktu untuk mendapatkan kendali penuh atas Aula Surgawi, kata Nubis dengan suara kasar. Jian Chen dan Nubis pergi bersama, melanjutkan ke Aula. Mereka tiba di lantai sembilan sekali lagi dengan sangat cepat. Entry di langit-langit tetap sama seperti sebelumnya, itu tidak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Tampaknya benar-benar menyatu dengan langit-langit, membuatnya sangat sulit untuk menemukannya dengan mata telanjang. Jian Chen dan Nubis tiba tepat di bawah entry saat mereka menatap dengan muram. Kaisar persenjataan di tangan Jian Chen meletus dengan cahaya hitam sekali lagi saat kekuatan caotik melonjak ke persenjataan kaisar. Dia saat ini mengisi serangannya yang paling kuat. Segera, tekanan luar biasa memenuhi seluruh Aula dan pada saat itu juga, udara sendiri tampak membeku. Ruang di sekitar Jian Chen mulai mendistorsi, mengubahnya menjadi kabur. Jika ini terjadi di benua Tianyuan, ruang mungkin akan runtuh lama, tidak mampu menahan tekanan besar. Lapisan padat cahaya kemasan muncul dari Jian Chen seperti api yang membakar. Riak energi yang luar biasa memancar dari Nubis juga, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar dengan lembut. Pada saat itu, Nubis menggunakan setiap inci dari kekuatan lapisan surgawi kedua. Sebagai binatang purba, serangannya benar-benar melebihi tingkat kultifasinya. Itu tidak lebih lemah dari serangan dari Raja Sein lapisan surgawi ketiga. Lakukan, Jian Chen segera memanggil ketika dia melihat bahwa Nubis telah selesai mengisi daya. Dia mengayunkan kaisar persenjataan ke langit-langit dengan kecepatan kilat. Segera, sebuah pedangki yang sangat besar melesat ke arah pintu masuk dalam bentuk seberkas cahaya gelap yang terpancar dengan aura kehancuran. Itu menghantam langit-langit dengan brutal. Pada saat yang sama, Nubis juga muncul. Dia mengayunkan tangannya tiba-tiba dan riak energi mulai keluar dari tubuhnya. Itu berubah menjadi proyeksi seekor ular emas panjang, menabrak langit-langit. Ledakan. Jian Chen dan Nubis menyerang pintu masuk dengan serangan mereka yang paling kuat pada saat yang sama, menyebabkan ledakan memekakan telinga segera meledak. Energi liar mengamuk ke segala arah, menyebabkan aula bergemuruh setiap kali mereka menabrak dinding. Seluruh aula bergetar keras seolah-olah itu di tengah-tengah gempa besar. Di lantai sembilan, potongan-potongan dekorasi yang tak terhitung jumlahnya bertahun-tahun lalu berubah menjadi bubuk. Setelah waktu yang sangat lama, celah yang sangat kecil muncul di pintu masuk setelah semua energi yang mengamuk tenang. Meskipun serangan itu gagal menerobos pintu masuk, Nubis dan Jian Chen keduanya tersenyum. Fantastis! Pintu masuk ke pusat aula benar-benar tidak sekuat aula surgawi itu sendiri. Tidak perlu Santo Kaisar untuk melanggarnya. Kita pasti bisa melewatinya jika kita memukulnya beberapa kali lagi. Suara Jian Chen dipenuhi dengan sukacita. Mari kita lanjutkan, kata Nubis. Energi mulai keluar dari tubuhnya sekali lagi. Hahaha, kasihan, sayang sekali kalian berdua terlambat. Pada saat itu, tawa yang keras memenuhi aula. Tidak mungkin untuk membedakan asal-usulnya. Itu Tisni. Apakah dia sudah mendapatkan kendali atas aula surgawi? Ekspresi Jian Chen berubah dan dia segera menjadi muram. Nubis juga mengungkapkan ekspresi yang mengerikan. Itu tidak baik sekarang. Jika Tisni memiliki kendali atas aula surgawi, ia dapat menggunakannya untuk berurusan dengan kita. Aula surgawi sekuat Saint Emperor. Bahkan dengan peningkatan besar kami, kami tidak bisa berhadapan dengan Santo Kaisar. Petik 2. Hahaha, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu masih hidup, penguasa klan penyuh. Tubuhmu tidak dimiliki oleh Kaisar Oktotera. Tapi ini sempurna. Anda lebih mudah dihadapi daripada Kaisar Oktotera. Suara Tisni terdengar di mana-mana lagi dan langit-langit tiba-tiba terbuka. Tisni turun perlahan ketika energi yang terlihat melingkar di sekitarnya. Energi ini memiliki aura yang luar biasa. Itu sangat kuat sehingga ekspresi Jian Chen berubah. Ini adalah kekuatan aula surgawi, sesuatu yang berdiri di atas dasar kesetaraan dengan Santo Kaisar. Jian Chen dan Nubis menembak mundur, menarik jauh dari Tisni. Mereka bisa melihat lapisan kekuatan aula surgawi di sekitar Tisni yang melindunginya. Pasti tidak akan mudah menyakitinya dengan perlindungannya. Tisni berdiri 3 meter di atas tanah. Wajahnya dipenuhi dengan kesombongan, sementara tatapannya terhadap mereka berdua dipenuhi dengan cemohan. Saat ini, dia seperti raja yang tinggi, mampu memandang rendah segalanya. Penguasa Klantertel, Nubis. Saya awalnya tidak berencana membunuh kalian berdua. Tetapi karena anda tidak tahu apa yang terbaik untuk anda dan ingin menerobos pintu masuk ke tengah aula, itu tidak bisa lagi menjadi kesalahan saya, Ejek Tisni. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan dengan lambayan tangannya, seutas kekuatan dari aula surgawi segera mengembun. Itu menembak ke arah mereka berdua dengan kecepatan kilat saat beriak dengan energi besar. Dengan cepat, Nubis menghindari serangan itu, sementara Jian Chen langsung mengayunkan kaisar armamennya ke sana. Dia menyerang sekeras yang dia bisa. Jian Chen ingin mengusirnya dengan paksa dan melihat betapa hebatnya kekuatan itu. Persenjataan kaisar bertabrakan dengan kekuatan aula surgawi dengan ledakan keras. Jian Chen segera merasakan kekuatan yang sangat besar menabrak tubuhnya dengan kejam, melemparkannya ke belakang. Dia langsung terbang ke dinding lantai sembilan, menyebabkan seluruh aula bergetar lembut. Jian Chen menghasilkan gerutuan yang mendalam. Dari serangan itu, semua organnya terguncang. Namun, sebagian besar kekuatan telah dibatalkan melalui serangannya. Seiring dengan fakta bahwa tubuh caotiknya tangguh, pukulan itu tidak menyebabkan cedera hebat. Bagaimana ini mungkin? Aku bahkan tidak melukaimu. Tisni menatap Jian Chen dengan mata terbuka lebar saat ketidakpercayaan membanjiri wajahnya. Jian Chen berdiri dengan mantap dan mencibir, dan aku bertanya-tanya seberapa kuat kamu akan menjadi setelah kamu mengendalikan kekuatan aula surgawi tetapi sepertinya itu tidak terlalu bagus. Menurut pendapat saya, Anda belum sepenuhnya menguasai aula. Meskipun Anda dapat menggunakan beberapa kekuatan aula surgawi sekarang, inilah mengapa serangan Anda masih lemah. Itu tidak ada di dekat level Saint Emperor, hanya di Eight atau Nine Heavenly Layar of Saint King paling banyak. Petik 2 Bab 949 Kematian Tisni Ekspresi Tisni sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata Jian Chen, tapi cahaya dingin segera melintas di matanya. Dia tertawa keras dan berkata, Penguasa Clan Turtle, Anda benar-benar memiliki pengetahuan. Anda dapat melihat melalui rahasi aku dan dapat mengatakan bahwa saya belum sepenuhnya mengendalikan aula surgawi. Anda benar, seperti yang Anda katakan. Saya masih belum mendapatkan kendali penuh atas aula surgawi dan hanya dapat menggunakan sebagian dari kekuatannya. Tapi itu masih bukan sesuatu yang bisa kau lawan, bahkan jika itu jauh dari kekuatan seorang kaisar. Petik 2 Aku mungkin tidak melukaimu sebelumnya dengan seutas kekuatan itu, tapi itu masih cukup bagimu untuk menggunakan semua yang kamu miliki untuk menghalanginya. Aku bertanya-tanya berapa banyak lagi serangan pada level itu yang bisa kau tahan. Petik 2 Tisni tiba-tiba mendorong keluar dengan satu tangan ketika dia menyelesaikan apa yang dikatakannya. Segera, beberapa halai kekuatan menembak ke arah Jian Chen dengan aura yang menghancurkan. Jian Chen menjadi muram, memblokir serangan dari sebelumnya adalah batas absolutnya, namun sekarang dia dihadapkan dengan beberapa dari mereka. Tidak mungkin baginya untuk cocok dengan mereka semua, bahkan jika dia memiliki persenjataan kaisar. Saat ini, Jian Chen hanya bisa menampilkan kekuatan di puncak lapisan ketujuh dengan persenjataan kaisar. Sementara itu, kekuatan olah surgawi setidaknya di lapisan kedelapan atau kesembilan surgawi. Itu melampaui apa yang bisa dia hadapi. Dengan pikiran, seberkas cahaya kemasan segera melesat keluar dari pusat alisnya, membentuk menara emas di depannya dalam sekejap mata. Itu membesar dengan cepat, langsung mencapai setinggi 30 meter saat berdiri di depan Jian Chen. Ledakan. Kekuatan olah surgawi menghantam menara emas dan meletus dengan suara memekakkan telinga. Energi sisa liar mengamuk di aula, membentuk badai energi. Menara emas bahkan tidak gemetar ketika mengambil semua serangan. Kekuatan nin heavenly layar Saint Kings bahkan tidak bisa meninggalkan goresan di atasnya. Jian Chen bersembunyi di balik artefak suci saat dia memukul dengan tangan kirinya. Serangannya langsung melesat ke arah Disney setelah serangan telapak tangan berat Jian Chen. Jian Chen memegang kaisar armamennya di tangan kanannya, dia menempel dekat artefak suci, dengan cepat mendekati Disney sementara artefak itu menutupi dirinya. Huff, aku ingin melihat berapa kali menara emasmu bisa menahan seranganku, ejek Disney. Disney bahkan tidak takut prajurit Seasoul bintang ke-16 di dalam aula sekarang karena dia mengendalikan sebagian dari kekuatan aula surgawi. Dia benar-benar memandang rendah Jian Chen berkat kepercayaan dirinya yang berlebihan. Disney mengayunkan kedua tangannya. Tiba-tiba, energi aula surgawi berubah menjadi pedang seukuran jari kisah terus menembak ke arah artefak suci. Namun, setiap helai pedang ki tidak lebih lemah dari sebelumnya. Suara keras terdengar tanpa tanda-tanda berhenti ketika kekuatan aula surgawi menghantam artefak suci terus-menerus. Sebuah kekuatan mengerikan yang terbentuk dari riak energi liar menghentikan kemajuan artefak suci, mencegahnya semakin dekat dari 30 meter. Tiba-tiba, cahaya kemasan yang kuat mulai memancar dari artefak suci. Itu menyelimuti radius 100 meter dan seluruh area pada dasarnya menjadi domain artefak suci. Di daerah itu, artefak suci dapat menyedot siapapun atau membiarkan mereka keluar, mengingat bahwa mereka tidak melawan. Pada saat berikutnya, energi kehancuran liar tiba-tiba muncul di belakang Disney. Kaisar persenjataan menikam dengan kecepatan luar biasa ke arahnya saat bersinar dengan cahaya gelap yang menyelaukan. Meskipun Disney mengendalikan sebagian dari kekuatan Aula Surgawi, dia masih seorang penguasa Sein Lapisan Surgawi ke-9. Dia benar-benar gagal bereaksi terhadap serangan tiba-tiba yang diberikan Jian Chen dari belakang. Persenjataan Kaisar menusuk ke arah punggung Disney tetapi terhalang oleh energi Aula Surgawi di sekitarnya. Energi segera mulai bergolak liar setelah melakukan serangan tetapi itu stabil dengan sangat cepat. Lengan Jian Chen tiba-tiba mulai tersentak, menyerang dengan kecepatan. Kaisar persenjataan benar-benar telah menjadi buram di tangannya. Itu berturut-turut menghantam lapisan energi dengan kecepatan yang membuatnya sulit untuk membedakan senjata itu sendiri dengan mata telanjang. Kecepatan Jian Chen luar biasa. Hanya sesaat, dia telah menusuk beberapa lusin kali. Setiap serangan memiliki kekuatan dari puncak Sein Seven Heavenly Layar Sein King dan semuanya mendarat di tempat yang sama persis. Meskipun kekuatan yang melindungi Disney sangat kuat, ia tidak mampu menahan serangan yang sangat kuat ini. Lubang kecil terbentuk pada akhirnya. Mata Jian Chen menyala saat niat membunuh terpancar darinya tanpa penyembunyian sedikitpun. Dia segera mendorong persenjataan Kaisar kecelah, menembus pertahanan dan tanpa ampun menusuk Disney. Menyembur, Kaisar persenjataan muncul dari dada Disney saat darah merah cerah menetes ke ujung pedang. Sementara itu, Chaotic Force bergolak di dalam senjata, memasuki tubuh Disney dengan mengamuk. Ark, Disney tidak bisa membantu tetapi menangis dengan sedih. Kekuatan Chaotic yang telah memasuki tubuhnya sangat kuat, begitu kuat sehingga hanya tubuh Chaotic lapisan ketiga yang bisa menahannya. Bagaimana mungkin tubuhnya yang rapuh bertahan dari kehancurannya? Dimanapun pasukan Chaotic lewat, daging dan darah Disney akan meledak dengan gagap yang teredam. Darah menghujani di mana-mana. Penguasa klan penyu, bahkan jika aku harus mati di sini, aku akan menurunkanmu bersamaku. Disney mengeluarkan jeritan yang mengerikan dan sepotong tekat muncul di matanya. Dia ingin menggunakan sepotong kekuatan Kaisar di dalam dirinya untuk membunuh mereka berdua. Apa yang ingin dilakukan Disney? Matanya langsung menjadi dingin dan dia menamparkan tangan kirinya ke kepala Disney dengan kecepatan kilat. Serangan telapak tangan yang kuat langsung melewati kepalanya dan mengubahnya menjadi potongan-potongan, memusnahkan jiwanya. Tanpa jiwa Disney, kekuatan olah surgawi telah kehilangan tuannya juga. Perlahan-lahan mulai bubar. Desir. Artefak suci setinggi 30 meter kembali ke ukuran aslinya, menembak kembali ke dahi Jian Chen sebagai seberkas cahaya kemasan. Itu telah kembali ke lautan kesadaran Jian Chen. Nubis berjalan jauh. Dia memandang Disney yang sudah mati di tanah. Dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Ini akhirnya mati. Kekuatan olah surgawi yang ia kendalikan sebelum memungkinkannya untuk melakukan serangan Eight Heavenly Layar Saint King. Itu membuat saya sangat ketakutan, tetapi pada akhirnya dia masih bukan lawan Anda. Hati panik Nubis akhirnya tenang. Jian Chen diam-diam menghela nafas lega saat dia menatap mayat Disney dengan emosi campur aduk. Dia menempatkan armamen kaisar kembali ke space ringnya, sebelum perlahan-lahan berjongkok ke mayat Disney. Dia meletakkan tangannya di atas dada mayat itu. Riak energi yang sangat kuat segera muncul dari dada. Mengikuti dengan cermat, bola seukuran ibu jari kekuatan murni diambil dari Disney oleh Jian Chen. Itu adalah kekuatan seorang kaisar. Jian Chen dengan hati-hati menempatkan kekuatan ke tangannya. Dia sangat keras. Dia tahu betul bahwa ini adalah kekuatan sebenarnya dari Saint Saint Emperor, jauh lebih besar daripada kekuatan olah surgawi yang dikontrol Disney. Jian Chen, apakah Anda berencana menjaga kekuatan dengan Anda? Nubis menatap Jian Chen dengan kaget. Jian Chen sedikit mengangguk. Benar, itulah yang ingin aku lakukan. Kekuatannya luar biasa, meskipun hanya ada cukup untuk satu serangan, itu cukup untuk melukai Raja Lapisan Kesembilan Surgawi. Jika itu digunakan dengan baik, itu bahkan dapat membunuh Raja Saint Lapisan Kesembilan Surgawi. Petik 2 Jian Chen mengambil kekuatan kaisar. Namun, dia tidak berani menyimpannya di tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia menempatkannya di ruang artefak untuk mendapatkan Roh Artefak untuk menjaganya. Dengan itu, Roh Artefak dapat memblokir kekuatan kaisar bahkan jika itu tiba-tiba meletus. Meskipun aku bisa memperbaiki kekuatan kaisar menjadi kekuatan caotik, itu hanya akan menjadi jumlah yang sangat terbatas dan tidak akan banyak membantu sama sekali. Sementara itu, aku bahkan bisa mengancam Nine Heavenly Layar Saint Kings jika aku menggunakannya melawan musuh. Itulah cara untuk mendapatkan semua nilai dari itu, pikir Jian Chen. Jian Chen, kamu memang sudah melakukannya. Anda belum membuat saya kecewa. Tiba-tiba, suara lembut dan menyenangkan terdengar. Suara tiba-tiba mengejutkan kedua Jian Chen dan Nubis saat mereka mengangkat kepala mereka segera. Di depan mereka, gambar buram muncul. Itu adalah wanita dengan wajah tertutup. Dili Laut, ini sebenarnya Anda, Jian Chen dan Nubis keduanya terkejut begitu mereka menyadari siapa wanita itu. Jian Chen, Anda telah mendapatkan persenjataan kaisar yang ditinggalkan oleh kematian seorang kaisar manusia, dan aulah surgawi ini telah jatuh ke tangan Anda juga. Apakah Anda puas dengan apa yang Anda dapatkan dari Oktotera Divine Hall ini? Suara Dewi Laut terdengar, itu sangat menyenangkan, seperti musik yang dimainkan oleh orang abadi. Yang mulia, karena Anda dapat memasuki balai surgawi Oktotera sesuka hati, Anda harus tahu tentang skema ruang surgawi, kan? Tanya Jian Chen Muram. Benar, aku memang tahu segalanya di sini, termasuk masalah kaisar setan darah dan kaisar masmur. Tapi jangan khawatir, aku sudah menyuruhmu datang ke sini karena aku sedang memikirkanmu. Aku tidak punya niat untuk melukaimu, dan semua yang terjadi di sini bisa dianggap sebagai ujian bagimu, kata Dewi Laut. Jian Chen terdiam. Deliras laut adalah salah satu dari empat juara tertinggi dari zaman kuno, sebuah eksistensi yang telah melampaui Saint Emperor. Kemampuannya meluas jauh melampaui perhitungan Jian Chen. Jian Chen tahu bahwa mungkin semua yang terjadi di dalam Oktotera Divine Hall dipantau oleh Dewi Laut. Yang Mulia, Anda telah membantu saya berkali-kali. Bolehkah saya bertanya apa yang Anda perlu saya lakukan untuk Anda? Tanya Jian Chen. Dewi Laut terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berbicara, Jian Chen, aku ingin kamu pergi ke suatu tempat untuk mengambil beberapa barang untukku. Inilah alasan mengapa saya membantu Anda. Petik 2. Bolehkah saya bertanya barang apa sebenarnya? Dengan identitas Anda sebagai Dewi Ras Laut, apakah tidak ada ahli lain yang dapat membantu Anda? Jian Chen penasaran? Tidak, mungkin hanya Anda yang bisa memasuki tempat itu. Itu hanya akan membawa kematian bagi orang lain yang masuk, bahkan jika mereka adalah Saint Emperor, kata Dewi Laut. Bab 950, Pemilik Aula Dewa. Jian Chen segera merasa kaget ketika mendengar kata-kata Dewi Laut. Namun, dia merasa semakin penasaran dengan keberadaan tempat seperti itu. Dewi Laut, bolehkah aku bertanya di mana tepatnya tempat ini? Dan seberapa berbahayakah di dalamnya bahkan dapat membunuh Saint Emperor? Saya masih lemah, tidak jauh dari level Saint Emperor, jadi mungkin akan lebih berbahaya bagi saya jika saya masuk, kata Jian Chen. Dewi Laut menggelengkan kepalanya. Sangat sedikit orang di dunia laut yang tahu tempat ini, tetapi tingkat keanehan dan bahaya di dalamnya tidak ada bandingannya dengan tempat lain di dunia laut. Ini karena misteri dunia tidak ada di sana. Tempat itu tidak memiliki aliran energi dunia. Kekuatan misterius ada di dalam, yang menekan semua kemampuan dan kekuatan dalam diri orang. Akibatnya, Saint Kings atau bahkan Saint Emperors akan kehilangan semua kemampuan mereka begitu mereka memasuki tempat itu dan menjadi selemah manusia biasa. Mereka tidak akan bisa menghadapi bahaya di sana sama sekali. Petik 2. Dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak hanya mencari seluruh dunia laut dari waktu ke waktu untuk menemukan seseorang yang cocok, saya bahkan menyelimuti benua Tian Yuan, benua Dewa Buas dan benua Seratus Ras dengan jiwa saya. Sayangnya, saya gagal menemukan satu orang dalam lebih dari seratus ribu tahun sampai Anda muncul. Suara Dewi Laut itu dipenuhi dengan emosi, diisi dengan kemurungan dan sedikit kegembiraan. Jian Chen, kamu satu-satunya orang yang saya temukan selama bertahun-tahun yang bisa memasuki tempat itu dan keluar hidup-hidup. Ini karena Anda berkultivasi di sepanjang jalan yang berbeda. Anda tidak memahami misteri dunia dan kekuatan yang Anda gunakan benar-benar berbeda dari kekuatan yang dikenal di benua Tian Yuan. Itu kekuatan misterius yang bahkan belum pernah ku dengar, apalagi dilihat. Saya bisa merasakan kekuatan dan teror dari kekuatan Anda dan itu pasti tidak akan ditekan di sana. Tubuh Anda juga sangat tangguh, sampai-sampai serangan di bawah lapisan surgawi ketiga Sein King akan berjuang untuk menyakiti Anda. Bahkan jika kekuatan Anda ditekan di sana, tubuh Anda cukup tangguh untuk melindungi Anda. Inilah sebabnya mengapa hanya Anda yang bisa kembali dari tempat itu hidup-hidup, Jian Chen. Tolong bantu saya dengan ini. Petik 2. Jian Chen mengerti segalanya ketika dia mendengar penjelasan Dewi Laut. Tidak heran Dewi Ras Laut akan datang mencarinya secara acak untuk membantunya. Ternyata, itu karena dia mengolah caotik bodi dan berbeda dari orang lain. Yang Mulia, bolehkah saya bertanya barang apa yang ingin Anda ambil dari tempat itu? Dan apakah kekuatan saya saat ini cukup untuk memenuhi permintaan ini sekarang? Jian Chen bertanya dengan tangan tergenggam. Aku akan memberitahumu kapan saatnya tiba tepat apa yang perlu kamu ambil. Kekuatan Anda saat ini sudah lebih dari cukup untuk masuk ke sana. Ancaman terbesar di tempat itu adalah kenyataan bahwa bahkan para kaisar Saint pun ditekan, kekuatan misterius yang mengubah Saint Emperor menjadi orang biasa. Jika bukan karena itu, ahli bintang ke-16 akan cukup untuk memasuki tempat itu tanpa khawatir. Petik 2. Energi di dunia laut mengalami pasang surut duniawi sekali setiap 10.000 tahun. Tempat itu hanya akan muncul ketika surut duniawi terjadi. Ini akan menjadi waktu bagi Anda untuk memasukkannya ketika pasang surut berikutnya terjadi. Sudah hampir 10.000 tahun sejak yang terakhir, jadi pasang surut berikutnya seharusnya tidak terlalu jauh. Jika saya memperkirakan dengan melihat kejadian sebelumnya, itu harus terjadi paling lama dalam waktu 50 tahun, kata Dewi Laut. Jian Chen berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Dewi Laut, aku adalah orang yang membalas dendam dan membalas budi. Karena Anda telah banyak membantu saya, saya pasti akan melakukan semua yang saya bisa untuk mendapatkan barang yang Anda butuhkan. Petik 2. Baiklah, Jian Chen, setelah Anda mendapatkan barang, saya akan berterima kasih. Anda akan menjadi teman abadi ras laut saya. Suara Dewi Laut itu dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan. Jian Chen, balai surgawi Oktotera ini dibangun oleh Kaisar Setan Darah dan kemudian dimodifikasi oleh Kaisar Masmur dan Kaisar Oktotera. Itu menjadi sangat kuat, jika Anda bersembunyi di dalamnya, apapun di bawah Saint Emperor akan berjuang untuk menyakiti Anda. Anda harus memperbaiki ruang surgawi sekarang. Petik 2. Ya Yang Mulia, Jian Chen dipenuhi dengan sukacita yang tidak dapat disembunyikan. Dengan olah surgawi di sisinya, dia tidak lagi takut dengan kekuatan sepuluh klan pelindung. Proyeksi Dewi Laut perlahan melayang ke Empyrean Demon Orb. Dia menunjuknya dengan lembut, segera melayang ke arah Jian Chen saat bersinar dengan lampu merah redup. Dia kemudian berkata, bawalah orb ini denganmu. Ingat, Anda harus menemukan host baru untuk itu dalam sepuluh tahun. Petik 2. Tuan rumah baru dalam sepuluh tahun. Mengapa? Tanya Jian Chen dengan bingung. Dewi Laut menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku juga tidak tahu. Ini adalah apa yang dikatakan Dewa Bersayap Tiger kepada saya bertahun-tahun yang lalu, dan bola ini berasal dari dia juga. Petik 2. Apa? Empyrean Demon Orb berasal dari Dewa Harimau Bersayap. Jian Chen benar-benar terkejut. Benar. Bola ini memang dari Dewa Harimau Bersayap. Saat itu, dia berkomunikasi dengan saya melalui pesan mental dan membuat saya untuk menjaga bola untuknya. Setelah host bola meninggal, host baru perlu ditemukan dalam sepuluh tahun. Dia mengatakan bola itu tidak bisa eksis dengan sendirinya selama lebih dari sepuluh tahun, atau dia akan datang dan meratakan wilayah lautku. Suara Dewi Laut itu menjadi sedikit terpaksa menjelang akhir. Jian Chen tidak bisa membantu tetapi diam-diam terengah-engah ketika mendengar tentang bagaimana Dewa Harimau Bersayap akan meratakan wilayah laut. Dia kemudian bertanya karena penasaran, bukankah Dewa Harimau Bersayap sudah lama menghilang? Apa gunanya ancaman ini sekarang? Dewa Harimau Bersayap memang telah menghilang selama bertahun-tahun sekarang, tapi aku berhutang budi pada bimbingannya saat itu. Alasan mengapa saya masih bisa membantu Anda hari ini adalah semua karena dia. Inilah sebabnya saya selalu memperhatikan masalah bola selama bertahun-tahun, sebagai cara untuk mengembalikan kebaikan Dewa Harimau Bersayap, kata Dewi Laut. Jian Chen merasa lebih terkejut. Baru sekarang ia akhirnya mengetahui mengapa Dewi Laut berhasil bertahan begitu lama, itu semua karena Dewa Harimau Bersayap. Yang membuatnya semakin tidak percaya adalah bahwa Dewi Laut berhutang budi kepada Dewa Harimau Bersayap untuk bimbingannya. Setelah semua, Dewi Laut, Dewa Harimau Bersayap, Mo Tian Yun, dan Air Gin adalah tokoh-tokoh yang memiliki ketenaran yang sama di zaman kuno. Mereka adalah empat juara tertinggi dari empat balapan. Sepertinya meskipun keempat juara tertinggi melampaui Saint Emperor di zaman kuno, mereka tidak berdiri pada tingkat yang sama, pikir Jian Chen. Sementara itu, Nubis yang mendengarkan di belakang sudah terpana. Itu adalah pukulan psikologis yang besar bagi Nubis ketika dia mendengar apa yang dikatakan Dewi Laut. Tidak ada seorang pun di Tian Yuan Benua yang tahu tentang rahasia ini, dan tidak ada yang akan percaya kalau itu tidak keluar dari mulut Dewi Laut. Jian Chen perlahan-lahan mengulurkan tangannya ke arah bola itu dan meraihnya. Dia bertanya, Yang Mulia, bolehkah saya bertanya apakah ada bahaya bagi Tuan Rumah begitu empirean di Menor memasuki tubuh mereka? Aku sudah mengamatinya selama beberapa ratus ribu tahun. Selama bertahun-tahun, bola itu telah melakukan perjalanan melalui keempat benua, memperoleh beberapa ratus hos. Namun, tidak ada apa-apa, di mana bahkan metode penanaman dan kekuatan yang digunakan adalah sama. Seharusnya tidak bisa membahayakan Tuan Rumahnya, kata Dewi Laut. Jian Chen ragu-ragu sedikit sebelum akhirnya menempatkan bola ke Space Ring-nya. Dia mulai mempertimbangkan pilihannya dengan empirean Demon Orb. Jian Chen, ingat, bola tidak bisa eksis dengan sendirinya selama lebih dari 10 tahun. Itu telah tinggal di Octotera Divine Hall dengan sendirinya selama 5 tahun, jadi Anda perlu mencari hos baru untuk itu dalam 5 tahun yang tersisa. Suara Dewi Laut terdengar saat sosoknya perlahan memudar. Ketika dia selesai berbicara, dia menghilang sepenuhnya, setelah meninggalkan Aula Surgawi. Jian Chen mengabaikan pikirannya dengan cepat setelah Dewi Laut pergi. Dia melihat ke arah pintu masuk di langit-langit dan langsung terbang ke pusat Aula Surgawi. Dia berencana untuk memperbaiki Aula Surgawi. Kecepatan di mana Jian Chen memperbaiki Aula itu ajaib. Disney gagal untuk memperbaiki semuanya bahkan setelah 5 tahun, itulah sebabnya dia hanya bisa menggunakan sebagian kecil Di sisi lain, Jian Chen mendapatkan kontrol penuh hanya dalam 3 bulan. Jiwa Jian Chen telah menyatu dengan Aula Surgawi setelah ia mendapatkan kendali penuh. Tampaknya menjadi bagian dari dirinya. Tidak hanya dia bisa dengan jelas merasakan segala yang ada di dalamnya, dia bahkan bisa mengendalikan semua kekuatannya. Jian Chen bisa mengendalikan kekuatan yang menyaingi Santo Kaisar sesuka hati di Aula Surgawi. Satu-satunya masalah adalah bahwa itu tidak dapat digunakan terhadap orang-orang di luar Aula Surgawi. Jian Chen jelas bisa merasakan beberapa binatang ajaib kelas 8 hadir di Aula. Selain itu, ada dua kerangka yang sangat besar di area tersembunyi Aula Surgawi. Mereka adalah kerangka anggota ras laut, energi yang sangat murni dan luas berdesir dari mereka. Kerangka Kaisar Sein, Jian Chen segera mengenali pemilik kedua kerangka itu. Mereka, tanpa diragukan lagi, adalah Kaisar Masmur dan Kaisar Oktotera. Ini mengisi hati Jian Chen dengan sukacita. Jian Chen meninggalkan pusat Aula Surgawi, kembali ke lantai sembilan Aula. Nubis menghabiskan seluruh tiga bulan menunggu di luar, saat ini berkultivasi dengan tenang saat dia duduk di satu sisi. Dia tidak merasakan penampilan Jian Chen. Jian Chen menatap Nubis dan tersenyum. Nubis, saatnya kita pergi. Petik 2. Nubis perlahan membuka matanya dan mengungkapkan sedikit kegembiraan. Jian Chen, Anda telah berhasil mendapatkan kendali atas Aula. Jian Chen tersenyum sebelum membuka tangannya. Space Ring segera terbang dari pintu masuk Aula, semua berkumpul di atas telapak tangannya. Ada lebih dari seratus dari mereka. Cincin luar angkasa milik orang-orang yang telah mati di Aula Surgawi dan semua dikumpulkan oleh Jian Chen melalui kekuatan Aula Surgawi. Nubis segera mengerti bahwa Jian Chen telah memperbaiki Aula Surgawi sepenuhnya ketika dia melihat demonstrasi ini. Dia segera bersuka cita, fantastis. Dengan Aula Surgawi ini melindungi kita, kita tidak perlu takut bahkan jika kita menemukan Aula Penatua. Ya Dewa, bukankah itu mengerikan ketika kami dikejar-kejar oleh para pakar dari Serpent God Hall dan Heaven Spirit Hall. Kita tidak bisa melepaskan mereka sekarang karena kita cukup kuat. Ayo pergi Jian Chen, ayo kita pergi ke Serpent God Hall dan Heaven Spirit Hall untuk membalas dendam. Petik 2 Terima kasih telah menonton!